Bab 1626, Pikirkan Sebuah Cara Wow, Tai Si Lin telah terlempar oleh pukulan itu dan dia terbang agak jauh sebelum dia berhasil menghentikan dirinya untuk terbang lebih jauh. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, bercampur dengan puing-puing organ dalamnya. Wajah Tai Si Lin sangat pucat. Dia melihat kedadanya dan melihat armor lembut itu hampir robek. Dia kehilangan lengannya dan darah mengalir deras. Sakitnya menyiksa dan matanya mulai memerah. Karena pukulan itu, dia tidak hanya kehilangan lengannya tetapi dia juga menderita luka dalam yang serius. Namun, itu sepadan. Kamu yang meminta. Tai Si Lin menggertakkan giginya saat dia melihat jauh. Kedua naga pedang meledak di tubuh sumo dan kekuatan mengerikan melonjak menuju sembilan surga. Kekuatan besar menyapu ke segala arah dan beberapa pedang spiritual ditembakkan. Efek samping ledakan menyebabkan gunung kecil di bawah berubah menjadi abu dalam sekejap. Wajah Tai Si Lin tampak pucat. Dia mengira dia bisa membunuh sumo dengan mudah dan dia tidak pernah mengira dirinya akan menderita luka serius. Untungnya, sumo sudah meninggal. Di bawah serangan naga yin yang yang dibentuk oleh arah pedang tak terbatas 8 trigram, sumo tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Secara keseluruhan, apa yang telah dia lakukan bermanfaat. Kompensasi yang akan diberikan Tuan Tai Si kepadanya akan cukup untuk mengganti cederanya. Meskipun dia telah kehilangan lengannya, mereka akan tumbuh lagi dan itu tidak akan menimbulkan masalah. Tuan Tai Si adalah murid langsung keluarga Tai Si. Posisinya lebih tinggi darinya dan kompensasi yang akan dia berikan padanya akan murah hati. Sepuluh murid dari faksi keluarga Tai Si menghela nafas lega. Mereka telah melihat kekuatan tempur sumo yang luar biasa dan mereka khawatir Tai Si Lin tidak akan mampu membunuh sumo. Namun, mereka tidak menyangka sumo akan menghadapi ajalnya sendiri dan memilih untuk binasa bersama dengan Tai Si Lin. Itu konyol baginya. Sekarang, tidak ada yang tersisa darinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang udara yang besar menghancurkan semuanya dan perlahan menyebar. Pada saat itu, terjadi perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Gelombang udara yang luas tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring yang menusuk telinga. Swash, swash, swash. Sepuluh arai pedang-pedang spiritual bergerak melalui gelombang udara dan menembus langit, menyerang sepuluh murid dari fraksi keluarga Tai Si. Kecepatan sepuluh arai pedang cepat. Dengan gelombang udara yang menyamarkan mereka, sepuluh murid memperhatikan mereka hanya ketika serangan terjadi di hadapan mereka. Apa? Oh, tidak. Cepat kabur. Sepuluh murid terkejut. Mereka tahu kekuatan sumo dan mereka tidak berani menerima serangannya. Pikiran yang muncul di benak mereka adalah melarikan diri. Namun, pada saat itu, kekuatan melahap yang mengerikan menelan mereka dan menyebabkan mereka terhenti. Mereka telah melewatkan kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan bergemuruh terus-menerus dan darah menyembur keluar dari sepuluh murid ketika mereka dipukul di kepala oleh sepuluh arai pedang spiritual. Sebelum murid-murid dari fraksi keluarga Taisi, yang berada di peringkat 3 dan peringkat 4 alam kehormatan bela diri, bisa berteriak, mereka sudah mati. Karena mereka semua dipukul di kepala oleh arai pedang ular spiritual, jiwa pertarungan mereka tidak dapat melarikan diri dan mereka dihancurkan bersama dengan para murid. Setelah hembusan udara menghilang, sosok berdiri tegak dan kokoh di tengah tempat kedua pedang naga meledak. Sumo berdiri di langit, tanpa cedera. Bagaimana ini mungkin? Ketika Taisi Lin melihatnya, dia tercengang. Sumo masih hidup. Dia telah membalas serangan naga Yin Yang dan dia masih hidup. Dia tidak hanya bertahan hidup tetapi dia tampaknya tidak menderita luka apapun. Selain itu, dia membunuh sepuluh murid yang dibawa oleh Taisi Lin dalam sekejap mata. Taisi Lin menganggapnya luar biasa. Dia tampak seolah-olah dia telah melihat roh. Bagaimana Sumo menangkis serangannya? Apakah dia memiliki harta karun yang kuat? Suosh. Saat itu juga, Sumo menyerang lagi. Dia mengangkat pedangnya di udara dan pedangki melakukan perjalanan dari jauh dan langsung mengenai Taisi Lin. Pada saat yang sama, Sumo mengaktifkan Devoring Fighting Soul untuk mencegah Taisi Lin melarikan diri. Oh tidak. Saat Taisi melihatnya, ekspresinya berubah. Dia saat ini menderita luka serius dan kehilangan lengannya. Kekuatan tempurnya sangat terpengaruh dan bahkan jika dia memiliki arai pedang spiritual natal yang kuat untuk mendukungnya, dia bukan tandingan Sumo. Suosh. Tanpa ragu, Taisi Lin menjauh dari serangan Sumo. Dia kemudian bergerak mundur dengan cepat dari jangkauan kekuatan melahap dan berbalik untuk melarikan diri. Oh. Ketika Sumo melihat itu, wajahnya menjadi gelap. Kekuatan melahapnya tidak banyak berpengaruh pada Taisi Lin. Segera, Sumo menembak dalam sekejap dan mengejar Taisi Lin. Namun, karena tingkat kultifasinya lebih rendah dari Taisi Lin dan kecepatannya lebih lambat, dia tidak dapat menyusulnya. Meski begitu, Sumo tidak bisa melihat Taisi Lin kabur dan tidak berbuat apa-apa. Dia menyimpan 10 arai pedang ular spiritual dan mayat 10 murid dari fraksi keluarga Taisi. Setelah itu, dia meninggalkan satu pedang spiritual di belakang dan melakukan perjalanan dengan pedang tersebut. Kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Taisi Lin juga seorang pendekar pedang natal dan dia memiliki beberapa pedang spiritual natal. Jika kamu berpikir untuk mengejarku, kamu bisa melupakannya. Taisi Lin mencibir. Dia melakukan perjalanan dengan pedangnya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ketika Sumo melihat bahwa Taisi Lin telah meningkatkan kecepatannya, dia mengaktifkan pedang spiritual natalnya secara optimal dan mengejar Taisi Lin. Swoosh! Swoosh! Dengan satu pedang mengejar yang lain, keduanya seperti dua pancaran pedang tajam yang melesat melintasi Cakrawala, melaju dengan kecepatan tinggi. Karena Taisi Lin adalah seniman bela diri rilem kehormatan peringkat 6 bela diri, kecepatannya lebih cepat dari Sumo. Namun, perbedaannya tidak besar dan dia hanya lebih cepat setengah menit dari Sumo. Untuk mengaktifkan pedang spiritual natal, seseorang harus bergantung pada kekuatan mentalnya dan kekuatan mentalnya kurang kuat dari Sumo. Sampah! Mengapa dia bepergian dengan kecepatan secepat itu? Ketika Taisi Lin melihat kecepatan Sumo, wajahnya yang tampan berubah menjadi marah. Pada hari ini, dia telah dipermalukan. Tidak hanya dia dikalahkan oleh Sumo, Sumo mengejarnya untuk membunuhnya. Taisi Lin tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah dikejar oleh seseorang yang tiga tingkat lebih rendah darinya. Meskipun dia sangat marah, dia harus menelannya. Sumo, hentikan! Apakah kamu keluar untuk membunuhku? Taisi Lin berteriak sambil menoleh ke belakang. Hentikan! Ketika Sumo mendengar itu, dia mencibir. Dia tidak mengurangi kecepatannya dan berkata dengan keras, Tidakkah menurutmu itu lucu? Kamu keluar untuk membunuhku lebih awal tapi kamu ingin aku berhenti setelah kamu dikalahkan olehku. Petik 2 Apa yang kamu inginkan? Taisi Lin berteriak dengan marah. Aku akan berhenti setelah mengambil hidupmu. Sumo menjawab dengan dingin. Jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Taisi Lin, dia tidak akan melewatkannya. Orang sombong, kamu bisa terus mengejarku. Taisi Lin berteriak dengan marah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, karena dia menderita luka serius dan kehilangan lengannya, dia merasa tersiksa oleh rasa sakit yang menyiksa. Itu juga memengaruhi kecepatannya. Sumo terlihat acuh-ta'acuh dan dia bertekad mengejar Taisi Lin. Pengejaran itu berlangsung selama dua jam. Sumo belum menyusul Taisi Lin dan mereka berada satu setengah kilometer dari satu sama lain. Sampah, Taisi Lin mengerutu karena marah. Dia tidak bisa melepaskan Sumo dan dia merasa frustrasi. Tidak, saya harus memikirkan jalan keluar. Taisi Lin dengan cepat memikirkannya dan segera, dia mendapatkan ide yang bagus. Bab 1627, Toko Taisi Karena Taisi Lin tidak dapat melepaskan Sumo, dia akan pergi ke tempat di mana ada banyak orang di sekitarnya. Itulah metode yang dibuat oleh Taisi Lin. Dengan sangat cepat, dia melihat kota dengan ukuran sedang. Tanpa ragu, Taisi Lin melesat seperti pedang dan terbang menuju kota. Melihat skala kota, itu akan memiliki populasi beberapa ratus ribu orang. Jika dia kabur ke kota, akan mudah baginya untuk kabur. Karena ada banyak orang di kota, Sumo akan keberatan dan dia tidak akan berani menyerang secara sembarangan. Swosh! Segera, Taisi Lin mendekati kota dan dia melihat bahwa nama yang tertulis di gerbang kota adalah Kota Guan Ning. Ketika Taisi Lin melihat nama kota itu, dia sangat gembira. Keluarga Taisi memiliki toko di Kota Guan Ning. Meskipun keluarga Taisi tidak berlokasi di Starguzu, mereka memiliki beberapa toko di Starguzu. Toko-toko terutama berurusan dengan memperoleh dan menjual berbagai jenis sumber daya dan bahan. Meskipun itu adalah benteng kecil, itu dikelola oleh seniman bela diri dari keluarga Taisi dan mereka harus bisa menangkis Sumo. Swosh! Taisi Lin tidak melewati gerbang kota. Dia terbang dengan kecepatan kilat melewati tembok kota dan memasuki kota. Sumo mengikutinya dan memasuki kota. Ketika penjaga di gerbang kota merasakan auranya, mereka tidak menghentikannya. Mereka tidak berani berurusan dengan Master yang berada di alam kehormatan bela diri. Swosh! 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 Setelah Taisi Lin memasuki kota, dia langsung mendarat. Dia seperti bayangan ilusi, bergerak di sekitar orang-orang di jalan. Sumo mengikutinya dari dekat dan mengerutkan alisnya. Setelah memasuki kota, kecepatan Taisi Lin telah berkurang drastis dibandingkan dengan kecepatannya saat dia menerbangkan pedang, dan dia dan Sumo sekarang sudah dekat satu sama lain. Namun, karena ada banyak seniman bela diri di kota, Sumo tidak bisa berurusan dengan Taisi Lin. Banyak orang akan kehilangan nyawa jika Sumo melayangkan pukulan ke arahnya. Apalagi, mengingat kekuatan Sumo saat ini, jika dia memberikan semuanya untuk pukulan itu, kota itu akan hancur total. Apa yang terjadi? Siapakah dua orang ini? Beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi memperhatikan Taisi Lin dan Sumo dan mereka menjadi penasaran. Hahaha, Sumo, jika kamu punya nyali, kejar aku. Taisi Lin tertawa dan bergerak cepat ke kota untuk mencari benteng keluarga Taisi. Sumo diam dan dia fokus mengejar Taisi Lin. Selama dia terus mengejar Taisi Lin, dia pasti bisa mengejar Taisi Lin karena dia terluka parah. Ini Sumo. Siapa yang dicari Sumo? Ketika para seniman bela diri mendengar apa yang dikatakan Taisi Lin, mereka terkejut. Orang yang mengejar adalah Sumo. Apakah dia Sumo dari Akademi Senwu? Baru-baru ini, berita bahwa Sumo telah dibangkitkan telah menyebar ke seluruh Stargusu. Dia sekarang datang ke Guan Ning City dan mengejar kehidupan seseorang. Itu mengejutkan banyak orang. Banyak orang mengikuti di belakang dengan cepat dan ingin melihat siapa yang dicari Sumo. Sumo memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang karena banyak dari mereka mengikuti di belakangnya. Namun, dia tidak mengkhawatirkan mereka dan fokus mengejar Taisi Lin. Setelah berkeliling kota, mata Taisi Lin akhirnya berbinar. Dia melihat sebuah istana kecil terletak di depannya. Istana itu dipahat dengan indah dan menempati tanah sekitar 300 meter. Di gerbang istana tertulis Toko Taisi. Hahaha! Taisi Lin sangat gembira saat melihat toko itu. Dia mempertahankan kecepatannya dan berlari ke istana. Swosh! Sumo mengikutinya dan berhenti di depan toko Taisi. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat ke istana. Pantas saja Taisi Lin datang ke tempat itu. Toko keluarga Taisi terletak di sana. Sumo melepaskan indera spiritualnya ke istana. Meskipun dia tidak bisa masuk jauh ke dalam istana, dia bisa merasakan aura yang kuat di dalam. Namun, dia tidak takut. Sepertinya tidak ada seniman bela diri yang kuat di istana. Seharusnya tidak ada seniman bela diri Marsial Honorate Realm tingkat tinggi. Sumo percaya bahwa keluarga Taisi tidak akan menugaskan seniman bela diri Marsial Honorate Realm tingkat tinggi ke toko kecil. Swosh! 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 Pada saat itu, banyak seniman bela diri di kota Guan Ning menyusul Sumo dan mereka berdiri di dekatnya. Apakah dia benar-benar Sumo? Orang di depan telah pergi ke istana. Itu toko Taisi. Kalau begitu, Sumo pasti mengejar seseorang dari keluarga Taisi. Petik 2. Ketika orang-orang melihatnya, mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Mereka tidak mengira Sumo akan mengejar seseorang dari keluarga Taisi. Namun, karena orang itu pergi ke toko Taisi, Sumo pasti kehabisan akal. Taisi Lin, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sumo berteriak ke dalam istana dan dia tidak berlari masuk. Akan ada banyak harta karun di toko dan mereka mungkin telah menyiapkan beberapa susunan yang kuat untuk melindungi barang-barang itu. Tidak bijaksana bagi Sumo untuk menerobos masuk. Ada keheningan di istana dan tidak ada yang keluar. Hanya ada keheningan. Setelah beberapa lama, suara Taisi Lin terdengar dari istana. Berkata, Sumo, aku akan membalas dendam di lain hari. Anda harus membayar harga untuk apa yang telah Anda lakukan. Petik 2. Ketika Sumo mendengarnya, dia tetap diam. Namun, cahaya berkilau di matanya. Itu menegaskan keyakinannya bahwa tidak ada master di toko Taisi. Jika tidak demikian, mereka akan keluar untuk melawannya. Selain itu, jika ada tuan di istana, Taisi Lin tidak akan membiarkannya pergi dan berkomentar seperti itu padanya. Tentu saja tidak. Jika ada master di toko, mereka akan langsung keluar dengan Taisi Lin dan berurusan dengan Sumo. Sumo meringkuk bibirnya dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam hal ini, dia akan membuat keluarga Taisi membayar harga untuk mengirim anak buah mereka untuk membunuhnya. Swoosh! Sumo menginjak kakinya dan melesat ke langit. Dalam sekejap, dia berada di atas toko Taisi. Hancurkan! Sumo berteriak dengan dingin dan melambaikan pedang batu ke toko Taisi. Cahaya pedang tajam tiga warna turun dari langit dan mengenai toko Taisi dalam sekejap. Ledakan! Saat suara ledakan, istana yang indah itu terbelah menjadi dua dan runtuh di kedua sisi. Hanya satu pukulan dan toko telah hancur. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Sampah! Bunuh dia! Tiba-tiba, banyak orang berteriak di dalam istana dan beberapa sosok terbang keluar dari istana yang rusak itu. Ada sekitar lima puluh dari mereka, tetapi hanya setengah dari mereka yang berlari menuju Sumo. Sisanya memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan mereka bukan milik keluarga Taisi. Mereka lari begitu saja dari toko. Lebih dari dua puluh orang berlari ke arah Sumo dan segera menyerangnya. Lebih dari dua puluh serangan melesat ke langit dan menargetkan Sumo. Orang-orang dari keluarga Taisi itu adalah kekuatan tertinggi di alam kehormatan bela diri. Ada yang tua dan muda. Di antara mereka, tiga dari mereka memiliki tingkat kultivasi dari alam kehormatan peringkat lima bela diri dan delapan dari mereka berada di alam kehormatan peringkat empat bela diri. Arai mereka sangat megah. Taisi Lin ada di antara mereka. Dia segera mengaktifkan A3 grams Infinity Sword Arai untuk bergabung dengan yang lain untuk membunuh Sumo. Bab 1628, pergi ke Akademi Shen Wu. Lebih dari dua puluh orang menyerang Sumo dan kekuatan serangannya sangat mengerikan. Fluktuasi Fas Dark Force melonjak, menyebabkan beberapa bangunan di bawah mulai runtuh. Ada seniman bela diri yang kuat di antara mereka yang berkumpul, dan mereka membantu melindungi bangunan untuk mencegah Sumo dan orang-orang dari keluarga Taisi menghancurkan kota melalui perkelahian mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit meledak dan cakrawala berubah warna. Sinar tinju, kelapak tangan, sabar radians, dan pedang ki memenuhi area tersebut dan menargetkan Sumo. Taisi Lin adalah yang terkuat dari semuanya. Arai pedang tak terbatas 8 trigram berubah menjadi dua pedang naga yin yang lagi dan memimpin di ujung atas. Ketika dihadapkan dengan begitu banyak serangan, bahkan seorang seniman bela diri Rilem kehormatan peringkat 6 tidak akan dapat melawannya, dan seniman bela diri Rilem terhormat peringkat 7 marsial akan mencoba menghindarinya. Orang-orang kaget saat melihat pemandangan itu. Di bawah begitu banyak serangan, bagaimana Sumo bisa bertahan hidup? Namun, kekuatan Sumo saat ini melampaui apa yang bisa dibayangkan orang. Dia tetap tidak takut. Itu tidak berarti bahwa dia lebih kuat dari seorang seniman bela diri Rilem kehormatan peringkat 7 marsial. Jiwa pertarungannya tak kenal takut di bawah pengepungan. Menghancurkan. Sumo berteriak dan menebas dengan pedangnya. Sekali lagi, dia mengaktifkan si attack di 7 calamities SWAT play-nya. Tempestuous SWAT key membentuk bentuk kipas dan menembak ke arah serangan. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan blood force fisik dan devoring fighting soul. Kekuatan melahap lebih cepat dari serangannya. Itu menutupi area sebelum serangannya dilemparkan. Di bawah kekuatan melahap, serangan yang dilemparkan oleh murid-murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dihancurkan sebelum mereka bisa mendekati Sumo. Itu meledak di antara serangan. Ledakan. 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 Ada ledakan keras dan gelombang udara berputar keluar dari beberapa serangan yang meledak. Gelombang udara menyebabkan serangan dari Taisilin dan seniman bela diri lainnya meledak juga, menghancurkan semuanya. Dalam sekejap mata, sebelum 20 serangan mencapai Sumo, mereka sudah meledak. Apa, ketika Taisilin dan yang lainnya melihatnya, mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang mereka lihat itu aneh. Mereka mengira dapat melukai atau membunuh Sumo dengan bergabung untuk menyerangnya, tetapi mereka tidak berharap serangan mereka dapat diatasi dengan mudah. Namun, ketika mereka merasakan kekuatan melahap di tubuh mereka, mereka menyadari bahwa itu karena kekuatan melahap yang telah mengurangi kekuatan mereka. Orang-orang yang berada di sekitar menganggapnya luar biasa. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, serangan Laut Sumo sudah menyerang orang-orang dari keluarga Taisi. Swosh! Taisilin paling tidak terpengaruh oleh kekuatan melahap. Dalam sekejap, dia menghindar dari serangan itu. Namun, sisanya tidak seberuntung itu. Pedang besar Ki melintas di atas mereka dan mereka menyemburkan darah dan anggota tubuh mereka terlempar kemana-mana. Ah! 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 Ada jeritan di mana-mana dan setengah dari kekuatan itu diiris oleh pukulan itu. Ada yang pinggangnya dipotong, ada yang kepalanya dipenggal, ada yang kehilangan tangan dan kakinya, dan ada yang lengannya dipotong menjadi dua. Pedang Ki yang tajam menebas melewati kekuatan teratas dari keluarga Taisi dan menghantam istana yang telah runtuh. Itu merobek semuanya dan memotong jauh ke dalam tanah. Kalian semua akan mati sekarang. Wajah Sumo tampak acuh tak acuh. Setelah serangan itu, dia melakukan serangan lagi. Cahaya pedang melintas di tangannya dan beberapa pedang Ki berkumpul dan melonjak menuju orang-orang dari keluarga Taisi. Sumo kejam. Untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Orang-orang dari keluarga Taisi tidak bersalah dan, demikian pula, Sumo tidak bersalah. Pemenangnya selamat dan yang kalah binasa. Itu adalah aturan dunia seni bela diri. Ketika Taisi Lin melihat kejadian itu, dia terkejut dan tidak berani tinggal. Dia mengingat pedang spiritual natalnya dan dengan cepat melarikan diri. Taisi Lin bisa melarikan diri sesuka hati, tetapi yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan seniman bela diri yang berada di peringkat 5 Marsial Honored Realm tidak dapat melarikan diri karena dia berada di bawah pengaruh kekuatan melahap. Of! 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 Suara pedangki yang merobek daging sangat menakutkan. Darah muncrat di daerah itu dan anggota tubuh yang patah berterbangan, membuat daerah itu berdarah. Dalam sekejap mata, selain Taisi Lin, lebih dari 20 orang telah tewas. Jiwa pertarungan dari beberapa dari mereka masih hidup tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. The Devoring Milestrom di belakang Sumo bangkit dan melahap mayat, senjata, fighting souls, dan semuanya dalam sekejap. Swoosh! Sumo kemudian melakukan perjalanan dengan pedangnya dan mengejar Taisi Lin. Dengan sangat cepat, Taisi Lin dan Sumo menghilang dari kota Guan Ning, jauh dari pandangan semua orang. Seniman bela diri di Guan Ning City memandang Sumo saat dia menghilang dari kota dan mereka tercengang. Mereka terlalu kaget untuk mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, orang-orang kembali pada diri mereka sendiri dan mereka menjadi gempar. Apa yang terjadi hari itu terlalu mencengangkan. Sumo telah membunuh lebih dari 20 seniman bela diri Marsial Honored Realm hanya dengan dua pukulan. Di antara mereka adalah seniman bela diri Alam Hormat Peringkat 4 dan Peringkat 5. Semua orang kaget. Apakah ini Sumo, jenius berbakat yang legendaris? Rumornya sepertinya benar. Dia lebih berbakat dan kuat dari yang mereka dengar. Sumo, kamu telah membunuh begitu banyak pria dari keluarga Taisi kami dan menghancurkan toko kami. Tuan di keluarga Taisi kami pasti akan membunuhmu. Kamu adalah daging mati. Taisi Lin menoleh dan berteriak. Bahkan jika aku mati, kamu akan mati sebelum aku. Sumo berkata dengan keras saat dia mengejar Taisi Lin. Dia sadar bahwa keluarga Taisi tidak akan melepaskannya. Namun, jika dia tidak membunuh Taisi Lin dan menghancurkan toko Taisi, apakah keluarga Taisi akan melepaskannya? Tampaknya, bukan itu masalahnya. Tuan Taisi akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Sumo tidak sombong atau cuek. Dia tahu bahwa dia telah membuat dirinya sendiri dalam masalah besar dengan apa yang telah dia lakukan. Namun, jika dia tidak melakukannya, dia akan terbunuh. Karena dia akan berada dalam bahaya bagaimanapun juga, dia mungkin juga membunuh dan tidak ragu-ragu. Setelah dia kembali ke Akademi Senwu, orang pertama yang akan dia bunuh adalah Tuan Taisi. Bermimpilah jika kamu berencana untuk membunuhku. Taisi Lin berteriak dengan marah. Dia kemudian melanjutkan perjalanan dengan pedangnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Saat dia terbang, dia dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia menderita luka serius dan, tidak hanya kehilangan lengannya, organ dalamnya juga hancur oleh pukulan Sumo. Dia harus mencari tempat untuk merawat luka-lukanya secepat mungkin. Jika Sumo terus mengejarnya, tubuhnya tidak akan bisa menerimanya dan itu mungkin akan sangat berbahaya. Saya akan pergi ke Akademi Senwu. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Taisi Lin. Di Stargusu, satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri adalah menuju Akademi Senwu. Kekuatan Lord Taisi hampir setara dengannya dan dia telah merekrut banyak murid dari Akademi Senwu. Selain itu, Taisi Lin telah mendengar bahwa Tuan Taisi berhubungan baik dengan Putra Surgawi Akademi Senwu. Dia pasti akan membantu menghentikan Sumo. Selain itu, Sumo adalah murid Akademi Senwu. Dengan banyaknya instruktur di sekitar, Sumo tidak mungkin bertindak sembarangan di Akademi. Dengan pemikiran seperti itu, Taisi Lin segera mengubah arahnya dan menuju Akademi Senwu. Bab 1629, apakah ada masalah yang saya setelah hidupnya? Suosh, suosh. Di langit luas di atas, dua pancaran pedang melesat melintasi langit dan kecepatannya cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak yang jauh. Sumo berada di belakang Taisi Lin. Setelah mereka meninggalkan kota Guan Ning, dia terus mengejar Taisi Lin selama satu hari satu malam. Apakah arah ini tidak menuju Akademi Senwu? Sumo berdiri tegak di pedang spiritual natal dan cahaya berkilauan di matanya. Dia menyadari bahwa mereka sedang menuju ke arah Akademi Senwu. Mereka sekarang tidak jauh dari Akademi Senwu dan mereka akan berada di sana satu jam lagi. Apakah Anda berpikir untuk meminta Tuan Taisi untuk menyelamatkan Anda? Sumo memikirkannya dan menyadari apa yang Taisi Lin coba lakukan. Dia memberikan senyuman mengejek dan merasa bahwa Taisi Lin memang pintar. Namun, Tuan Taisi mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Saat Taisi Lin semakin dekat dengan Akademi Senwu, dia mulai menghela napas lega. Wajahnya menjadi sangat pucat dan, karena Sumo berada di belakangnya, itu telah memberinya tekanan besar. Segera, dia akan berada di Akademi Senwu dan dia tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Dia menyesal tidak mengatur metode untuk menghubungi Tuan Taisi sebelum dia pergi untuk membunuh Sumo. Jika dia melakukannya, dia akan bisa mengirim pesan kepada Tuan Taisi untuk mengirim bala bantuan kepadanya. Segera, segera, saya hanya perlu bertahan selama satu jam lagi. Taisi Lin menarik napas dalam-dalam. Dia sepenuhnya mengaktifkan pedang spiritual natal dan menuju ke depan. Satu jam berlalu dengan cepat. Taisi Lin segera berada di dekat Akademi Senwu dan dia bisa melihat bintang jatuh di mana Akademi Senwu berada. Taisi Lin sangat gembira dan dia terbang dengan kecepatan kilat menuju Gerbang Akademi Senwu. Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Ketika Sumo melihatnya, dia mencibir dan menuju ke Gerbang Akademi Senwu. Swash, swash. Keduanya terbang menuju Akademi Senwu, satu demi satu. Ketika beberapa murid yang menjaga Gerbang Akademi Senwu melihat mereka, mereka menjadi waspada. Mereka harus mencegah orang luar menerobos masuk ke Akademi. Taisi Lin bukanlah murid Akademi Senwu sehingga ketika dia datang ke Gerbang, dia segera berhenti. Saya dari keluarga Taisi. Taisi Lin berkata dengan keras. Dia memicu pikirannya dan sepotong batu giok putih yang ditutupi oleh kekuatan gelap tergantung di depannya. Potongan batu giok itu seukuran telapak tangan dan kata Taisi terukir di atasnya. Swash. Pada saat itu, Sumo bergegas dan mendarat di Gerbang. Taisi Lin segera berbalik dan menatap Sumo. Dia kemudian berkata pada beberapa murid, pergi dan bawa Tuan Taisi keluar. Ketika para murid mendengar apa yang dikatakan Taisi Lin, mereka saling berpandangan dan salah satu dari mereka masuk untuk melaporkan masalah tersebut. Keluarga Taisi adalah salah satu pemilik Akademi Senwu, sehingga para murid yang berjaga bertindak cepat. Taisi Lin, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sumo memegang pedang panjang di tangannya dan berjalan menuju Taisi Lin. Sumo, berhenti di mana kamu berada. Ketika Taisi Lin melihat Sumo berjalan ke arahnya, dia berteriak dengan marah, Sumo, ini Akademi Senwu. Apakah Anda berpikir untuk menghancurkan tempat ini? Petik 2. Taisi Lin waspada terhadap Sumo dan dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan Sumo. Ketika Sumo mendengar apa yang dikatakan Taisi, dia mengerutkan kening dan melihat ke gerbang Akademi Senwu dan bangunan di dalamnya. Memang, jika dia ingin membunuh Taisi Lin, dia harus menghindari kerusakan hebat pada Akademi Senwu. Kalau begitu, dia harus pergi untuk pertempuran jarak dekat. Swosh! Sumo menginjak kakinya dan dia berada di depan Taisi Lin dalam sekejap. Dia melambaikan pedang batunya dan membidik kepala Taisi Lin. Pukulan itu berat, seperti gunung, dan kekuatannya sangat kuat seperti sungai. Meskipun kekuatannya sangat kuat, itu terkandung dengan baik di dalam dirinya sendiri. Taisi Lin segera mundur ketika melihat serangan itu dan, pada saat yang sama, dia memicu pikirannya. Lebih dari 300 pedang spiritual muncul dalam sekejap dan mereka bergerak menuju Sumo untuk menusuknya. Sumo mengabaikan pedang spiritual dan cahaya berkilauan di tubuhnya. Dia kemudian menebas dengan pedang batunya. Uff! Pedang batu memotong tubuh Taisi Lin tetapi itu hanya membuat luka di tubuhnya dan tidak membunuhnya. Sial! 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 Pada saat yang sama, beberapa pedang spiritual mengenai Sumo dan suara logam berdentang bergema. Pedang spiritual natal tampaknya telah mencapai logam dan mereka memantul. Mereka tidak dapat menembus pertahanan Sumo. Bagaimana ini mungkin? Saat Taisi Lin melihatnya, dia melebarkan matanya. Dia melihat dengan jelas bagaimana Sumo menangkis serangan pedang spiritual dan dia benar-benar terkejut. Itu bukan baju besi, tapi daging dan tubuh. Namun, itu mampu menangkis serangan pedang spiritual. Ketika para murid yang menjaga gerbang melihat pemandangan itu, mereka sama terkejutnya seolah-olah mereka telah melihat roh. Sumo tampak acuh tak acuh. Karena dia tidak berhasil membunuh Taisi Lin dengan pukulan itu, dia berlari ke arah Taisi Lin lagi. Taisi Lin khawatir. Dia tidak lagi berani menghadapi Sumo. Dia dengan cepat mundur dan berlari ke Akademi Shen Wu. Beberapa murid tidak menghentikan Taisi Lin, karena dia adalah murid keluarga Taisi. Dia diizinkan masuk Akademi. Suosh, suosh. Setelah Taisi Lin melarikan diri ke Akademi, dia langsung menuju ke istana dalam seolah-olah dia sudah familiar dengan tata letak Akademi. Sumo mengejar di belakangnya. Kekuatan Taisi Lin sebanding dengan Sumo sehingga bukanlah tugas yang mudah bagi Sumo untuk membunuhnya. Keduanya secara terbuka berlari mengelilingi Akademi dan menarik perhatian banyak murid. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba, sekelompok besar orang muncul di depan Taisi Lin dan dia terbang langsung ke arah mereka. Ketika Sumo melihat kelompok itu, dia mulai mengerutkan kening. Ada lebih dari 300 orang dalam kelompok itu dan semuanya adalah murid dari fraksi keluarga Taisi. Orang yang berdiri di depan bertubuh tinggi dan dia mengenakan jubah perak panjang. Dia tampak muda dan memiliki aura seorang pemimpin yang mengesankan. Tuan Taisi. Sumo berhenti bergerak. Meskipun dia belum pernah melihat Tuan Taisi sebelumnya, dia yakin orang itu adalah Tuan Taisi. Tuan Taisi. Ketika Taisi Lin melihat Tuan Taisi, dia sangat gembira. Dia dengan cepat terbang ke arahnya dan berkumpul dengan murid-murid dari fraksi keluarga Taisi. Wajah Tuan Taisi tampak muram. Ketika dia melihat keadaan menyedihkan yang dialami Taisi Lin, wajahnya terlihat lebih mengerikan. Dia telah mengirim Taisi Lin dan sepuluh muridnya untuk membunuh Sumo. Namun, mereka tidak hanya gagal untuk membunuh Sumo, Taisi Lin juga berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tak perlu dikatakan, sepuluh murid lainnya pasti telah terbunuh. Tuan Taisi, bunuh Sumo dengan cepat. Dia gila, Anda harus membunuhnya, kata Taisi Lin dengan keras saat dia melangkah di samping Tuan Taisi. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia telah dikejar oleh Sumo terlalu lama dan dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Tuan Taisi mengabaikan Taisi Lin. Dia menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya pada Sumo. Kamu terlalu berani. Beraninya kau mengejar nyawa lelakiku dan mengejarnya ke akademi. Suara Tuan Taisi menusuk tulang. Ketika murid-murid dari fraksi keluarga Taisi mendengar suara dingin tulang Tuan Taisi, mereka tahu bahwa Putra Suci telah sangat marah. Apakah ada masalah dengan fakta bahwa saya mengejar hidupnya? Wajah Sumo tampak cuek dan tidak ada tanda-tanda ketakutan dalam dirinya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Dia tidak hanya ingin membunuh Taisi Lin, dia juga ingin membunuh Tuan Taisi. Bab 1630, bunuh semua nomor yang datang. Sumo mengejar Taisi Lin untuk membunuhnya dan menempatkan dirinya melawan 300 murid dari fraksi keluarga Taisi yang telah memperingatkan setengah dari akademi. Banyak murid datang dan bahkan instruktur bergegas ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi. Dalam sekejap, banyak orang berkumpul. Ketika Tuan Taisi mendengar apa yang dikatakan Sumo, cahaya melintas di matanya dan matanya tajam seperti anak panah. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan dia tidak bisa lagi menahan amarahnya atas perilaku sombong Sumo. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Kata Taisi Lin dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak, siapkan arah penundukan iblis bintang tujuh. Setelah Tuan Taisi membuat pernyataan itu, enam orang terbang keluar dari beberapa ratus murid di belakangnya dan mengepung Sumo. Bersama dengan enam murid, Tuan Taisi membentuk susunan melingkar dan mengepung Sumo. Semua enam murid memiliki tingkat kultifasi dari alam hormat bela diri peringkat empat dan mereka adalah kelompok paling kuat di fraksi keluarga Taisi. Tuan Taisi tidak berani meremehkan Sumo. Karena Taisi Lin telah dipukuli habis-habisan oleh Sumo, dia pasti sangat kuat. Namun, Tuan Taisi tidak khawatir. Karena Sumo tidak berhasil membunuh Taisi Lin, kekuatannya pasti hanya sedikit lebih kuat dari kekuatan Taisi Lin. Kekuatan Lord Taisi hampir setara dengan Taisi Lin. Namun, dengan Seven Stars Demon Subduing Array, kekuatannya akan meningkat setidaknya satu kali lipat. Dengan demikian, dia tidak akan kesulitan membunuh Sumo. Sumo tampak acu tak acu dan dia sama sekali tidak khawatir dengan situasi yang dihadapinya. Pedang batu di tangannya kemudian mulai mempesona. Ketika orang-orang di sekitar mereka melihat pemandangan itu, mereka terkejut. Putra suci dari fraksi keluarga Taisi, Tuan Taisi, bertekad untuk membunuh Sumo. Ketika instruktur melihatnya, mereka mulai mengerutkan kening. Murid-murid itu keterlaluan. Mereka telah mengabaikan peraturan akademi. Tuan Taisi memandang Sumo dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia siap menyerang. Berhenti. Saat itu, seseorang berteriak. Sekelompok orang terbang dari jauh. Jumlah orang dalam kelompok itu tidak sedikit. Ada lebih dari 200 dari mereka dan yang berada di garis depan adalah Guti Anyi. Mereka adalah murid dari fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran. Jelas bahwa mereka tahu tentang situasinya dan Guti Anyi bergegas, membawa mereka bersamanya. Dengan sangat cepat, para murid dari fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran berkumpul bersama dengan Sumo. Tuan Taisi, beraninya kau menunjukkan pengabayan terhadap fraksi istana leluhur Kekaisaran kita. Guti Anyi tampak marah saat dia menatap Tuan Taisi. Tuan Taisi telah mengumpulkan begitu banyak orang bersamanya untuk berurusan dengan Sumo dan Guti Anyi tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Lebih dari dua minggu yang lalu, Guti Anyi telah mendengar berita tentang Sumo dan dia segera kembali ke Akademi Senwu. Guti Anyi sudah tahu bahwa Sumo, yang berada di Kamnaga Merah menggunakan nama Sangguan Hao, bukanlah Sumo. Dia curiga bahwa Sangguan Hao adalah avatar Sumo. Selama setahun terakhir, karena Sangguan Hao tidak menonjolkan diri dan melakukan tugasnya, Guti Anyi tidak memperhatikannya. Namun, sekarang Sumo kembali, Guti Anyi segera kembali ke Akademi Senwu. Ketika dia mendengar tentang tingkat kultivasi Sumo, dia terkejut. Terlebih lagi, dia ingin menarik Sumo ke sisinya. Sumo menoleh untuk melihat Guti Anyi. Dia berterima kasih kepada Guti Anyi karena membawa anak buahnya untuk membantunya. Meskipun Guti Anyi memiliki agendanya sendiri, dia memang memiliki kemampuan untuk melawannya. Guti Anyi, Sumo kejam. Dia telah membunuh begitu banyak orang dari sekte kami. Apa menurutmu dia tidak pantas untuk dibunuh? Tuan Taishi berkata dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia sangat marah melihat bahwa Guti Anyi memihak Sumo. Sehari sebelumnya, Sumo menghancurkan toko kami di kota Guanning dan membunuh lebih dari 20 pria dari keluarga Taishi kami. Taishi Lin menambahkan, Apa? Ketika Tuan Taishi mendengar apa yang dikatakan Taishi Lin, wajahnya menjadi gelap dan, terlebih lagi, dia ingin Sumo mendesis, mendesis, mendesis. Murid-murid yang berkumpul mulai terkesiap karena mereka terkejut dengan apa yang dikatakan Taishi Lin. Sumo gila. Beraninya dia menghancurkan toko keluarga Taishi dan membunuh murid mereka. Apa dia lelah hidup? Orang-orang di toko Taishi itu adalah anggota keluarga dari keluarga Taishi dan mereka tidak seperti murid yang direkrut dari Akademi Senwu. Murid-murid yang telah direkrut dari Akademi Senwu hanya bergabung dengan fraksi keluarga Taishi dan mereka masih menjadi anggota Akademi Senwu. Mereka tidak dianggap sebagai anggota keluarga Taishi. Sumo secara terbuka menyatakan perang dengan keluarga Taishi dengan menghancurkan toko mereka dan membunuh anak buah mereka. Sumo telah menyatakan suku Sorcerer sebagai musuh bebuyutannya dan dia gila karena telah menyinggung keluarga Taishi. Orang-orang dari fraksi keluarga Taishi tampak sangat pucat. Mereka sangat marah karena Sumo kejam dan haus darah dan dia melakukannya tanpa hambatan. Bagaimana mereka bisa memiliki pijakan di Akademi Senwu jika mereka tidak membunuh Sumo? Gu Tianyi, pernahkah kamu mendengar? Sumo tidak manusiawi dan dia membunuh dengan kejam. Apakah Anda masih melindunginya? Petik 2 Tuan Taishi berteriak dengan marah. Sebelum Gu Tianyi bisa menjawab, dia melanjutkan, berkata, hari ini, aku pasti akan membunuh Sumo. Jika Anda berani campur tangan, Anda harus menanggung konsekuensinya. Petik 2 Tuan Taishi sangat marah. Bahkan jika Gu Tianyi ikut campur, dia harus membunuh Sumo, terlepas dari harga yang harus dia bayar. Ketika Gu Tianyi mendengar apa yang dikatakan Tuan Taishi, dia mengerutkan kening. Hatinya hancur ketika dia merasakan niat membunuh yang sangat besar yang keluar dari Tuan Taishi dan para murid dari fraksi keluarga Taishi. Hari ini, jika kedua vaksi bertengkar, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Namun, Gu Tianyi harus menyelamatkan Sumo. Sumo, apakah kamu menghancurkan toko keluarga Taishi dan membunuh anak buah mereka? Gu Tianyi bertanya pada Sumo. Dia tahu bahwa Sumo bukanlah seseorang yang kejam dan haus darah. Tepat sekali, Sumo mengangguk dan tidak menyangkal fakta itu. Namun, dia tidak merasa bersalah karenanya. Tuan Taishi terus mengirim anak buahnya untuk membunuhnya dan Sumo harus membuatnya membayar harga atas tindakannya. Namun, Sumo tidak membuat alasan apapun atas tindakannya. Dia merasa itu tidak ada gunanya. Tinju adalah kebenaran yang sulit. Ketika Gu Tianyi mendengar jawaban Sumo, ekspresinya berubah. Jika Sumo menyangkalnya, akan mudah baginya untuk menanganinya. Namun, Sumo mengakuinya. Dia sangat konyol. Apa kamu dengar itu? Dia telah mengakuinya. Petik 2. Tuan Taishi berteriak dengan dingin. Dia kemudian melanjutkan, berkata, Sumo, aku tidak akan memaafkanmu. Hari ini, aku akan membunuhmu atas nama keluarga Taishi. Petik 2. Saya telah mengakuinya. Begitu. Sumo mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan membunuh berapapun sampah sepertimu. Saat Sumo membuat komentar seperti itu, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Baik itu murid dari fraksi keluarga Taishi, atau fraksi pengadilan leluhur kekaisaran, atau murid-murid yang menonton pertarungan, menjatuhkan rahang mereka. Dia sangat lancang. Dia akan membunuh beberapa dari mereka. Sumo tidak takut pada apapun dan dia tidak ragu-ragu. Tuan Taishi tercengang. Gu Tianyi tampak pucat. Semua orang di sekitar terkejut. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Tiba-tiba, Tuan Taishi berteriak dan suaranya mengguncang cakrawala. Aura megah keluar dari tubuhnya ke langit seperti suar. Dia tidak tahan lagi dengan arogansi Sumo. Jika dia tidak berada di Akademi Senwu, dia pasti sudah lama berurusan dengan Sumo dan tidak menunggu sampai saat itu. Namun, pada saat itu, bahkan jika itu berarti menghancurkan istana luar Akademi Senwu, dia tidak bisa kurang peduli. Dia harus berurusan dengan Sumo. Keinginannya untuk membunuh Sumo seperti gunung berapi yang meletus. Sebuah golden metal teruncewan muncul di tangan Lord Taishi dan kekuatan kegelapan di dalam dirinya melonjak. Auranya melonjak ke langit dan dia siap menyerang. Bab 1631, Tidak ada yang mundur. Boom-boom-boom. Tepat saat Taishi Jue hendak menyerang, kekuatan besar yang tak terlihat tiba-tiba menghantam tanah, seperti gulungan guntur. Kekuatan ini sekuat berat 10.000 gunung dan itu menyebabkan tubuh semua orang bergetar hebat. Tiba-tiba, tidak ada yang bisa mengendalikan diri. Sekelompok orang melesat di udara dari rumah bagian dalam. Itu adalah kelompok kecil yang hanya terdiri dari 30 orang yang terdiri dari pria dan wanita, tua dan muda. Sumo menoleh dan matanya langsung menyipit. Orang-orang ini semuanya adalah instruktur Akademi Senwu. Instruktur Muli dan Grandmaster Huo Yuan ada di antara mereka. Seorang pria muda memimpin kelompok itu. Dia adalah Isted Master Du dari Akademi Senwu. Isted Master Du memimpin kelompok instruktur dan tiba di tempat kejadian. Dia berhenti di udara di atas kerumunan. Apakah kamu masih menghormati aturan akademi dengan tindakanmu di sini? Isted Master Du menatap Sumo, Guti Anyi, Taishi Jue dan yang lainnya sambil menatap tajam. Keheningan menimpa kerumunan. Sekarang Master Isted ada di sini. Tidak ada cara untuk melanjutkan. Taishi Jue, bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu melakukan ini? Mata Tuan Rumah Du tertuju pada Taishi Jue. Mendesah dalam-dalam, Taishi Jue menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Rumah Du dan berkata, Tuan Rumah, Sumo kejam. Dia membunuh selusin murid dari keluarga Taishi kami dan dia juga menghancurkan pasar faksi kami, sehingga membunuh 20 orang lainnya. Sumo harus dihukum. Petik 2. Tuan Rumah Du mengenali Taishi Jue sebelum dia memandang Sumo dan bertanya, Sumo, apakah Taishi Jue mengatakan yang sebenarnya? Jika Anda benar-benar telah melakukan kejahatan yang begitu parah, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Isted Master Du menatap Sumo dan bertanya, dia juga ingin tahu tentang bagaimana Sumo bisa hidup setelah diserang oleh Hulun, tetapi dia tidak bertanya kepada Sumo tentang hal itu. Sumo dapat hidup dan itu berarti dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ini adalah masalah pribadi Sumo dan dia tidak akan menanyakannya. Mata semua orang bersinar terang. Isted Master Du tampaknya tidak bias terhadap siapapun karena dia mengambil sikap yang adil dalam masalah ini. Isted Master, saya memang membunuh banyak orang, tapi saya punya alasan atas tindakan saya. Sumo menjelaskan dengan acuh-ta'acuh saat dia menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Rumah Du. Sumo menghormati Isted Master Du karena dia tidak khawatir akan menyinggung Sorcerer 3B ketika Hulun Grand Prix telah tiba di Akademi Senwu sebelumnya. Tentu saja, tindakannya juga bisa dijelaskan oleh hubungan Sumo dengan Grand Master Huoyuan. Namun, Sumo menganggap pria itu layak menyandang gelar Master Isted dari Akademi Senwu. Alasan apa? Isted Master Du bertanya. Semua murid Akademi Senwu juga penasaran karena mereka ingin mendengar alasan Sumo. Gu Tianyi juga menghela nafas lega. Sumo untungnya punya alasan untuk menjelaskan tindakannya. Jika tidak, Gu Tianyi tidak akan bisa menyelamatkan Sumo jika Master Isted ingin menghukum Sumo. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan menatap langsung ke mata Tuan Perumahan Du saat dia berkata, Sebulan yang lalu, Tai Si Jue memerintahkan sembilan murid keluarga Tai Si untuk membunuhku di sebuah kota kecil di selatan sini. Saya melawan dan membunuh Ji Feng dan murid lainnya. Petik 2 Sebelumnya, saya memberanikan diri untuk berlatih dan Tai Si Jue memerintahkan San Yao untuk mengikuti saya secara diam-diam. Aku mengetahuinya dan membunuh San Yao. Petik 2 Dua hari yang lalu, Tai Si Lin dan 10 seniman bela diri lainnya mencoba membunuh saya ketika saya dalam perjalanan kembali ke Akademi Senwu. Saya tidak mungkin melakukan apa-apa dan menunggu kematian saya dalam upaya pembunuhan. Aku membunuh 10 seniman bela diri lainnya dan mengejar Tai Si Lin. Petik 2 Tai Si Lin licik dan dia kabur ke pasar Tai Si di kota Guan Ning. Dia mencoba bekerja sama dengan seniman bela diri di pasar Tai Si untuk membunuhku lagi. Petik 2 Namun, semuanya lebih lemah dariku dan aku akhirnya membunuh mereka. Akhirnya aku mengejar Tai Si Lin sampai kembali ke Akademi Senwu. Sumo tidak berhenti saat dia menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir dalam satu tarikan napas. Karena Sumo telah mencari ingatan San Yao, dia tahu nama Ji Feng dan kelompok murid yang dipimpinnya. Dia juga tahu dengan jelas tentang skema Tai Si Jue. Kerumunan itu tercengang. Tai Si Jue telah memerintahkan sekelompok orang untuk membunuh Sumo berkali-kali. Tapi Sumo akhirnya membunuh mereka. Itu terlalu mengejutkan. Omong kosong. Tai Si Jue segera menuduh Sumo dan melanjutkan, Tuan Perumahan, Sumo berbicara omong kosong. Saya tidak pernah mengirim orang untuk membunuhnya. Dia hanya berbohong melalui giginya. Pria ini benar-benar tercela dan dia suka membunuh orang dan mengambil harta mereka. Isted Master, Anda tidak harus percaya dia. Petik 2. Itu benar, Tuan Perumahan Dui dapat memverifikasi bahwa Sumo berbohong. Tai Si Lin berbicara dan, dengan wajah merah karena kebencian, dia berbohong. Aku memimpin sekelompok murid untuk mencari harta karun di luar, tapi siapa yang tahu bahwa kami akan bertemu Sumo dalam perjalanan keluar. Sumo tidak ragu untuk menyelinap menyerang kami. Sepuluh murid lainnya semuanya mati dan saya adalah satu-satunya yang lolos. Petik 2. Tai Si Jue berbohong, dia secara alami tidak akan mengakui upaya pembunuhannya pada Sumo. Meskipun mengakui bahwa dia dikejar oleh Sumo itu memalukan, dia tidak terlalu peduli lagi. Pada saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang harus dipercaya. Siapa di antara Sumo, Tai Si Jue dan Tai Si Lin yang berbohong. Namun, faktanya adalah satu orang berbohong. Isted Master dutenang dan dia tetap tanpa emosi. Tatapannya tertuju pada Sumo sesaat sebelum beralih ke Tai Si Jue dan Tai Si Lin. Sebagai marsial sage peringkat atas, dia bisa melihat kebohongan. Namun, meskipun dia tahu bahwa Tai Si Jue dan Tai Si Lin berbohong, dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini di sini. Pertama, Tai Si Lin bukanlah murid akademi tapi anggota keluarga Tai Si. Segalanya akan menjadi rumit. Kedua, meskipun Tai Si Jue telah mengirim orang untuk membunuh Sumo, dialah yang kalah. Hukuman berat akan menghasilkan reaksi keras dari keluarga Tai Si. Sebagai master isted dari Akademi Shen Wu, tanggung jawab terpenting master isted Du adalah untuk memastikan perdamaian di Akademi. Dia tidak akan memperdalam kebencian antara kedua belah pihak. Setelah hening beberapa saat, isted master Du melihat antara Sumo dan Tai Si Jue sebelum dia berkata, kita akan mengakhiri masalah hari ini di sini. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Petik 2. Tuan rumah. Tuan rumah. Tepat pada saat itu, Sumo dan Tai Si Jue berbicara secara bersamaan saat mereka berdua menangkupkan tinjunya ke arah tuan rumah Du. Kalian berdua masih ingin mengatakan sesuatu. Isted master Du bertanya. Tai Si Jue dan Sumo bertukar pandangan saat kebencian mendidih di mata mereka. Tai Si Lin berbicara lebih dulu, Sumo membunuh begitu banyak orang dari faksi kita, dia harus membayar kejahatannya hari ini. Tai Si Jue tidak ingin menunda masalah. Jika dia tidak membunuh Sumo sekarang, kebencian di hatinya tidak akan terselesaikan. Isted master Du mengangguk sedikit sebelum dia menoleh untuk melihat Sumo, mendesak Sumo untuk menjawab. Tuan perkebunan, Tai Si Jue terus-menerus memerintahkan orang untuk membunuh saya. Dia harus membayar kejahatannya juga. Sumo memelototi Tai Si Jue, niat membunuh melintas di matanya. Kemarahan di hatinya tidak kalah dengan kemarahan Tai Si Jue. Upaya pembunuhan terus-menerus membuatnya gelisah. Semua murid yang menyaksikan ini terkejut. Sumo dan Tai Si Jue keras kepala. Bahkan setelah tuan perumahan berbicara, keduanya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sumo dan Tai Si Jue saling memelototi dengan jarum melesat dari mata mereka. Itu adalah pemandangan yang harus dilihat karena tidak ada dari mereka yang ingin mundur. Wajah Isted master Du jatuh saat ekspresi tak berdaya melintasi wajahnya. Bab 1632, pertarungan habis-habisan. Banyak murid berkumpul di rumah luar, mata mereka tertuju pada Isted master Du. Semua orang menunggu untuk melihat reaksi Isted master Du. Jika dia tidak setuju, Sumo dan Tai Si Jue harus membiarkan masalahnya, betapapun engganya mereka. Namun, jika Isted master Du setuju untuk membiarkan keduanya menyelesaikannya di antara mereka sendiri, maka situasinya akan menjadi menarik. Sumo dan Tai Si Jue sama-sama melihat tuan rumah Du, mengantisipasi reaksinya. Sumo. Sebuah tangan dengan lembut menepuk bahu Sumo, menyebabkan Sumo mencambuk kepalanya. Gutianyi di samping Sumo menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap masalah tersebut. Di mata Gutianyi, tindakan Sumo memprovokasi Tai Si Jue tidak memiliki kelebihan. Bagaimanapun, terlepas dari siapa yang menang atau kalah, akan ada masalah. Jika Sumo kalah, dia akan dibunuh. Jika dia menang, akan ada banyak kebencian padanya. Sumo memberi pandangan meyakinkan terhadap Gutianyi. Dia tahu bahwa Gutianyi khawatir. Namun, Sumo tidak bertindak gegabuh. Membunuh Tai Si Jue akan lebih aman baginya dalam jangka panjang. Grandmaster Huo Yuan menatap Sumo. Dia tidak ikut campur dan menyerahkan masalah ini ke tangan Isted master Du. Grandmaster Huo Yuan merasa tidak berdaya terhadap Sumo. Ini bisa menjadi cobaan yang harus dijalani Sumo. Setelah hening beberapa saat, Isted master Du menghela nafas dan bertanya, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Bertarung sampai mati. Tanpa ragu-ragu, Sumo menjawab. Tai Si Jue tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke enam prajurit kehormatan peringkat empat lainnya di sampingnya dan berkata, kami bertuju akan bertarung dengan Sumo. Saat kata-kata Tai Si Jue jatuh, semua orang terlihat tidak percaya dan kaget. Tujuh orang melawan Sumo. Ini menindas minoritas dengan mayoritas, dan Tai Si Jue berani mengatakannya. Wajah Isted master Du menjadi gelap, dia juga kehilangan kata-kata setelah mendengar lamaran Tai Si Jue. Tai Si Jue, kamu benar-benar berani. Gutianyi mencemoh sebelum dia menantang, bagaimana kalau 200 dari kami melawanmu? Kamu. Wajah Tai Si Jue jatuh tapi dia tidak punya cara untuk melawan Gutianyi. Tujuh lawan satu memang tidak adil terhadap Sumo. Namun, Tai Si Jue tidak yakin bisa mengalahkan Sumo dalam pertarungan satu lawan satu. Sumo, apakah kamu bersedia melawan kami bertujuh? Tai Si Jue tidak berdebat dengan Gutianyi tapi dia mengalihkan perhatiannya ke Sumo. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Apa yang dipikirkan Tai Si Jue? Bagaimana Sumo bisa setuju untuk melawan tujuh orang sendirian? Tentu. Tepat pada saat itu, Sumo tiba-tiba setuju dan dia menganggupkan kepalanya dengan serius. Semua orang sangat terkejut, bagaimana Sumo bisa menyetujuinya. Ini bukanlah yang diharapkan siapapun. Sumo berani melawan Tai Si Jue dan enam orang lainnya. Dia terlalu percaya diri. Gutianyi, Ren Yundu, instruktur Muli dan mereka yang lebih akrab dengan Sumo langsung mengerutkan kening. Apakah Sumo yakin bisa menang melawan ketujuh dari mereka sendirian? He he, berani sekali. Tai Si Jue tertawa saat senyum dingin terbentang di wajahnya. Kemudian, dia berbalik ke arah Tuan Rumah Du dan menunggu jawaban Tuan Rumah Du. Isted Master Du tidak memiliki emosi tetapi dia menganggupkan kepalanya beberapa saat kemudian dan berkata, jika itu masalahnya, maka kalian berdua harus menyelesaikannya di antara kalian sendiri. Tai Si Jue melompat ke girangan. Isted Master Du telah setuju untuk membiarkannya bertarung melawan Sumo. Dengan ketujuh dari mereka bekerja bersama, membunuh Sumo akan menjadi sepotong kue. Tai Si Lin dengan dingin mencibir. Meskipun Tai Si Jue tidak lebih kuat darinya, arah penundukan iblis bintang tujuh sangat kuat dan bisa membunuh Sumo. Namun, Sumo memiliki kekuatan melahap yang aneh dan Tai Si Lin harus memperingatkan Tai Si Jue. Pada titik itu, terlepas dari apakah itu instruktur para murid, semua orang terkejut bahwa Isted Master Du telah setuju untuk bertempur. Mereka akan segera menyaksikan adegan yang menarik. Di permukaan, Tai Si Jue sepertinya akan menang tanpa batas. Namun, kepercayaan Sumo meragukan teori ini dan dia mungkin benar-benar mengalahkan ketujuh dari mereka. Sumo, ayo pergi. Pergilah ke langit berbintang. Tai Si Jue tersenyum. Sumo tetap tenang dan dia tidak menjawab tapi menatap ke arah Tai Si Lin dan berkata, Tai Si Lin, kamu ikut bertarung juga. Apa? Tai Si Lin kaget dan matanya langsung menyipit. Sumo ingin dia bergabung dalam pertarungan. Pada saat itu, keheningan memenuhi mansion luar saat semua orang menatap dengan tidak percaya pada Sumo. Apakah melawan satu lawan tujuh tidak cukup? Sumo sebenarnya ingin Tai Si Jue ikut serta dalam pertempuran, juga bertarung satu lawan delapan. Ini benar-benar telah mencapai titik arogansi. Banyak orang yang menyadari bakat dan kekuatan bertarung Sumo. Namun, bertarung melawan Tai Si Jue dan Tai Si Lin sementara hanya menjadi prajurit terhormat. Peringkat tiga adalah tidak masuk akal. Bahkan Tuan Perumahan Du mengerutkan kening. Tai Si Jue tidak lemah, dan menambahkan Tai Si Lin dan enam orang lainnya akan setara dengan kekuatan dari rang tujuh Marsial Honorable. Tindakan Sumo tampak keterlaluan dan itu membuat Tuan Tanah Du merasa bahwa Sumo gegabuh. Gu Tianyi, Grandmaster Huo Yuan dan Instruktur Muli membuat wajah mereka menjadi dingin. Sumo selalu percaya diri. Meskipun mereka merasa Sumo terlalu sombong, mereka ingat bagaimana Sumo berkali-kali melebihi harapan mereka dan melakukan keajaiban. Karenanya, hati mereka tidak dipenuhi dengan antisipasi akan keajaiban lain yang akan diciptakan Sumo. Memalukan, wajah Tai Si Jue gelap seperti air. Tantangan Sumo membuatnya merasa malu. Sumo mengajak Tai Si Lin untuk ikut bertarung secara tidak langsung mengatakan bahwa Sumo telah mengabaikan Tai Si Jue. Namun, pengaturan ini juga bagus. Jika Tai Si Lin bergabung, Tai Si Jue akan lebih percaya diri untuk menang. Apakah kamu berani atau tidak? Sumo memandangi Tai Si Lin yang berwajah kosong dan bertanya lagi. Tai Si Lin sadar dan dia melirik sedikit ke arah Tai Si Jue untuk melihatnya menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia berkata, karena kamu ingin mati, aku tidak akan menolakmu. Menurut Tai Si Lin, kekuatan Sumo tidak lebih kuat darinya. Bersama Tai Si Jue dan yang lainnya, Tai Si Lin tidak takut melawan Sumo. Namun, kekuatan pertahanan Sumo benar-benar menakutkan. Di gerbang, Sumo benar-benar bisa memblokir serangan pedang spiritualnya. Serangan biasa tidak akan menghancurkannya dan mereka harus menggunakan serangan pamungkas untuk memiliki harapan membunuh Sumo. Karena itu masalahnya, ayo pergi. Sumo menganggup dan menginjak, dengan keras. Tubuhnya menembus cakrawala seperti anak panah yang tajam. Tai Si Lin dan tujuh orang lainnya bertukar pandang sebelum mereka dengan cepat mengejar Sumo dan bergegas ke langit. Setelah itu, sekelompok besar murid dan instruktur Akademi Shen Wu terbang untuk menonton pertandingan. Kerumunan besar yang tak terhitung banyaknya itu seperti gelombang besar yang meluncur di langit. Dengan cepat, mereka menembak melalui atmosfer sembilan surga di Star Guzu dan memasuki langit berbintang. Sumo berdiri tegak di langit berbintang yang gelap dan tidak menyenangkan di hadapan Tai Si Jue, Tai Si Lin, dan enam murid keluarga Tai Si lainnya. Tanpa pertukaran kata-kata lebih lanjut, aura, energi, dan niat membunuh melonjak dari sembilan orang saat mereka bersiap untuk bertarung. Lebih dari sepuluh ribu murid Akademi Shen Wu dan sekelompok kecil instruktur berdiri di sekitar sembilan orang dalam beberapa puluh kilometer saat mereka menatap pemandangan itu dengan saksama. Bab 1633, enam tewas seketika. Estate Master, bukankah ini sedikit tidak pantas? Melihat Sumo dan kelompok murid dari keluarga Tai Si, Grandmaster Huoyuan berbicara dengan ringan kepada Estate Master Du di sampingnya. Jika kedua belah pihak bertarung, tidak peduli pihak mana yang menang, akan ada masalah. Para petinggi semua tahu tentang bakat Sumo dan akan sangat disayangkan jika dia mati dalam pertempuran. Tai Si Jue adalah keturunan langsung dari keluarga Tai Si dan memiliki status tinggi di keluarga Tai Si. Jika dia mati, akan ada masalah juga. Namun, Estate Master Du telah setuju untuk membiarkan para murid menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. Jika dia ikut campur nanti, itu akan membahayakan otoritasnya. Tidak apa-apa, karena itu adalah kebencian yang mendalam di antara mereka yang hanya bisa diselesaikan dengan kematian, mereka harus melawannya. Petik 2. Estate Master Du menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tidak peduli siapa yang mati, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Estate Master Du tidak peduli tentang seluruh masalah, karena kedua belah pihak secara sukarela menyarankan untuk bertarung untuk menyelesaikan konflik mereka. Tidak peduli siapa yang menang, orang luar tidak bisa berdebat tentang apapun. Bahkan jika Taishi Jue meninggal, Sumo. Namun, hal yang disayangkan adalah Sumo harus meninggalkan Akademi jika Taishi Jue meninggal. Namun, keadaan saat ini tidak mendukung Sumo dan akan sulit baginya untuk menang melawan delapan anggota keluarga Taishi, bahkan jika dia sangat berbakat. Dalam pertempuran, pedang batu di tangan Sumo bertepi cerah dengan sinar cahaya yang menyelaukan. Sharp Swat Radiance terus melesat ke atas dan dalam sekejap, pedang batu itu berubah menjadi pedang raksasa yang tingginya seribu kaki. Niat membunuh di matanya melonjak ke langit saat Sumo memelototi musuh-musuhnya. Meskipun Sumo memiliki kepercayaan diri untuk menang, dia tidak akan meremehkan lawan-lawannya. Wajah Taishi Jue gelap saat tatapan sinis melintas di matanya. Cahaya keemasan yang bersinar dari rapier besar di tangannya sangat mempesona. Menyerang. Taishi Jue tiba-tiba memesan di tengah antisipasi semua orang. Dalam sekejap, enam orang itu segera menyebar ke segala arah dan memulai arah setan bintang tujuh. The Seven Star Demons Array adalah serangan kolaboratif yang sangat kuat yang meminjamkan kekuatan tujuh orang ke satu orang, meningkatkan kekuatan serangan target. Dengan kata lain, setiap pose dan setiap serangan memiliki kekuatan gabungan dari tujuh orang. Peringkat kultifasi Taishi Jue adalah peringkat lima martial honorable dan kekuatannya setara dengan rata-rata peringkat enam martial honorable. Dengan Seven Star Demons Array, dia memiliki kekuatan rank tujuh martial honorable. Dengan bantuan Array, selain memiliki Taishi Lin di sisinya untuk membantunya, kelompok mereka memiliki keyakinan besar bahwa mereka dapat mengalahkan Sumo. Bagaimanapun, mimpi selalu indah, sedangkan kenyataan pahit. Saat Taishi dan tujuh lainnya berdiri di tempat masing-masing dan bersiap untuk menggunakan Array Setan Bintang Tujuh. Adegan di depan mereka berubah. Kekuatan melahap yang menakutkan diluncurkan dari Sumo dan langsung menutupi semua orang. Apa? Apa yang sedang terjadi? Tidak baik. Di antara ketujuh orang itu, Taishi Jue masih baik-baik saja sementara enam orang lainnya langsung mulai panik. Mereka hanya peringkat empat kehormatan bela diri, bagaimana mereka bisa bertahan melawan kekuatan melahap Sumo. Saat kekuatan melahap menyelimuti mereka, tubuh enam orang tersentak dan mereka terbang menuju Sumo. Pada saat yang sama, kekuatan gelap dan kekuatan darah bergejolak dengan liar di dalam tubuh mereka sebelum mulai merembes ke tubuh luar. Shosh. Tepat pada saat itu, Sumo menyerang lebih dulu. Swat radians menyala dan pedang ki tiga warna besar bergegas menuju enam orang seperti bulan sabit besar. Ah 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 ah. Ceritan menyakitkan keluar dari mulut ke enam orang itu saat tubuh mereka langsung diiris oleh pedang ki yang besar. Garis-garis darah terciprat ke langit seperti hujan. Diam. Keheningan yang mematikan. Banyak penonton menatap dengan mata terbelalak ke pemandangan itu dengan tidak percaya saat jantung mereka mulai memompak adrenalin. Mereka terlalu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Empat kehormatan bela diri peringkat empat terbunuh secara instan. Bahkan Tuan Rumah Du dan Grandmaster Huo Yuan tercengang. Wajah mereka memutih karena shock dan untuk sesaat mereka kosong. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Taisi Jue dan Taisi Lin sama-sama terkejut saat mata mereka terbuka lebar karena terkejut. Taisi Lin tidak terlalu kaget. Bagaimanapun, dia tahu tentang kekuatan melahap sumo dan sumo telah menggunakan kahliannya yang tepat untuk mengalahkan semua orang di pasar Taisi. Faktanya, Taisi Lin sebelumnya telah memperingatkan para murid keluarga Taisi tentang kekuatan melahap aneh sumo. Melalui pesan mental. Namun, dia tidak membayangkan bahwa hal yang sama akan terjadi lagi. Wajah Taisi Jue menjadi hitam saat otot wajahnya bergerak terus-menerus. Dia secara alami merasakan kekuatan melahap juga. Meskipun kekuatan melahap ini memiliki sedikit pengaruh padanya, itu mengancam nyawa untuk peringkat empat kehormatan bela diri lainnya. Mereka sebelumnya telah mengabaikan peringatan Taisi Jue dan sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Karena enam orang terbunuh seketika, aray iblis bintang tujuh tidak dapat dilakukan. Taisi Jue, Taisi Lin, kita bisa bertarung di antara kita sendiri sekarang. Sumo menatap keduanya dan berteriak. Membunuh enam orang lainnya sangat mudah baginya. Dia secara alami tidak tahu aray apa yang Taisi Jue coba gunakan dengan enam orang itu, tetapi terlepas dari seberapa kuat atau lemah aray itu, itu bukan kabar baik baginya. Sial, Taisi Jue mengamuk, eksterior tenang yang dia tampilkan langsung terhapus. Kita berdua bersama pasti tidak akan kalah darinya. Taisi Lin dengan lembut meyakinkan Taisi Jue. Taisi Jue menganggupkan kepalanya sedikit. Itu benar, bahkan jika mereka tidak bisa menggunakan aray iblis bintang tujuh, dia dan Taisi Lin bersama-sama mungkin tidak akan kalah dari Sumo. Dengan itu, keduanya tidak membuang kata-kata lagi di antara mereka sendiri, dan bersiap untuk menyerang. Washu 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 Dalam sedetik, Taisi Lin menyerang lebih dulu. Dengan pemikiran mental, 300 pedang spiritual natal langsung ditembakkan. Kali ini, 300 pedang spiritual natal tidak berubah menjadi aray pedang tak terbatas 8 trigram. Sebaliknya, mereka mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk pedang spiritual yang besar. Pengumpulan pedang menyebabkan gelombang kekuatan pedang menyapu cakrawala. Pedang spiritual besar merobek langit dan melesat ke arah Sumo dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Di saat yang sama, Taisi Jue juga menyerang. Rapier emas di tangannya terangkat dan itu mencerminkan palu baja yang menghantam Sumo. Dalam sekejap, bayangan besar rapier tampak seperti pedang surgawi yang menembus dunia. Mencapai dari bintang ke langit, lebarnya 1 km dan langsung mengarah ke kepala Sumo. Bayangan rapier besar itu menakutkan dan kekuatan energi mengguncang langit saat gelombang kejut yang sangat besar menyerbu keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung. Untuk sesaat, ruang kosong yang jaraknya 1 km hancur berantakan. Serangan Taisi Jue sedikit lebih kuat dari serangan Taisi Lin. Tentu saja, serangan keduanya berbeda satu sama lain. Serangan pedang kombinasi Taisi Jue memiliki pancaran yang menyilaukan dan menyerang terutama dengan energi yang tajam. Di sisi lain, serangan Taisi Jue berada di sisi liar. Itu memiliki kekuatan yang bergejolak dan kekuatan yang mengerikan. Dua serangan yang dilepaskan adalah serangan pamungkas penggunanya dan mereka bermaksud membunuh Sumo secara instan dengan serangan ini. Boom-boom-boom. Ledakan terdengar tak terhentikan saat serangan kuat itu langsung menghasilkan angin kencang yang meniup sembilan langit. Sumo tampak seperti kano yang terbalik di lautan luas dalam menghadapi dua serangan itu. Namun, ekspresi Sumo tidak berubah tapi tetap tenang dan dingin. Bab 1634, Pertahanan Surgawi. Dengan bayangan rapier besar menukik turun dari langit dan pedang spiritual besar menuju ke arahnya, Sumo menginjak keras dan menembak melalui serangan yang masuk. Dia menghindari pedang spiritual besar dan langsung mendekati bayangan rapier besar. Istirahat. Dengan teriakan ringan, Sumo mengangkat pedang batu di tangannya dan mengiris dengan keras. Pedang tajam radian segera menghantam bayangan rapier. Ledakan. Sebuah ledakan berongga terdengar saat pancaran pedang tajam mengikuti gerakan pedang batu dan menghantam bayangan rapier. Ledakan. Ledakan lain yang bergema di langit berbintang terjadi saat bayangan rapier besar itu langsung terkoyak. Shosh. Tubuh Sumo menembus bayangan rapier saat dia terus terbang melintasi langit berbintang. Wind Thunder Attack. Tanpa ragu-ragu, Sumo menyerang lagi secara langsung saat pedangnya menembus udara dalam gerakan horizontal. Angin kencang bertiup dan guntur menghantam tempat lain hingga menyebabkan ruang kosong dalam radius 10 km itu bergoyang. Pedang kita jam yang seperti kilat dari sembilan langit menghantam dan merobek langit saat menuju Tai Si Jue. Tiba-tiba, suara robekan tajam terbelah di udara dari belakang pada saat Sumo. Pedang spiritual besar yang dia hindari berbalik dan bergegas ke arahnya lagi. Dalam sekejap, itu mengarah ke punggungnya. Pedang spiritual ini sangat cepat dan Sumo tidak bisa menghindarinya tetapi harus menghadapinya secara langsung. Setiap orang yang menonton adegan ini memiliki hati yang berdebar-debar. Pedang Tai Si Lin kuat dan Sumo baru saja menyerang. Karenanya, Sumo tidak akan punya cukup waktu untuk bereaksi. Dalam skenario terburuk, Sumo akan dikalahkan oleh serangan pedang ini. Dengan pedang spiritual besar akan memukulnya saat kekuatan pedang memenuhi langit. Sumo tidak mengelak, sebaliknya cahaya putih keabu-abuan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Detik berikutnya, pedang spiritual besar menghantam punggung Sumo saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Shosh. Tubuh Sumo dipaksa maju tak terkendali oleh kekuatan kuat dan dia segera terbang lebih dari 1 km. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Sumo benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan itu. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh pertahanan yang kuat? Dalam sekejap, keributan memenuhi ruang saat para murid Akademi Senwu yang menyaksikan pemandangan itu tidak bisa mempercayai mata mereka. Tindakan Sumo bertentangan dengan semua logika. Seorang hormat bela diri peringkat 3 menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan hormat bela diri peringkat 6 adalah tindakan yang keterlaluan. Tidak ada marsial honorable peringkat 3 yang mengenakan baju besi hormat atas internal tidak akan secara sukarela memblokir serangan seperti itu. Itu karena pelindung internal tidak akan mampu menyerap semua kekuatan dari serangan itu. Kekuatan absolut akan menghancurkan tubuh di dalam armor internal. Namun, Sumo sepertinya tidak mengenakan baju besi internal dan dia telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pedang spiritual Taisilin. Bahkan Taisilin pun kaget. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan pertahanan Sumo kuat, dia tidak membayangkan bahwa itu akan mencapai level seperti itu. Sebelumnya ketika dia telah menggunakan pedang spiritual untuk menyerang Sumo sebelum gerbang Akademi Senwu, serangan pedang spiritual yang dia lakukan adalah yang tergesa-gesa dan dia tidak menggunakan susunan pedang, jadi serangan pedang spiritual lemah. Namun, Taisilin telah menggunakan semua kekuatannya untuk satu serangan ini. Namun, Sumo masih tampak tidak terluka dan ini menyebabkan gelombang kepanikan menghantam hati Taisilin. Pertahanan yang saleh. Sumo sebenarnya memiliki pertahanan yang begitu saleh, bagaimana mereka masih bisa melawannya. Cahaya terang juga bersinar di Isted Master Du, Grandmaster Huoyuan dan mata instruktur lainnya. Cahaya cemerlang yang keluar dari tubuh Sumo jelas merupakan konstitusi tubuh yang istimewa. Namun, konstitusi tubuh khusus apa yang bisa memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat? Ada banyak konstitusi tubuh khusus berbasis pertahanan di Dewan Badan Khusus Arcean tetapi hanya ada tubuh tidak bisa dihancurkan peringkat kelima dalam daftar yang dapat memungkinkan Marsial Honorabel peringkat 3 untuk memblokir serangan Marsial Honorabel peringkat 6 seperti itu. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa meskipun kekuatan pertahanan dari tubuh yang tidak bisa dihancurkan tidak ada bandingannya, itu akan memancarkan cahaya suci yang tidak bisa dihancurkan saat diaktifkan. Namun, jelas bahwa konstitusi tubuh khusus yang dimiliki Sumo tidak mengeluarkan cahaya suci yang tidak bisa dihancurkan. Itu berarti Sumo tidak memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi jika itu bukan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, lalu apa konstitusi tubuh khusus Sumo untuk memiliki kekuatan pertahanan yang begitu mencolok? Mungkinkah itu konstitusi badan khusus yang baru? Sebuah konstitusi tubuh khusus yang tidak muncul di Dewan Badan Khusus Archean? Ekspresi heran dikenakan di Isted Master Du, Grandmaster Huoyuan dan mata instruktur lainnya. Tepat pada saat yang sama saat Sumo terlempar ke depan oleh pukulan itu, serangannya mendekati Tai Shijue. Tai Shijue tampil tanpa rasa takut saat dia mengangkat rapier di tangannya dan rapier itu menghantam pedangki dengan ledakan. Ledakan Ledakan keras terjadi saat pedangki terpecah menjadi garis-garis kecil hujan yang jatuh ke segala arah. Tubuh Tai Shijue tersentak dan dia terlempar sejauh seratus ribu kaki dari pukulan itu. Wajahnya menjadi gelap dan dia secara alami mengetahui tentang tindakan ajaib Sumo dalam memblokir serangan Tai Shijue dengan tubuhnya sendiri. Sulit dipercaya bahwa Sumo tampak tanpa cedera akibat pukulan itu. Wajah Tai Shijue mengeras menjadi batu. Pertahanan mutlak Sumo adalah rintangan terbesar di jalannya. Sumo melayang di ruang kosong tanpa terburu-buru menyerang. Memblokir serangan langsung Tai Shijue tidak melukainya, tapi Sumo merasa tidak tenang. Namun, dia sangat senang dengan pertahanan konstitusi tubuh khususnya. Ini adalah hasil dari penggabungan dengan tubuh tulang langit bersama dengan memakan buah hati darah. Tai Shijue dan Tai Shijue berhenti di tempat masing-masing saat ekspresi serius terlintas di wajah mereka. Mereka tidak berani menyerang sekarang. Kekuatan pertahanan Sumo benar-benar mengecewakan keduanya. Tai Shijue, apa yang harus kita lakukan? Sumo memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Kita bahkan tidak bisa mengalahkannya bahkan dengan kekuatan langit dan bumi. Tai Shijue dengan cemas memikirkan Tai Shijue. Betapapun kuatnya tubuh pertahanannya, pasti ada kelemahannya. Lebih jauh, aura internalnya sepertinya telah terganggu pada serangan sebelumnya. Ini berarti hampir mencapai batasnya. Selama kita berdua menggabungkan serangan, kita bisa mengalahkannya. Pikiran Tai Shijue menghubungkan Tai Shilin. Hatinya juga berat, tapi dia tidak bisa membiarkan Tai Shilin khawatir. Satu-satunya harapan mereka untuk menang sekarang adalah bekerja sama. Sumo menatap Tai Shilin dan Tai Shijue dengan mata dingin. Jika dia ingin membunuh mereka berdua, dia harus mengalahkan satu terlebih dahulu. Tai Shilin adalah pilihan yang lebih baik karena kedua lengannya patah dan dia hanya bisa menggunakan serangan pedang spiritual. Begitu Sumo mendekatinya, membunuhnya akan menjadi sepotong kue. Selama dia membunuh Tai Shilin lebih dulu, Tai Shijue bisa dibunuh dengan mudah. Tentu saja, Sumo masih memiliki kartu tersembunyi dari pagoda berkilau tujuh warna, tetapi dia tidak siap untuk menggunakannya. Itu karena pagoda mengkilap tujuh warna adalah senjata pamungkasnya dan dia tidak bisa mengungkapkannya kepada orang lain. Dia memahami fakta bahwa yang kuat akan selalu menjadi sasaran dan dirugikan. Kerumunan melihat ke arah tiga orang yang melayang di udara dan menghela nafas. Tidak ada yang mengira Sumo akan menang. Namun, Sumo telah menunjukkan pertahanan yang saleh dan tampaknya Sumo tidak mungkin kalah. Jika Tai Shijue dan Tai Shilin tidak bisa mengatasi tubuh pertahanan Sumo, mereka tidak akan menang. Di langit gelap berbintang, sosok sendirian berdiri di kejauhan, jauh dari keramaian. Sosok ini adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah perak. Dengan rambut panjang, pria itu berwajah tampan dan matanya seterang bintang. Pria itu memandangi adegan pertempuran, menatap Sumo dengan tajam saat ekspresi gelap melintas di wajahnya. Melahap kekuatan Pria muda itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengenali sekilas bahwa kekuatan misterius yang membunuh enam orang keluarga Tai Shijue adalah kekuatan melahap. Dia terlalu akrab dengan kekuatan melahap karena jiwa pertarungannya sendiri memiliki kemampuan yang sama. Bab 1635, Bab 1635 tidak berdaya untuk melawan. Pertarungan untuk sementara berhenti saat keheningan menyelimuti tempat itu. Menginjak, menginjak, menginjak. Beberapa saat kemudian, Sumo mengambil langkah lambat melalui ruang kosong. Setiap langkah sepanjang seribu kaki dan dia menutup jarak antara dia dan Tai Shijue dan Tai Shilin. Tai Shijue dan Tai Shilin saling bertukar pandang sebelum mereka mulai bergerak juga. Cahaya emas bersinar di belakang Tai Shijue saat dua jiwa pertarungan muncul dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Salah satu dari dua Fighting Souls adalah Golden Rapier Fighting Soul, Fighting Soul berbasis senjata. Yang lainnya adalah jiwa petarung binatang yang tampak mirip dengan Kera Emas. Namun, tampaknya itu juga bukan Kera. Saat kedua jiwa pertarungan muncul, tubuh Tai Shijue melonjak dengan aura. Dia mengangkat rapiernya lagi agar rapier Sado yang sama muncul dan menyerang ke arah kepala Sumo. Rapier ini ternyata lebih besar dan lebih kuat dari rapier sebelumnya. Bayangan rapier menyebabkan angin kencang muncul lagi saat ruang kosong satu kilometer di sekitarnya hancur berantakan. Bayangan rapier besar sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tai Shilin juga mengaktifkan jiwa pertarungannya dan bayangan pedang berwarna ungu muncul dari punggungnya. Tai Shilin tidak memiliki jiwa pertarungan kembar, dia hanya memiliki jiwa pertarungan pedang. Kekuatan pedang segera meningkat di sekitar Tai Shilin saat dia melepaskan jiwa pertarungannya. Dengan pikiran mental, 300 pedang spiritual natal mengalir seperti hujan deras ke Sumo. Kali ini, dia tidak menggunakan susunan pedang saat dia mencoba untuk terhubung dengan Tai Shijue. Dia sudah berdiskusi dengan Tai Shijue sedemikian rupa sehingga Tai Shijue akan memimpin serangan utama dan dia akan membantu dalam membatasi gerakan Sumo. Di samping. Dengan cara ini, Tai Shilin akan membantu serangan Tai Shijue sambil mencari kesempatan untuk menyerang Sumo. Boom boom boom. Shosh shosh shosh. Bayangan rapier membelah udara saat suara ledakan bergema di langit. Banyak pedang spiritual merobek ruang berbintang saat suara menusuk telinga meletus. Sumo sudah siap saat menghadapi serangan keduanya. Cahaya terang keluar darinya saat dia mengaktifkan kekuatan maksimum dari konstitusi tubuh khususnya. Gelombang besar kekuatan pedang bangkit darinya menjadi bayangan pedang sepanjang 10 ribu kaki. Sembilan langit dan langit berbintang bergetar dari kekuatan tak terlihat yang menyertai bayangan pedang. Shosh. Sumo mengayunkan pedangnya ke bawah dan pedangki sepanjang 100 ribu kaki muncul dan menuju bayangan rapier dari Tai Shijue. Serangan pedang ini lebih kuat dari yang sebelumnya dengan aktifasi 16 jiwa pedang-pedang. Pedangki dan kekuatan pedang yang mengerikan menyapu langit. Pada saat yang sama saat Sumo menyerang, kecepatannya tiba-tiba melonjak saat dia bergegas menuju Tai Shijue Lin seperti sambaran petir. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga meledak beberapa kilometer saat pedangki bertabrakan dengan bayangan rapier. Seluruh langit bergetar dari tabrakan yang sekuat dua meteor yang saling bertabrakan. Pedangki hancur berantakan saat bayangan rapier meledak. Gelombang kejut menyebar ke delapan arah, menyapu langit berbintang. Bum-bum-bum. Pada saat yang sama ketika ledakan terus terdengar, Sumo langsung bergegas menuju ke banyak pedang spiritual yang berbaris di langit. Serangan rata-rata pedang spiritual bukanlah tandingan pertahanan Sumo. Namun, melawan banyak pedang spiritual, Sumo diblokir dan dia tidak bisa maju. Namun Sumo telah dipersiapkan dengan baik dan dia segera menggunakan pedang spiritual natal di mana seratus pedang spiritual muncul dan menembak melalui gelombang pedang spiritual Taisilin. Lebih dari setengah dari seratus pedang spiritual ini menuju ke Taisilin, sementara beberapa yang tersisa menuju ke Taisijue. Pedang spiritual sangat cepat dan mereka langsung mendekati dua target mereka. Tidak baik. Taisijue dan Taisilin menjadi pucat karena ketakutan. Taisijue baru saja menyerang dan serangan pedang spiritual Sumo telah menutup dirinya. Dia bisa mempertahankan dirinya dari pedang spiritual yang menuju padanya tapi Taisilin tidak memiliki kesempatan melawan serangan itu. Hati Taisilin melonjak kaget karena 300 pedang spiritual yang dia gunakan untuk menyerang dan dia tidak punya cara untuk membela diri. Dengan 67 pedang spiritual menyapu langit ke arahnya, Taisilin dengan putus asa menuju ke belakang. Istirahat Tepat pada saat itu, Taisijue berteriak dan melesat ke langit menuju Taisilin. Rapier emas di tangannya memancarkan sinar cahaya yang tumbuh hingga 100 ribu kaki selama dia melambaikannya tanpa bisa dihentikan. Bayangan Rapier memenuhi langit saat dia mencoba untuk memblokir pedang spiritual yang menuju ke Taisilin. Boom-boom-boom. Ledakan terus terdengar saat, satu persatu, pedang spiritual dipaksa keluar dari jalur serangan Taisijue. Namun, Taisijue terlambat dan dia berhasil menangkis 90 persen serangan. Namun, di bawah kendali sumo, pedang spiritual yang tersisa menghindari pancaran Rapier Taisijue dan mengarah ke Taisilin. Apa? Taisilin sangat terkejut. Bagaimana kecepatan mundurnya dibandingkan dengan kecepatan serangan pedang spiritual natal? Dalam sekejap mata, selusin pedang spiritual natal menutupinya. Taisilin tidak memiliki lengan untuk digunakan dan dia tidak bisa melancarkan serangan untuk memblokir dirinya sendiri. Dia langsung mengaktifkan kekuatan gelap di tubuhnya untuk membentuk lapisan di sekitar dirinya. Lapisan tebal kekuatan gelap menyembur keluar dan membentuk susunan pertahanan yang ketat di sekitarnya yang mencoba untuk memblokir serangan pedang spiritual natal. Detik berikutnya, lusinan pedang spiritual natal menghantam deretan pertahanan Taisilin dengan keras. Sumo tahu bahwa Taisilin mengenakan baju besi internal dan karenanya dia mengarahkan semua serangannya ke kepala dan leher Taisilin. Bam-bam-bam. Arai pertahanan kekuatan kegelapan Taisilin memang kuat. Namun, susunan pertahanan belaka tidak memiliki peluang melawan pedang spiritual natal sumo. Dalam sekejap, susunan kekuatan gelap pertahanan terkoyak saat beberapa pedang spiritual natal menembus kepala Taisilin. Ledakan. Otak Taisilin langsung meledak seperti semangka yang terciprat. Jus otak tersebar seperti air mancur ke segala arah. Bahkan sebelum Taisilin bisa menahan jeritan, jeritannya telah terbunuh. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Bahkan sebelum Taisilin bisa membela diri, dia dibunuh tanpa ampun. Namun, banyak juga yang menyadari bahwa Taisilin terluka. Dengan kedua lengan hilang, Taisilin berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Taisi Jue juga pucat karena ketakutan. Dengan kematian Taisilin, akan sangat sulit baginya untuk menang melawan sumo. Shosh. Cahaya ungu menembus langit saat bayangan pedang terbang melewatinya. Itu adalah jiwa pertarungan pedang panjang berwarna ungu milik Taisilin. Jiwa pertarungan Taisilin telah dirilis dan karenanya tidak mati. Penghancuran tubuh masih memungkinkannya untuk melarikan diri. Sayangnya, lawannya adalah sumo. Tidak ada yang pernah berhasil melepaskan diri dari tangan sumo hanya dengan jiwa pertarungan mereka, tanpa tubuh fisik. Kekuatan melahap yang kuat meluncur dalam gelombang dan menyapu langit berbintang. Itu langsung mengelilingi jiwa pertarungan Taisilin. Jiwa pertarungan pedang ungu langsung mengejang dan sebelum bisa terbang lebih jauh ke depan, perlahan-lahan terhisap ke arah sumo. Sial. Kutukan amarah Taisilin lolos dari jiwa pertarungan pedang ungu. Wajah Taisi Jue langsung jatuh. Dia tidak menunggu dengan membabi buta dan dia segera menyerang lagi. Bum-bum-bum. Cahaya kemasan menembus rapier Taisi Jue di tangannya. Saat dia melambai dengan cepat, bayangan berwarna kemasan memenuhi langit. Garis demi garis bayangan rapier besar meluncur ke arah sumo seperti banteng yang marah. Bab 1636, gila. Sumo tetap tenang melawan serbuan gila Taisi Jue. Saat dia melambaikan pedang batu di tangannya secara terus-menerus, garis-garis pedang kit rentang dan memenuhi langit saat mereka menghadapi serangan Taisi Jue dengan berani. Ledakan, ledakan, bum-bum-bum. Ledakan mengguncang udara dan suara yang memekakkan telinga naik. Langit yang penuh dengan gelombang kejut menyapu dengan ganas ke segala arah. Namun yang membuat Taisi Jue marah adalah serangannya terhadap sumo sama sekali tidak membantu Taisi Lin. Jiwa pertarungan pedang ungu Taisi Lin terbang tak terkendali menuju sumo. Selain itu, tidak hanya tidak membantu Taisi Lin, itu juga merugikannya. Ah, ah. Saat jiwa pertarungan pedang ungu dipukul oleh gelombang kejut, ia menjerit kesakitan dan tubuhnya bergetar. Tidak baik. Wajah Taisi Jue langsung jatuh dan dia berhenti menyerang. Setelah itu, tubuhnya tersentak dan dia terbang langsung menuju jiwa pertarungan pedang ungu. Pada saat yang sama, dia meraih dengan tangannya dalam upaya untuk menangkap jiwa pertarungan pedang ungu. Jika dia tidak mengambil jiwa pertarungan pedang ungu secepat mungkin, itu akan terbang ke sumo dan mati tanpa batas. Namun, Taisi Jue sudah terlambat. Sumo telah merencanakan semuanya sebelumnya, bagaimana dia bisa membiarkan Taisi Jue menyelamatkan Taisi Lin. Tepat ketika Taisi Jue hendak meraih Taisi Lin, pedang spiritual natal yang menembus tubuh Taisi Lin berbalik dan bergegas menuju Taisi Jue dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Cak cak cak. Ah. Banyak pedang spiritual tersapu dalam sekejap mata dan tiba-tiba, jeritan dari jiwa pertarungan pedang ungu berhenti. Jiwa pertarungan pedang ungu Taisi Lin langsung diiris menjadi daging cincang. Dengan itu, Taisi Lin mati total. Pes. 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 Nafas dingin tersedot saat semua orang menatap kosong di depan mereka. Sangat mengejutkan bagi murid Akademi Shen Wu untuk seorang murid terhormat bela diri peringkat 6 untuk dibunuh sepenuhnya. Areng 6 Marsial Honorable dianggap sebagai musuh yang kuat di seluruh Ancien Spirit Galaksi. Bahkan banyak instruktur di Akademi Shen Wu belum berada di alam hormat bela diri peringkat 6. Juga, selain dari putra surgawi yang dihormati di Akademi Shen Wu, tidak ada orang lain yang lebih tinggi dari peringkat 6 Marsial Honorable Rang. Dengan demikian, kematian prajurit terhormat peringkat 6 adalah pemandangan yang mengejutkan untuk disaksikan bagi banyak murid Akademi Shen Wu. Di sudut, sekelompok murid keluarga Taisi mengenakan penampilan yang gelap seperti air. Kematian Taisi Lin merupakan pukulan telak bagi Taisi Jue. Namun, Gutianyi tersenyum saat dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Taisi Jue tidak akan bisa membunuh Sumo sendirian sekarang karena Taisi Lin sudah mati. Namun, campuran emosi yang rumit melintas di mata Gutianyi. Bakat Sumo sangat menakutkan dan kecepatan kultifasinya terlalu cepat. Peringkat kultifasinya saat ini hanya di alam hormat bela diri peringkat 5 dan dia sedikit lebih lemah dari Taisi Jue. Jika Sumo mengalahkan Taisi Jue, itu berarti Sumo lebih kuat darinya. Ini membuat Gutianyi semakin bertekad untuk menjaga Sumo di sisinya. Dia harus memiliki kendali atas pedang tajam ini, Sumo. Namun, Gutianyi juga sepenuhnya menyadari bahwa Sumo adalah pedang bermata dua yang harus dia gunakan dengan hati-hati. Jika tidak, dia mungkin akan disakiti. Ekspresi bijak dikenakan di wajah Grandmaster Huo Yuan saat dia tetap tenang. Dia tidak terlalu terkejut bahwa Sumo telah membunuh Taisi Lin. Bakat Sumo sulit diuraikan bahkan untuknya. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius dan ahli di antara para ahli. Tidaklah ajaib bagi Sumo untuk memiliki kekuatan seperti itu. Di sisi lain, Tuan Rumah Du terkejut. Meskipun dia tahu tentang Sumo, dia tidak membayangkan bahwa kekuatan Sumo akan mencapai level seperti itu. Kekuatan yang melahap, kekuatan pertahanan yang luar biasa, kekuatan pedang yang tak tertandingi dan arai pedang spiritual natal. Isted Master Du bergumam pelan pada dirinya sendiri. Setiap kemampuan yang ditampilkan Sumo adalah bakat dan Sumo secara bersamaan memiliki penguasaan atas semuanya. Sumo adalah pria misterius yang menyimpan banyak rahasia. Tentu saja, Tuan Rumah Du tidak ingin mengejar rahasia Sumo. Pada peringkat kultifasinya, dia tidak memiliki banyak keinginan lain. Satu-satunya keinginannya adalah maju menjadi alam Dewa Kosong. Dewa Kosong berarti dia telah melampaui batas tubuh manusia dan dia akan menjadi eksistensi yang setara dengan Dewa. Dewa Kosong adalah Dewa Setengah karena jiwa spiritual akan maju ke titik di mana harapan hidup akan meningkat. Itu tidak berarti bahwa seseorang tidak akan mati karena usia, tetapi hidup hingga jutaan tahun tidak akan menjadi masalah. Isted Master Du bijaksana dan dia bisa melihat sekilas bahwa kekuatan melahap Sumo berasal dari jiwa pertarungan dan kekuatan pedang luas yang dia tunjukkan berasal dari jiwa pertarungan pedang. Lebih jauh lagi, kekuatan pedang yang luas bukan milik satu jiwa pertarungan pedang. Ada desas-desus bahwa Sumo memiliki empat jiwa pertarung tetapi Tuan Perumahan Dusama sekali tidak mempercayai rumor itu. Tidak ada orang yang diketahui memiliki empat jiwa pertarungan sejak zaman kuno. Menurut pendapatnya, Sumo mungkin memiliki dua slot fighting souls. Selain itu, kedua jiwa pertarungan pedang ini sangat kuat. Kekuatan mereka akan berkali-kali lebih banyak dari rata-rata jiwa pertarungan pedang. Dari awal pertempuran, Isted Master Du bisa menebak hasil pertempuran itu. Taishi Jue pasti akan kalah. Namun, Isted Master Du tidak akan ikut campur dalam pertarungan, meskipun itu akan menjadi skenario kasus terbaik bagi Taishi Jue untuk tidak mati. Jika Taishi Jue mati, tidak ada yang bisa disalahkan. Sial! Tepat pada saat itu, raungan marah mengguncang langit, membangunkan semua orang keakal sehat mereka. Wajah Taishi Jue berubah warna karena berubah dari merah menjadi putih. Niat membunuh melonjak keluar darinya dan meluncur ke segala arah. Kebenciannya terhadap Sumo seperti gunung berapi yang akan meletus darinya. Membunuh Taishi Jue meraung saat dia melesat ke langit, terbang setinggi beberapa ratus ribu kaki. Rapier emas di tangannya terangkat tinggi saat dia menggenggamnya erat dengan kedua tangannya. Seketika, seberkas cahaya keemasan sepanjang 10 ribu kaki membentang melalui Cakrawala. Adegan mengejutkan muncul saat Golden Rapier Fighting Soul melintas di belakangnya dan terbang langsung ke rapier emas di tangannya. Setelah rapier emas besar menyerap Golden Rapier Fighting Soul, cahaya keemasan keluar darinya dan membutakan semua orang. Kekuatan besar menyapu untuk menutupi langit, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung seseorang. Apa? Taishi Jue menggunakan jiwa pertarungannya untuk menyerang secara langsung. Dia gila. Para penonton langsung terkejut saat keributan menguasai tempat itu. Taishi Jue benar-benar memandu jiwa pertarungan rapier emasnya ke dalam serangannya. Meskipun metode ini akan meningkatkan kekuatan serangan berkali-kali, ada risiko besar untuk itu. Setiap kesalahan bisa menyebabkan jiwa pertarungan Golden Rapier Binasa. Tentu saja, Taishi Jue memiliki jiwa pertarungan kembar. Dia tidak akan mati karena satu binasa, namun dia akan terluka parah. Tidak peduli apapun, memang benar bahwa strategi Taishi Jue gila dan itu melebihi apa yang diharapkan semua orang darinya. Taishi Jue menggenggam rapier besar di tangannya dan mengangkatnya dengan tinggi. Banyak cahaya berwarna kemasan menembus ruang kosong. Kera yang seperti jiwa pertarungan di belakangnya mencerminkan sikap Taishi Jue saat ia mengangkat tangan tak terlihatnya dan memegang rapier emas. Mati. Taishi Jue meraung seperti orang gila di hadapannya, dan jiwa pertarungan kera mengayunkan lengannya ke bawah, memukul rapier emas besar itu. Bab 1637, hancur sepenuhnya. Begitu rapier emas terayun ke bawah, bayangan rapier besar langsung muncul. Bayangan rapier itu menyilaukan dan seperti tongkat surgawi emas, terbentang selebar 1 km dan tinggi beberapa lusin meter saat menghantam langit. Kecepatan bayangan rapier tak terlukiskan karena mencapai kecepatan maksimal dari apa yang mungkin secara manusiawi. Seolah-olah air terjun surgawi telah jatuh ke bumi. Kekuatan yang mengerikan menyapu 9 langit dan 10 lapangan saat ruang kosong itu hancur dan langit berbintang bergetar. Area dalam radius 1 km dari serangan itu diselimuti oleh aura kekuatan rapier yang menakutkan. Saat ia menyapu dan menghancurkan semua yang dilewatinya, bayangan rapier mengarah ke kepala sumo. Dan semakin dekat dengannya dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan penghancur sangat menekan tubuh sumo seperti telapak tangan dewa. Penonton benar-benar terkejut. Tidak dapat disangkal bahwa serangan Tai Si Jue kuat. Mungkin saja itu 3 kali lebih kuat dari apa yang mampu dilakukan oleh seniman bela diri peringkat 6 Marsial Honorable. Mata terbelalak kaget karena semua orang tahu bahwa serangan ini bisa menentukan pemenang pertempuran. Tidak ada cara bagi sumo untuk menghindari serangan itu karena jangkauannya yang luas. Dia hanya bisa memblokirnya secara langsung. Jika serangan ini bisa menembus tubuh pertahanan sumo, maka sumo akan kalah. Di sisi lain, jika tidak bisa, Tai Si Jue tidak hanya akan kalah, jiwa pertarungannya juga akan binasa. Ini adalah serangan yang Tai Si Jue mempertaruhkan nyawanya. Jika dia berhasil, dia bisa mengalahkan sumo. Jika tidak, maka dia pasti akan terluka parah. Dengan mata melotot keluar dari rongganya untuk mengantisipasi, semua penonton menatap tajam ke pemandangan saat jantung mereka dipompa dengan adrenalin. Gutianyi, instruktur muli dan semua orang yang akrab dengan sumo mulai merasa cemas. Di kancah pertempuran, pancaran cahaya terang keluar dari mata sumo. Meskipun serangan habis-habisan Tai Si Jue sangat kuat sehingga melebihi semua serangan sebelumnya, sumo tidak takut. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menang. Cahaya yang membutakan sekali lagi keluar dari tubuhnya saat dia mengaktifkan konstitusi tubuh khusus secara maksimal. Kekuatan pedang tanpa batas menembus cakrawala saat kekuatan menyapu ke segala arah. Serangan laut. Sumo menyerang lagi dengan ganas saat pedang ki tiga warna yang seperti gelombang naik dan bertabrakan dengan keras terhadap bayangan rapier seperti tsunami yang menerjang. Serangan pedang ini juga kuat dan itu adalah puncak dari apa yang bisa dilakukan sumo. Swat radians meledak untuk menerangi langit berbintang tanpa penundaan. Dalam sekejap, swat ki dan bayangan rapier saling bertabrakan. Ledakan. Boom-boom-boom. Pedang ki yang seperti gelombang hancur tak terbendung saat meledak dengan suara yang memekatkan telinga. Di sisi lain, bayangan rapier seperti gunung yang menabrak lautan dan memaksa keluar banyak gelombang air laut. Dalam sedetik, gelombang seperti pedang ki hancur berantakan oleh pancaran rapier saat direduksi menjadi langit penuh gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Namun, setelah pancaran rapier menghancurkan pedang ki, itu tidak hancur berantakan. Sebaliknya, itu berubah menjadi gelombang energi tak terlihat yang sepertinya menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Tanpa membuang waktu sedetik pun, bayangan rapier ilusi melesat ke arah kepala sumo. Tatapan dingin melintas di mata sumo dan dia segera mengaktifkan Devoring Fighting Soul. Sedetik kemudian, bayangan rapier besar menghantam tubuh sumo. Ledakan. Langit berbintang bergetar karena ledakan dan tubuh sumo terlempar ke bawah seperti daun yang jatuh. Di saat yang sama, pancaran rapier pecah menjadi gelombang kejut yang tak terbatas. Tidak. Tepat pada saat itu, teriakan mengerikan memenuhi udara saat jiwa pertarungan rapier emas tersedot ke dalam tubuh sumo dari kekacauan gelombang kejut yang meletus. Itu langsung menghilang tanpa jejak. Blurk. Darah segar menyembur dari mulut Taisi Jue, menodai langit dengan warna merah. Wajahnya langsung berubah menjadi seputih seprai dan itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Dengan mata merah karena amarah, Taisi Jue menatap sumo, jiwa pertarungannya tidak hancur oleh serangan itu tetapi dimangsa oleh sumo. Dia secara bersamaan terluka parah saat golden rapier fighting soul berisi setengah jiwa spiritualnya. Menelan golden rapier fighting soul segera menghancurkan setengah jiwa spiritualnya saat koneksi yang diarasakan dengan golden rapier fighting soul terputus. Itu merupakan kemunduran besar bagi Taisi Jue. Tidak hanya jiwa spiritualnya melukai bakatnya tetapi kekuatan bertarungnya akan berkurang selamanya karena insiden itu. Banyak orang yang menyaksikan adegan itu membuka mulut mereka karena terkejut. Kekuatan melahap sumo sebenarnya bisa melahap jiwa pertarungan orang lain. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan macam apa itu? Atau jiwa pertarungan aneh macam apa itu? Semua orang kaget. Mengalahkan. Taisi Jue hampir kalah. Putra suci yang kuat dari fraksi keluarga Taisi bukanlah tandingan sumo bahkan setelah dia bergabung dengan pangkat enam bela diri Taisi Lin yang terhormat. Wajah seram dan gelap langsung terlihat di wajah keluarga Taisi. Ini adalah hasil yang tidak mereka bayangkan akan terjadi. Shosh. Sumo akhirnya menenangkan dirinya setelah dia terbang satu kilometer di bawah. Setelah itu, dia perlahan terbang kembali. Selain dipukul ringan, sumo tidak terluka. Bayangan rapier Taisi Jue kuat tetapi kekuatannya berkurang sekitar 80% karena penyakit. Pedangki Sumo. Oleh karena itu, hal itu tidak dapat merugikannya sama sekali. Taisi Jue, kematianmu sudah dekat. Sumo dengan dingin menyatakan saat dia menembak ke arah Taisi Jue. Saat itu, Taisi adalah domba tak berdaya yang tidak memiliki peluang melawan Sumo. Dia langsung menjadi pucat karena ketakutan saat dia mati-matian mencoba melarikan diri. Taisi Jue juga tahu dia akan kalah karena dia tidak bisa membela diri melawan Sumo. Semuanya pergi, bunuh dia. Dengan Sumo di dekatnya, Taisi Jue meraung, memerintahkan murid keluarga Taisi untuk menyerang. Murid keluarga Taisi tercengang dan mereka dengan cepat berpaling untuk melihat Isted Master Du. Dengan Tuan Rumah hadir di tempat kejadian, mereka secara alami tidak berani menyerang. Ekspresi tabah dikenakan di wajah Tuan Rumah Du karena dia tetap tanpa emosi. Ini menyebabkan para murid keluarga Taisi ragu-ragu. Tepat pada saat sedikit keraguan inilah sekelompok murid kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan Taisi Jue. Mati. Sumo berteriak keras saat dia melambaikan pedang batu di tangannya dengan liar. Garis-garis pedang ki membentang di langit dan menutupi setiap sudut saat itu mengarah ke Taisi Jue. Tidak hanya itu, seratus pedang spiritual langsung diaktifkan untuk membentuk arai pedang spiritual natal sepuluh arah natal yang terbang dengan kecepatan kilat menuju Taisi Jue. Tidak mungkin kecepatan terbang Taisi Jue bisa dibandingkan dengan serangan Sumo karena dia langsung diatasi oleh banyak gelombang serangan. Enyah. Teriakan Taisi Jue mengguncang langit saat dia dengan putus asa memegang rapier emas di tangannya. Bayangan rapier melesat ke langit saat dia dengan gagah berani mencoba membela diri dari serangan Sumo. Namun, saat ini dia benar-benar lemah karena dia terluka parah dan jiwa pertarungan rapier emasnya dimakan oleh Sumo. Tanpa golden rapier fighting soul, kekuatan serangan rapiernya telah berkurang dalam jumlah yang besar. Ledakan. Boom-boom-boom. Saat dua serangan itu saling menyerang, ledakan yang memekakkan telinga merobek langit. Bayangan rapier lemah Taisi Jue tidak memiliki peluang untuk melawan serangan gencar Sumo karena mereka terkoyak satu per satu. Ah! Ceritan menyakitkan keluar dari mulut Taisi Jue saat dia dibanjiri dengan banyak ular pedang-pedangki spiritual di saat berikutnya. Darah merah cerah menodai langit saat anggota badan dan daging berceceran. Dalam sedetik, pedangki dan ular pedang spiritual membersihkan kulit dan semua yang tersisa di langit adalah kekacauan potongan tubuh yang aneh yang jatuh ke arah Stargusu. Taisi Jue telah meninggal dengan cara yang mengerikan. Bab 1638, diusir. Keheningan yang mematikan melintasi langit berbintang. Semua orang menatap kaget dengan mata terbuka lebar karena terkejut pada kekacauan berlumuran darah yang melayang di udara. Putra suci dari keluarga Taisi, Taisi Jue telah terbunuh. Sumo sangat berani, dia tidak memiliki keraguan atau belas kasihan saat membunuh Taisi Jue. Murid keluarga Taisi terguncang. Kematian Taisi Jue berarti bahwa keluarga Taisi akan jatuh dari kekuasaan, kecuali keluarga Taisi menunjuk seorang jenius lain untuk menjadi putra suci dari Akademi Senwu. Wajah Sumo dingin saat dia mengambil seratus pedang spiritual natal setelah dia membunuh Taisi Jue. Shosh. Tanpa penundaan, Sumo langsung terbang ke Isted Master Du dan tiba di samping Isted Master dalam sedetik. Isted Master, saya telah meminta balas dendam. Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Rumah Du. Tuan Perumahan menghela napas berat. Meskipun ini adalah hasil yang tidak dia inginkan, dia tidak ikut campur. Dia selalu tidak bias dalam penilaiannya terhadap masalah dan karena itu dia tidak menyukai satu murid dari yang lain dalam situasi apapun. Sumo dan Taisi Jue secara sukarela bertarung satu sama lain. Tidak peduli pihak mana yang kalah, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Namun, Sumo tidak akan bisa tinggal di Akademi Senwu lagi setelah dia membunuh Taisi Jue. Masalah ini pasti akan membuat marah keluarga Taisi yang merupakan salah satu dari 13 negara adidaya di Akademi. Sebagai platform yang menumbuhkan murid dari 13 negara adidaya, tindakan dan keputusan Akademi Senwu dalam masalah ini menyinggung keluarga Taisi. Jika keluarga Taisi ingin membunuh Sumo, Akademi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karenanya, Sumo harus meninggalkan Akademi jika dia ingin hidup. Sumo, ikut aku kembali ke Akademi. Isted Master Du menghela nafas. Kemudian, dia melirik Gutianyi jauh di belakang dan berkata, Gutianyi, ikut dengan kami juga. Dengan itu, Isted Master Du berbalik dan kembali ke Akademi Senwu. Sumo segera mengikutinya. Gutianyi bingung mengapa Master Isted memanggilnya juga. Tapi dia tidak memikirkannya lebih jauh dan mengikuti dua orang di depan. Beberapa saat kemudian, Sumo dan Gutianyi mengikuti di belakang Isted Master Du untuk meninggalkan langit berbintang saat mereka perlahan menghilang dari pandangan para penonton. Grandmaster Huoyuan tenang dan pandangan bijaksana melintas di matanya. Dia tahu apa yang ingin dilakukan oleh Isted Master. Karena itu, dia tidak ikut campur. Sumo harus memilih rutenya sendiri. Di kejauhan, pemuda tampan berjubah perak sedikit mengernyit saat dia melihat Sumo pergi. Itu karena Taishi Jue baru-baru ini mencoba menariknya ke vaksi keluarga Taishi dengan melakukan banyak bantuan. Dia awalnya memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Taishi. Namun, sekarang Taishi Jue sudah mati, dia harus mempertimbangkan vaksi lain untuk bergabung. Pemuda itu ingin berpartisipasi dalam kontes Naga Langit dan dia harus bergabung dengan negara adidaya untuk masuk. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti kontes. Jiwa pertarungan yang menelan roh. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Kekuatan melahapnya hanya bisa melahap hal-hal seperti energi dan tidak bisa melahap jiwa pertarungan. Namun, kekuatan melahap Sumo bisa melahap jiwa pertarungan dan ini membuat pemuda itu benar-benar terkejut. Di rumah bagian dalam Akademi Senwu. Di Istana Gunung Tertinggi, Isted Master duduk di kursi utama di Aula Istana Sementara Sumo dan Gu Tianyi duduk di bawah. Isted Master, untuk apa Anda menemukan saya? Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Perumahan dan bertanya. Sumo bingung karena dia tidak tahu mengapa Tuan Perkebunan memanggilnya. Apakah Tuan Rumah ingin menghukumnya? Sepertinya tidak benar. Jika Tuan Rumah du ingin menghukum Sumo, dia tidak akan bersikap sopan. Dia bisa saja menghukum Sumo di langit berbintang saat semua orang menonton. Sumo, saya harus meminta Anda untuk meninggalkan Akademi Senwu sekarang. Mulai sekarang, kamu bukan lagi murid Akademi. Wajah Isted Master du berubah serius. Apa? Sumo terkejut saat dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang dimaksud dengan Tuan Rumah? Bukankah Master Isted mengizinkan dia untuk menyelesaikan dendamnya dengan Tai Si Jue melalui pertempuran? Mengapa dia dikeluarkan dari Akademi sekarang? Isted Master, apakah saya melanggar aturan Akademi? Sumo bertanya, sangat bingung. Gutianyi terdiam di samping Sumo saat kilatan cahaya melintasi matanya. Dia mengerti maksud Tuan Rumah du. Tidak, Isted Master du menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun tindakan Sumo sedikit keterlaluan, dia tidak melanggar aturan Akademi apapun. Lalu mengapa Sumo sedikit mengernyit? Karena dia tidak melanggar aturan apapun, mengapa dia diminta meninggalkan Akademi? Sambil menghela nafas, Isted Master du menjelaskan, Sumo, tidak lagi aman bagimu untuk tetap di Akademi setelah apa yang telah kamu lakukan. Setelah mendengar kata-kata Tuan Rumah du, Sumo segera menyadari. Isted Master du tidak mengejarnya dari Akademi. Demi keselamatan Sumo sendiri, dia harus pergi. Semburan hangat memenuhi hati Sumo. Isted Master, saya tidak menempatkan Anda pada posisi yang sulit dengan membunuh Tai Si Jue kan? Sumo bertanya. Itu baik-baik saja, Isted Master du meyakinkan. Tai Si Jue tidak mengganggunya. Sebagai Master Real Estate Akademi Senwu, murid-murid yang dia pimpin berasal dari 13 negara adidaya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari salah satu dari 13 negara adidaya. Itu bagus. Sumo menganggupkan kepalanya sebelum dia terdiam dan berkata, dimengerti, aku akan meninggalkan Akademi nanti. Sumo tidak terlalu kecewa dengan situasi tersebut. Apakah dia pergi atau tidak tidak terlalu mempengaruhinya? Mem. Tuan Rumah du dengan ringan mengakui jawaban Sumo sebelum dia berbalik ke arah Gutianyi. Gutianyi, Sumo adalah anggota fraksi leluhur kekaisaran Anda. Lakukan apa yang menurut Anda benar. Petik 2. Gutianyi segera tersenyum, Tuan Perumahan, seperti yang Anda katakan, Sumo adalah anggota fraksi saya dan saya tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa tentang ini. Dengan itu, Gutianyi memandang Sumo dan berkata dengan suara rendah, Sumo, karena kamu tidak bisa lagi tinggal di Akademi Senwu, lalu bagaimana kalau kamu kembali ke istana leluhur kekaisaran bersamaku? Gutianyi senang dengan pergantian peristiwa dan dia diam-diam memohon Sumo untuk menerima lamarannya. Jika Sumo terus tinggal di Akademi Senwu, dia mungkin terikat untuk bergabung dengan negara adidaya lainnya. Namun, Gutianyi dapat mengatur agar Sumo masuk ke pengadilan leluhur kekaisaran sekarang karena Sumo harus meninggalkan Akademi. Oleh karena itu, Sumo akan menjadi anggota sebenarnya dari pengadilan leluhur kekaisaran. Ini tidak seperti sebelumnya, di mana dia menyembunyikan avatar di istana leluhur kekaisaran. Sumo, menganggupkan kepalanya, segera setuju untuk bergabung dengan pengadilan leluhur kekaisaran. Ini juga yang ingin dia lakukan. Pertama, bergabung dengan pengadilan leluhur kekaisaran berarti keamanannya terjamin. Ini akan menjadi seperti jaring pengaman besar yang dipasang di atas kepalanya sehingga orang-orang keluarga Taishi tidak akan berani untuk menerobos secara terbuka. Kedua, Sumo harus menghadiri kontes naga langit dan dia membutuhkan dukungan dari istana leluhur kekaisaran. Namun, satu hal yang dikhawatirkan Sumo adalah suku Sorcerer. Dari pencarian ingatan San Yao, Sumo tahu bahwa Taishi Jue telah mengirim orang untuk memberi tahu suku bertuah tentang dia. Ini telah terjadi lebih dari sebulan yang lalu dan Sorcerer Tribesman akan segera datang untuknya. The Sorcerer Tribes jauh lebih kuat dari Imperial Ancestor Court dan jika Sorcerer Tribes ingin membunuhnya, Imperial Ancestor Court tidak bisa melindunginya. Tentu saja, ada juga masalah dari cabang utama dan samping dari suku Sorcerer. Meskipun suku penyihir bintang dunia bawah surga kuat, itu tidak akan sepenuhnya mengancam Sumo. Baiklah, karena memang begitu, kamu akan resmi menjadi anggota istana leluhur kekaisaran mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan menunjuk Anda ke alokasi penting. Gutianyi tersenyum begitu Sumo. Meskipun Sumo memiliki banyak musuh, Gutianyi masih tertarik pada Sumo. Selama Sumo tidak mati, dia akan berguna dalam banyak hal. Saya tidak butuh posisi lain. Bukankah Anda sudah menugaskan saya untuk satu sebelumnya? Sumo tersenyum. Dia memiliki avatar di Kamnaga Merah yang merupakan pemimpin di sana. Hei hei, posisi itu terlalu rendah dan itu tidak cocok untukmu. Gutianyi tertawa. Dia secara alami tahu bahwa Sumo mengacu pada penunjukan di Kamnaga Merah. Sumo menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Mereka akan membahas hal-hal kembali di istana leluhur kekaisaran lagi. Baiklah, karena itu sudah diselesaikan, kalian berdua bisa pergi. Pada saat itu, Isted Master du melambaikan tangannya untuk memecat kedua orang itu. Iya, Isted Master. Sumo dan Gutianyi berdiri secara bersamaan dan menangkupkan tinjunya ketuan rumah du sebagai penghormatan. Kemudian, mereka dengan cepat meninggalkan Aula Istana. Melihat punggung Sumo, Isted Master du menghela nafas. Dia sangat memandang Sumo karena Sumo adalah bakat langka yang telah dilihat Akademi Senwu lebih dari seribu tahun. Namun, para jenius yang luar biasa pada akhirnya akan meninggalkan Akademi Senwu. Ini seperti aturan yang kekal. Jika kamu semakin dewasa, kamu pasti akan terkenal di seluruh alam semesta di masa depan. Isted Master du bergumam pelan. Dia senang membantu Sumo karena itu akan membawa hadiah besar baginya. Bab 1639, Spesifikasi Tertinggi Setelah Sumo dan Gutianyi mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Isted, mereka pergi ke puncak leluhur kekaisaran tempat Gutianyi tinggal. Selain mereka berdua, ada banyak murid lain dari fraksi pengadilan leluhur kekaisaran di Aula. Gutianyi telah memberitahu semua orang bahwa dia akan membawa Sumo ke pengadilan leluhur kekaisaran dan menginstruksikan mereka dalam beberapa hal tentang Akademi. Setelah beberapa saat, Gutianyi bertanya pada Sumo, Sumo, apa kamu memakai sesuatu? Jika tidak, kita akan pergi sekarang. Petik 2 Mendengar ini, Sumo terdiam. Tunggu sebentar, aku akan kembali. Dia berkata, Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Gutianyi mengangguk. Segera setelah itu, Sumo meninggalkan puncak leluhur kekaisaran dan terbang menuju puncak Huoyuan tempat Grandmaster Huoyuan berada. Dia merasa bahwa dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada Grandmaster Huoyuan sejak dia pergi. Kali ini, dia mungkin tidak kembali ke Akademi Senwu. Grandmaster Huoyuan sangat membantunya. Karena itu, dia secara alami harus mengucapkan selamat tinggal padanya. Sebelum ia turun ke istana puncak Huoyuan, Sumo menyadari bahwa pintu istana Grandmaster Huoyuan terbuka. Dia duduk bersila di istana dan tersenyum seolah sedang menunggu Sumo. Instruktur Muli berdiri di samping Grandmaster Huoyuan. Ekspresi wajahnya sedikit rumit dan dia juga menatap Sumo. Segera setelah itu, Sumo masuk ke istana dan menghadap Grandmaster Huoyuan. Grandmaster Huoyuan, instruktur Muli. Sumo membungkuk menghormati mereka berdua dengan ekspresi serius. Sumo, hati-hatilah setelah meninggalkan Akademi. Grandmaster Huoyuan menginstruksikan. Senior Huoyuan, apakah kamu sudah mengetahuinya? Sumo kaget mendengarnya. Grandmaster Huoyuan sebenarnya tahu bahwa Sumo akan meninggalkan Akademi. Iya, Grandmaster Huoyuan mengakui. Aku akan jaga senior. Sumo sekali lagi menangkupkan tinjunya ke arah Grandmaster Huoyuan. Juga, Sorcerer Tribusman tidak akan melepaskanmu, begitu juga dengan Imperial Ancestor Court yang bisa melindungimu. Anda harus membuat rencana ke depan. Grandmaster Huoyuan mengingatkan Sumo. Saya mengerti, Sumo mengangguk. Dia tahu tentang ini. Grandmaster Huoyuan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, Sumo, pernahkah kamu mendengar tentang kontes Naga Langit? Iya, Sumo mengangguk. Kontes Sky Dragon tidak hanya merupakan kontes di antara kekuatan besar, tetapi juga merupakan kontes yang membutuhkan spesifikasi keterampilan tertinggi dari generasi muda di Ancient Spirit Galaxy. Saya berharap melihat Anda di sana, kata Grandmaster Huoyuan. Iya, saya pasti akan berpartisipasi di dalamnya. Sumo tersenyum. Baiklah, saya harap Anda akan melakukannya dengan baik. Grandmaster Huoyuan menjawab. Dia percaya bahwa itu akan menjadi kemenangan yang pasti dengan bakat Sumo. Meskipun kekuatan Sumo saat ini jauh dari kualifikasi kontes Naga Langit, dia akan dapat mengejar dalam waktu dua tahun dengan kecepatan kultifasinya. Ancient Spirit Galaxy adalah salah satu galaksi terlemah. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada sage celestial figur berusia seratus tahun. Dengan demikian, generasi muda yang berusia di bawah seratus tahun dan berpartisipasi dalam kontes Naga Langit pada dasarnya adalah yang termuda di Ancient Spirit Galaxy dan merupakan puncak keberadaan. Kontes Naga Langit adalah acara langka. Itu adalah acara jenius teratas di seluruh Ancient Spirit Galaxy. Mereka yang memenangkan kejuaraan akan meremehkan miliaran jenius di Ancient Spirit Galaxy dan menjadi pemimpin generasi muda. Mereka akan menjadi orang bijak di masa depan dan diharapkan untuk dipromosikan menjadi dewa kosong. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sumo mengangguk sekali lagi dengan tekad yang tertulis di seluruh wajahnya. Ini adalah tugasnya dan dia akan bekerja keras untuk itu. Baiklah, kamu boleh pergi. Grandmaster Huoyuan Melambai. Selamat tinggal, Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Grandmaster Huoyuan dan segera berbalik untuk meninggalkan istana. Saat dia melangkah keluar dari istana, dia merasakan embusan aroma menyapu dirinya saat sosok putih berlari dan berhenti tepat di depannya. Instruktur Muli, apa yang harus kamu katakan padaku? Sumo tersenyum saat dia melihat wanita di depannya. Itu tidak lain adalah instruktur Muli. Muli tenang dan tidak sedingin sebelumnya. Dia menggigit bibirnya dan bertanya, apakah kamu masih perlu memperbaiki pedang spiritual natal? Pedang spiritual natal. Sumo kaget setelah mendengar ini dan langsung tertawa. Instruktur Muli sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk menyempurnakan pedang spiritual natalnya. Ini bagus. Dia memang perlu memperbaiki pedang spiritual natalnya, sebenarnya dalam jumlah besar. Setelah hening beberapa saat, Sumo bertanya, Instruktur Muli, berapa banyak materi yang kamu miliki? Cukup banyak. Cukup untuk memperbaiki 300 pedang spiritual natal. Petik 2. Itu terlalu sedikit. Sumo menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Instruktur Muli, bisakah kamu mengumpulkan lebih banyak materi untukku? Aku akan memberimu kristal spiritual. Petik 2. Berapa banyak yang kamu mau? Muli bertanya. 900. Saya perlu memperbaiki 900 pedang spiritual natal. Sumo berkata dengan muram. Jika dia memperbaiki 900 pedang spiritual natal sekali lagi, dia akan bisa mengumpulkan seribu dari mereka. Seribu pedang spiritual natal dapat digunakan untuk membentuk susunan pedang yang sangat kuat. Kekuatannya pasti akan melebihi dari arai pedang spiritual 10 arah natal 10 kali lipat. Sangat banyak. Muli kaget mendengarnya. Segera setelah itu, dia terdiam sejenak dan kemudian mengangguk dengan lembut. Baiklah, saya akan mengumpulkan materi ini untuk Anda dalam 2 tahun. Haha, bagus sekali. Terima kasih, Instruktur Muli. Petik 2. Senyum tersebar di wajah Sumo saat dia berterima kasih kepada Instruktur Muli. Seseorang yang bisa mengumpulkan materi untuknya menyelamatkannya dari banyak masalah. Sebagai pengrajin dan mentor Akademi Senwu, Instruktur Muli sangat cocok untuk pekerjaan ini. Meskipun dia tampak sedingin es di luar, dia sebenarnya sangat antusias. Segera setelah itu, Sumo membalik telapak tangannya dan cincin penyimpanan muncul saat dia menyerahkannya kepada Instruktur Muli. Ada beberapa kristal spiritual di sini. Ambil mereka sebagai uang untuk membeli materi. Kata Sumo, ada 10 ribu kristal spiritual tengah dan bunga iblis hitam di cincin penyimpanan. Karena dia sangat membantunya, Sumo secara alami tidak akan pelit. Bunga iblis hitam dianggap sebagai persembahan terima kasihnya kepada Instruktur Muli. Muli tidak menolak. Dia mengambil cincin penyimpanan dan menyimpannya tanpa memeriksanya. Segera setelah itu, dia mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, dia menuju ke istana. Melihat siluet kepergiannya, otak Sumo memanas saat dia berteriak. Instruktur Muli, kamu harus lebih banyak tersenyum. Kamu pasti cantik dan akan ada banyak pelamar. Petik 2 Mendengar ini, Instruktur Muli sedikit gemetar. Namun, dia tidak berbalik dan terus berjalan ke istana. Melihat ini, Sumo tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia terbang menuju puncak pengadilan kekaisaran tempat Gu Tianyi berada. Saat Sumo terbang pergi, di istana, Muli berbalik dan diam-diam melihat Sumo pergi. Dia sedikit tersipu dan wajahnya merah muda seperti buah persik. Itu sedikit memikat. Muli, nak, kurasa kau telah jatuh cinta padanya. Grandmaster Huoyuan menghela nafas. Dia secara alami bisa melihat ketidaknormalan Muli. Namun, dia tidak terkejut. Di dunia ini, para jenius dan elit tidak diragukan lagi mampu memenangkan hati semua wanita. Bakat Sumo tidak ada duanya. Sebagai seorang jenius muda, itu normal baginya untuk menyentuh hati Muli. Tidak, Muli semakin tersipu setelah mendengar ini tetapi dia segera menyangkalnya. Akan lebih baik jika Anda tidak mengejar ini. Jangan terikat oleh belenggu konvensi emosi. Petik 2 Grandmaster Huoyuan menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan, ada jarak yang sangat jauh di antara kalian berdua. Akan lebih baik bagi Anda untuk diam-diam fokus pada keahlian Anda. Saya akan memandu Anda pada poin-poin utama dari memperbaiki senjata sage di masa mendatang. Petik 2 Bab 1640, Jiwa Pertarungan Yang Melahap Roh Setelah Sumo kembali ke puncak leluhur kekaisaran, dia tidak segera pergi bersama Gu Tianyi. Sebaliknya, mereka berdua menunggu beberapa hari. Dia ingin pergi ke kota Tusan. Dia harus kembali secepat mungkin karena dia sudah pergi selama satu setengah bulan. Kalau tidak, dia takut King Suan sudah pergi. Selain itu, dia meminta orang-orang memberitahu King ia agar dia menunggunya di Istana Cakrawala. Dia mengira bahwa dia sudah menunggunya. Sehubungan dengan ini, Sumo menemukan alasan untuk diberikan kepada Gu Tianyi agar dia menunggu beberapa hari lagi. Gu Tianyi segera setuju. Dia tidak khawatir Sumo akan menghilang lagi. Jika dia melakukannya, Sumo tidak akan muncul lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Tianyi, Sumo segera meninggalkan Akademi Senwu dan menuju kota Tusan. Kali ini, Sumo sangat berhati-hati agar tidak diikuti lagi dan untuk mencegah Istana Cakrawala berada dalam bahaya. Setelah setengah jam meninggalkan Akademi Senwu, Sumo mengaktifkan miliknya. Jiwa pertarungan tak terlihat dan kemudian dengan hati-hati memeriksa bagian belakang untuk melihat apakah ada orang yang mengikutinya. Tidak hanya itu, ia juga sengaja menempuh rute yang panjang dan berliku hingga ia yakin tidak ada yang mengikutinya, lalu ia terbang kembali ke kota Tusan, meyakinkan. Di langit, awan putih melayang dan Sumo mengaktifkan jiwa pertarungan tak terlihat untuk menyembunyikan tubuhnya saat dia pergi menuju kota Tusan. Pada saat itu, dia sudah jauh dari Akademi Senwu. Dia hanya setengah hari lagi dari kota Tusan. King Xuan seharusnya sudah pergi. Sumo berkata pada dirinya sendiri. Dia belum memberikan buah hati darah di tangannya padanya. Saat Sumo terbang dengan cepat, dia tiba-tiba berhenti dan wajahnya menjadi gelap. Seorang pria muda berjubah wall berdiri di atas awan putih lebih dari 10.000 mil jauhnya. Pria ini tampan dan wajahnya tampak sedikit kuno. Dia berdiri dengan tenang di atas awan. Apakah dia menungguku? Sumo mengerutkan kening saat melihat ini. Meskipun dia dalam mode tak terlihat, pemuda itu menatap lurus ke arahnya. Jelas bahwa yang terakhir telah menemukan Sumo dan menunggunya. Rasa dingin langsung turun ke punggung Sumo. Apakah dia telah diikuti dan ditemukan lagi? Siapa orang ini? Apakah dia sudah lama menunggunya? Atau apakah dia melacak Sumo ke tempat ini? Sumo dengan hati-hati memandang pemuda itu dan menyadari bahwa aura pemuda berjubah wall ini sangat tertutup. Kultifasinya kabur dan seseorang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ini berarti bahwa pemuda itu setidaknya dari level 7 martial realm honoret realm cultivation. Sumo langsung waspada. Orang ini sepertinya musuh, bukan teman, dan karena itu dia harus berhati-hati. Kamu siapa? Sumo berkata dengan suara yang jelas. Suan Yuanlong. Kata pemuda berjubah wall dengan dingin. Suan Yuanlong. Mendengar ini, Sumo bingung. Kebingungan tergores di seluruh wajahnya saat dia bertanya, Apakah Anda putra surgawi dari Akademi Senwu? Suan Yuanlong. Suan Yuanlong adalah nama putra surgawi dari Akademi Senwu. Tepat sekali, pemuda berjubah wall itu mengangguk. Segera setelah itu, dia melangkah keluar dari ruang kosong dan perlahan berjalan menuju Sumo. Sumo kaget saat melihat ini. Dia sepertinya tidak memiliki permusuhan dengan Suan Yuanlong. Apa yang dia inginkan? Setelah beberapa saat, Suan Yuanlong berjalan sampai dia berada seribu mil jauhnya dari Sumo dan berdiri di sana. Dia berkata dengan suara yang jelas, Sumo, tolong tunjukkan dirimu. Mendengar ini, Sumo segera menyimpan jiwa pertarungan tak terlihatnya. Meskipun jiwa pertarungan tak terlihatnya luar biasa, itu tidak ada gunanya bagi orang-orang dengan kultifasi tinggi. Sumo, aku ingin memahami jiwa pertarunganmu. Suan Yuanlong berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya sangat langsung dan dengan jelas mengungkapkan apa yang dia inginkan. Pahami jiwa pertarunganku. Sumo mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan berkata dengan dingin, Yang mulia, tidakkah menurut Anda permintaan Anda sedikit berlebihan? Sumo selalu melindungi jiwa pertarungannya seolah-olah itu adalah rahasia. Bagaimana dia bisa membiarkan Suan Yuanlong memahaminya? Memang. Suan Yuanlong mengangguk dan berkata, Saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin bertukar pikiran dengan Anda. Petik 2. Pertukaran apa? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Tukarkan jiwa pertarunganku. Ekspresi Suan Yuanlong menjadi kering saat pikirannya bergerak. Sebuah gambar ilusi muncul di belakangnya dan pusaran abu-abu besar muncul dari belakang sampai tingginya 100 mil. Itu melayang tinggi di langit. Kekuatan devoring cahaya menghilang dari pusaran dan memenuhi langit dan bumi. Sumo menatap lekat-lekat saat melihat ini. Jiwa pertarungan Suan Yuanlong sangat mirip dengan miliknya, pusaran melahap. Namun, Fighting Souls mereka memiliki warna yang berbeda. Misalnya, pusaran devoring dari jiwa pertarungan Sumo. Berwarna hitam dan tampak sangat menakutkan. Adapun Suan Yuanlong, devoring maelstromnya berwarna abu-abu dan mereka berdua memiliki perbedaan yang jelas. Sumo telah mendengar bahwa jiwa pertarungan Suan Yuanlong adalah jiwa pertarungan yang melahap roh. Itu peringkat nomor 93 di papan jiwa bela diri Archean dan sangat kuat. Karena sangat kuat, inilah mengapa putra suci dari 13 pasukan super secara konsisten mencoba mengikat Suan Yuanlong. Namun, Suan Yuanlong tidak pernah secara terbuka menyatakan posisinya sebagai force yang ingin dia ikuti. Jiwa pertarungan melahap rohku dapat melahap ki spiritual dari semua langit dan bumi. Demikian pula, jiwa pertarungan Anda memiliki kekuatan melahap yang sama. Kita bisa saling mengenal. Suan Yuanlong tersenyum. Motifnya menemukan Sumo sederhana. Dia telah menemukan bahwa kekuatan devoring Sumo sebenarnya mampu melahap jiwa pertarungan orang lain. Ini menggelitik keingin tahuannya tentang mengapa jiwa pertarungannya sendiri tidak dapat melahap jiwa pertarungan. Meskipun tampaknya tidak ada manfaatnya melahap jiwa pertarungan orang lain, ini adalah kartu truf untuk mencegah jiwa pertarungan orang lain melarikan diri dalam pertempuran. Tidak ada yang perlu dipahami. Sumo menggelengkan kepalanya. Dia tidak terbiasa dengan Suan Yuanlong. Mereka tidak dekat dengan titik di mana dia bersedia untuk bertukar jiwa pertarungan. Sumo, maksudku tidak ada salahnya. Saya hanya punya satu permintaan. Suan Yuanlong tidak mendorong terlalu keras. Melihat Sumo sangat serius. Permintaan apa? Sumo bertanya pelan. Biarkan aku mengalami kekuatan melahapmu. Kata Suan Yuanlong. Sumo ragu-ragu saat mendengar ini. Permintaan ini tidak berlebihan dan dia tidak akan kalah. Baik, Sumo menganggup dan setuju. Karena Suan Yuanlong adalah kultivasi tingkat tinggi, Sumo sedikit lebih sopan karena dia tidak bisa mempermalukannya. Segera setelah itu, pikiran Sumo beralih saat dia dengan lembut mengaktifkan jiwa pertarungan melahapnya. Aliran cahaya devoring power dilakukan dari tubuhnya dan langsung menyelimuti Suan Yuanlong. Mata Suan Yuanlong berbinar setelah merasakan kekuatan devoring Sumo. Dia menutup matanya perlahan. Sumo terkejut melihat ini. Apakah Suan Yuanlong menemukan sesuatu dalam kekuatan melahapnya? Setelah dua nafas, Sumo berhenti mengaktifkan jiwa pertarungannya dan kekuatan devoring langsung menghilang. Suan Yuanlong membuka matanya, yang dipenuhi dengan kebingungan, keingin tahuan dan ketidakpastian. Yang mulia, jika tidak ada yang lain, saya akan bergerak dulu. Sumo menangkupkan tinjunya. Tanpa menunggu jawaban, dia melewati Suan Yuanlong dan pergi. Suan Yuanlong tidak berhenti saat dia melihat Sumo pergi. Dia mengerutkan alisnya dan merenung. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Suan Yuanlong bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia hanya merasakan Sumo's devoring power untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa fighting power dan Sumo tidak sama. Kekuatan melahapnya sepertinya kurang sesuatu dibandingkan dengan Sumo. Namun, dia tidak yakin apa kekurangannya. Apakah itu jiwa suci yang menelan surga? Suan Yuanlong berpikir sendiri. Dia menebak bahwa jiwa pertarungan Sumo bisa menjadi jiwa suci surga yang melahap yang menduduki peringkat nomor 19 di papan jiwa bela diri Archean. Namun, setelah berpikir sejenak, dia merasa itu tidak mungkin. Melahap jiwa suci surga bisa melahap langit dan bumi. Itu luar biasa kuat dan kekuatannya yang luar biasa bisa bertahan dan bergetar untuk selamanya. Tidak mungkin bahwa jiwa pertarungan Sumo adalah jiwa suci surga yang melahap. Dari apa yang dia lihat, jiwa pertarungan Sumo bisa menjadi jenis lain dari jiwa pertarungan yang melahap. Namun, itu memiliki kemampuan tambahan. Kekuatan melahap jiwa pertarungan lainnya tidak terlalu kuat dan tidak mungkin dibandingkan dengan jiwa pertarungan yang melahap roh. Setelah beberapa lama, Suan Yuanlong tidak memikirkannya lagi. Dia menghela nafas, berbalik dan terbang kembali ke Akademi Shen Wu. Bab 1641, Guru Yang Kuat. Setelah Sumo mengucapkan selamat tinggal pada Suan Yuanlong, dia melanjutkan perjalanan menuju kota Tusan. Namun, dia jauh lebih berhati-hati. Sebelumnya, dia berhati-hati tetapi sebenarnya telah ditemukan oleh Suan Yuanlong. Ini menyebabkan dia merasa sangat melankolis. Sumo tidak akrab dengan Suan Yuanlong, tapi, yang terakhir tidak ada salahnya dan itu cara terbaik yang bisa dilakukan. Setelah terbang selama beberapa jam, dia menemukan sebuah gunung dan tinggal di sana selama setengah hari. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia berangkat sekali lagi. Sehari kemudian, Sumo dengan lancar kembali ke kota Tusan dan kembali ke Istana Cakrawala. Setelah kembali ke Istana Firmamen, Sumo pertama kali pergi ke tempat tinggal King Suan. King Suan belum pergi. Di halaman yang tenang, Sumo dan Yun Yuyu duduk berseberangan di bangku batu. King Suan, bagaimana kabarmu? Sumo bertanya sambil tersenyum. Hebat, aku telah menunggumu untuk kembali. Yun Yuyu berkata dengan lembut. Dia telah tinggal di Istana Firmamen selama hampir dua bulan dan dia jelas memiliki banyak pemikiran. Dalam dua hari ini, dia telah meluangkan banyak waktu untuk berhubungan kembali dengan keluarga dan teman-temannya dan belajar banyak tentang masa lalunya. Ini membuatnya merasa seperti di rumah. Itu hangat, dan meskipun redup, itu adalah keberadaan yang asli. Namun, dia masih harus kembali ke Ming Su Galaksi kembali ke suku Sun Moon. Apakah kamu siap untuk kembali? Sumo bertanya. Ya, saya sudah lama keluar, saya harus kembali. Yun Yuyu mengangguk. Dia harus kembali? Jika tidak, gurunya akan datang mencarinya jika dia keluar terlalu lama. Baik, namun, saya tidak bisa kembali dengan Anda. Ya, Sumo menghela nafas. Setelah mereka berpisah kali ini, mereka tidak akan bisa bertemu untuk waktu yang lama. Dia hanya bisa menunggu sampai dia menyelesaikan misinya di Myriad World Mountian, merebut posisi pertama dalam Sky Dragon Battle dan mencapai Heaven and Earth Key dari Dragon Sku E sebelum dia bisa pergi ke Ming Su Galaksi. Sumo, terima kasih. Ketulusan tertulis di seluruh wajah Yun Yuyu saat dia dengan tulus berterima kasih kepada Sumo. Dia bersyukur sekarang tahu tentang kehidupan masa lalunya. Dia akan selalu bersyukur untuk ini. Tidak perlu berterima kasih antara kamu dan aku. Sumo tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa hubungan mereka sekarang lebih halus dan mereka telah menjadi lebih dekat. Dia telah menyebutkan bahwa ini adalah awal yang baik untuk mendapatkannya kembali. Sehubungan dengan ini, dia harus melakukannya dengan lambat. Itu tidak bisa diburu-buru. Baik, kata Yun Yuyu dengan dahi lebar dan alis halus. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata, Sumo, saya ingin melihat guru saya. Guru, Sumo bingung mendengar ini. Segera setelah itu, dia menyadari apa yang dia maksud. Dia tidak sedang berbicara tentang gurunya saat ini, melainkan, dia mencari Kian Sunyu. Tentu, Sumo mengangguk. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan peti mati spiritual langit gelap muncul di halaman. Kian Sunyu berbaring dengan tenang di peti mati seolah dia tahan lama, tenang dan damai. Yun Yuyu datang ke depan peti mati dan diam-diam melihat ke dalam Kian Sunyu, wajahnya dipenuhi dengan kekesalan. Baru-baru ini, dia telah belajar banyak tentang Kian Sunyu dan dirinya sendiri dari mantan orang-orang dari Sekte Roh Surgawi. Dia sangat menghormati mantan gurunya. Apakah masih ada harapan untuk menyelamatkannya? Yun Yuyu bertanya pelan. Dia telah mendengar Sumo menyebutkan bahwa ada harapan untuk menyelamatkan Kian Sunyu. Pastinya, Sumo berkata dengan pasti. Oh, bagaimana? Yun Yuyu bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat Sumo tegas. Selama aku masih hidup, aku pasti bisa menyelamatkannya. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Dia bertekad bahwa selama dia masih hidup, dia pasti akan menyelamatkan Kian Sunyu di masa yang akan datang. Meskipun dia tidak yakin bagaimana caranya, dia tidak akan menyerah sampai akhir hayat. Mendengar ini, Yun Yuyu menghela nafas. Sepertinya Sumo tidak memiliki metode konkret. Setelah saya kembali, saya akan bertanya kepada guru saya. Dia mungkin punya cara, kata Yun Yuyu. Baik, Sumo mengangguk. Akan sangat bagus jika ada cara lain untuk menyelamatkan Kian Sunyu dan jika gerbang reinkarnasi tidak diperlukan. Aku akan bergerak, hati-hati. Yun Yuyu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Sumo. Dia harus kembali secepat mungkin. King Suan, ini untukmu. Melihat ini, Sumo buru-buru mengeluarkan dua buah hati darah dan menyerahkannya padanya. Ini adalah buah hati darah yang aku peroleh dari pemakaman iblis kuno sebelumnya. Terimalah mereka. Petik 2. Tidak apa-apa, kamu bisa memberikannya kepada orang lain. Ada lebih banyak orang di Firmamen Palace yang membutuhkan mereka. Yun Yuyu menggelengkan kepalanya dan menolak Sumo. Dia tidak ingin berhutang terlalu banyak pada Sumo. Sumo telah memberitahunya tentang masa lalunya dan membawanya ke istana Firmamen. Ini sudah merupakan bantuan besar baginya. Aku masih punya sedikit, terima mereka. Kata Sumo. Tidak apa-apa, aku pergi, hati-hati. Petik 2. Yun Yuyu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, tubuhnya naik ke langit saat dia mengoyak udara. Sumo tidak bisa menahan nafas saat melihat ini. Dia tidak punya pilihan jika dia tidak ingin menerima buah hati darah. Sumo tahu bahwa meskipun Yun Yuyu sangat berterima kasih padanya, mereka masih tidak sedekat sebelumnya. Kerenggangan ini memenuhi hati Sumo dengan kesedihan. Namun, dia hanya bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya di masa depan. Kadang-kadang, Sumo akan berpikir bahwa King Suan lebih baik seperti ini. Dia memiliki potensi tak terbatas di suku Sun Moon dan tidak terganggu oleh bahaya apapun. Daripada mengganggu hidupnya, akan lebih baik menjauh darinya. Namun, dia tidak mau melakukannya. Di dalam hatinya, dia masih ingin itu kembali seperti semula. Aish! Setelah beberapa lama, Sumo menghela nafas dan meninggalkan halaman. Dia kembali ke sekte Hall of Firmament Palace. Setelah itu, dia memanggil jajaran yang lebih tinggi dari Istana Cakrawala dan memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan para tetua Istana Cakrawala. Tidak lama kemudian, Istana Kaisar Kaisarsi dan pria tua lainnya tiba di aula. Saat ini, hanya mereka yang berasal dari rilem Kaisar Beladiri dan di atasnya yang bisa menjadi penatua di Istana Cakrawala. Saat ini, ada lebih dari 60 sesepuh di istana. Ini sudah menjadi jumlah yang relatif besar. Tentu saja, pada dasarnya mereka semua berada di level yang lebih rendah dari Martial Emperor Rilem. Selain itu, ada banyak orang yang berasal dari alam Kaisar Beladiri level 1. Selain itu, beberapa orang, seperti Kaisarsi dan Haimingjiang, telah mencapai tahap peralihan dari alam Kaisar Beladiri. Meskipun kultivasi dan kecepatan Kaisarsi, Haimingjiang dan yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Sumo, hanya dalam beberapa tahun, kultivasi mereka telah melonjak beberapa tingkat dan itu sudah sangat cepat. Untuk satu, mereka sangat berpengalaman sehingga mereka dapat menyajikannya dengan mudah terjebak di alam Kaisar Beladiri begitu lama. Kedua, Sumo telah memberi mereka bakat untuk meningkatkan dan semuanya adalah jiwa pertarungan kembar. Tidak peduli di mana para pejuang dengan jiwa pertarungan kembar berada, mereka akan dianggap jenius super. Namun, karena hanya beberapa saat sejak mereka menjadi pejuang dengan jiwa pertarungan kembar, ketinggian kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, budidaya mereka akan terus meningkat pesat. Di aula, Sumo duduk di kursi utama. Istana Kaisar Kaisarsi duduk di kursi berikutnya dan sesepuh lainnya berkumpul bersama. Prosesnya berskala kecil dan Su Hong, King Mingzi, dan orang lain yang bukan dari kultivasi rilem Kaisar Beladiri tidak diundang. King Ya, kapan kamu kembali? Sumo tersenyum ketika dia melihat King Ya, yang mengenakan gaun hijau, di samping Hai Mingjiang. King Ya masih secantik dan cantik seperti dulu. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia sangat halus. Dia menunjukkan semacam vitalitas yang membangkitkan semangat dan ceria. Kemudian, kultivasi King Ya telah mencapai puncak alam Kaisar Beladiri level 9. Ini benar-benar mengejutkan Sumo. Meskipun dia telah memberi King Ya jiwa pertarungan anggur hijau, yang juga merupakan iblis dari jiwa pertarungan kembar, tidak bisa dipercaya baginya untuk berkultivasi secepat itu. Saya telah kembali selama setengah bulan. Sayangnya, Anda belum pernah ke istana. King Ya berkata sambil tersenyum. Dia merasa sangat senang melihat Sumo. Semua yang dia miliki hari ini sepenuhnya diberikan kepadanya oleh Sumo. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau King Yu. Sekarang, dia dan anggota sukunya telah dihancurkan di dalam dunia cakrawala. Aku sekarang bukan lagi kepala istana. Sumo tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia bertanya, Saya mendengar bahwa Anda telah bergabung dengan tiga dewa sekte. Bagaimana di sana? Sangat bagus. Aku bahkan punya guru yang hebat. King Ya berkata sambil tersenyum. Dia tidak banyak bicara tentang tuan istana. Dalam hatinya, Sumo akan selalu menjadi kepala istana-istana cakrawala. Oh, weh hao. Sumo terkejut mendengar ini. Ini benar-benar kejutan yang sangat besar. Jika dia memiliki guru yang hebat, itu akan bagus. Dia adalah penatua agung dari tiga dewa sekte dan disebut Suushen. King Ya tersenyum. Matanya yang indah membengkok berbentuk bulan sabit dan berkilau karena kegembiraan. Bab 1642, Galaksi Arkosaurus. Suushen. Sumo tiba-tiba menyadari. Ini terlalu kebetulan. Suushen adalah murid Miriat World Mountain dan dia sebenarnya adalah guru King Ya. Setelah beberapa saat, senyum menyebar di wajah Sumo. Ini bagus. Dengan tautan ini ke King Ya, Suushen dapat membantu istana cakrawala. Selamat, King Ya. Sumo berkata sambil tersenyum. Haha, aku akan bekerja keras untuk menjadi master istana. Aku tidak akan mengecewakanmu. King Ya tersenyum. Bagaimanapun, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan menghela nafas. Namun, saya hanya murid terkenal guru saya, bukan murid resmi. Tidak apa-apa, selama kamu menunjukkan bakat yang cukup, kamu bisa berharap untuk menjadi murid resmi di masa depan. Kata Sumo. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, ada begitu banyak jenius di Sekte Dewa 3. Tiga Dewa Sekte adalah kekuatan paling kuat di Ancien Spirit Galaksi, penuh dengan jenius dan penguasa. Meskipun dia saat ini sangat berbakat, dia tidak termasuk dalam kelompok teratas dari Sekte Dewa 3. Sangat sulit baginya untuk menjadi murid resmi Su Shene. Jadi bagaimana jika ada banyak jenius? Kamu akan segera bisa melampaui mereka. Sumo tersenyum. Melampaui mereka. King Ya kaget. Dia melihat senyum di wajah Sumo dan segera mengerti apa yang dia maksud. Pemimpin Sekte, apakah kau akan memberiku jiwa pertarungan yang lain? King Ya segera berdiri. Dia tercengang saat kegembiraan berkilau di matanya dan bertanya dengan ketidakpastian. Tepat sekali, Sumo menganggup dengan serius. Itu hebat. King Ya sangat gembira. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia mengerti arti dibalik Sumo yang memberinya jiwa pertarungan. Ini berarti bakatnya akan naik ke level lain. Di masa lalu, dia hanya memiliki semacam jiwa pertarungan pedang panjang hijau. Itu adalah bakat biasa. Namun, Sumo memberinya jiwa pertarungan anggur hijau dan bakat kultivasinya serta kekuatan tempurnya meningkat seketika. Dan sangat menguntungkannya. Karena itu, dia sangat senang saat Sumo berkata bahwa dia ingin memberinya jiwa pertarungan yang lain. Jangan terlalu bersemangat. Saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Sumo menggelengkan kepalanya. Memadukan jiwa berjuang jenis ketiga tidaklah mudah. Meskipun tidak perlu merasakan kekuatan ultimaci karena itu adalah perpaduan yang kuat, ini adalah beban besar pada jiwa spiritual dan jika semuanya berjalan serba salah, itu akan selamanya merusak jiwa spiritual dan kerusakannya tidak dapat diubah. Secara teori, semakin tinggi budidaya, semakin tinggi tingkat keberhasilan pencampuran jiwa pertarungan. Meskipun budidaya Kingya saat ini tidak rendah, Sumo tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan berhasil. Oh, senyum di wajah Kingya menghilang, tetapi hatinya penuh dengan kegembiraan. Selanjutnya, Sumo memandang Kaisar Si dan berkata, Ayah Mertua, saya memiliki beberapa sumber daya di sini, tolong ambil. Selesaikan mereka sesuai keinginan Anda, kata Sumo. Baik, Kaisar Si mengangguk. Segera setelah itu, Sumo memberikan Kaisar Si cincin penyimpanan yang berisi banyak kristal spiritual, senjata, keterampilan bela diri, dan sumber daya lainnya. Sumo pada dasarnya hanya tersisa dengan beberapa kristal spiritual, bunga iblis hitam, buah hati darah dan pedang batu dan pagoda berkilau tujuh warna. Semua harta karun lainnya telah diserahkan kepada Kaisar Si, bahkan permainan pedang tujuh bencana. Tentu saja, dia sudah menghafal beberapa jurus terakhir dari Seven Kalamitis Swat Play. Sumo tampaknya tidak terlalu senang berpisah dengan Istana Cakrawala. Itu adalah keinginannya agar Istana Cakrawala menjadi lebih kuat. Dia berharap suatu hari nanti, Istana Cakrawala akan mampu berdiri di puncak galaksi roh kuno dan tidak menghadapi bahaya apapun. Kemudian, Sumo mengobrol dengan Kaisar Si dan yang lainnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Istana Cakrawala. Dia kemudian meninggalkan Aula bersama King Ya dan kembali ke halaman tempat dia tinggal. Di halaman, Sumo dan King Ya duduk bersila berseberangan. King Ya, apakah kamu siap? Sumo menatap King Ya dan bertanya dengan tenang. Saya siap, wajah King Ya langsung berubah serius dan dia mengangguk. Jika Anda merasakan sesuatu yang salah selama proses pencampuran, atau jika ada bahaya apapun, Anda harus segera memberi tahu saya. Sumo memperingatkan. Baik. Ayo mulai. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Demikian pula, King Ya juga perlahan menutup matanya. Dalam ingatannya, Sumo bisa dengan jelas melihat jiwa pertarungan pedang panjang hijau King Ya dan jiwa pertarungan anggur hijau mengambang di benaknya. Segera setelah itu, Sumo dengan lembut mengaktifkan Devoring Fighting Soul dan perlahan melahap jiwa pertarungan ke dalam pusaran Devoring. Sumo sangat berhati-hati. Setiap kesalahan dan kedua jiwa pertarungan King Ya akan diperhalus dan dia akan mati. Semuanya berjalan lancar. Sumo segera memberi tahu King Ya dengan pikirannya dan membagi sebagian dari jiwa spiritual. Sumo kemudian memilih semacam jiwa pertarungan dan mulai memadukannya dengan jiwa spiritual King Ya. Jiwa pertarungan yang dia pilih tidak lain adalah jiwa pertarungan pedang panjang ungu dari Thaisilin. Meskipun jiwa berjuang ini tidak terlalu kuat, itu pasti tidak lemah dan itu sangat cocok untuk King Ya. Proses pencampuran sangat lambat karena King Ya sudah memiliki dua jiwa pertarungan. Kekuatan jiwa spiritual yang terbagi terlalu lemah dan tidak cukup untuk memadukan yang ketiga. Sumo hanya bisa membiarkan King Ya terus membagi jiwa spiritualnya dan ini menyebabkan King Ya menghadapi tekanan yang luar biasa. Namun, King Ya sama sekali tidak takut dan mengikuti pengaturan sumo. Proses pencampuran sangat lambat tetapi untungnya, itu berlangsung dengan mantap. Jam demi jam berlalu, dalam sekejap mata, siang dan malam telah berlalu. Pada saat ini, hampir berhasil membaurkan. Namun, karena terlalu banyak divergensi jiwa spiritual, dua jiwa pertarungan King Ya lainnya mulai sedikit gemetar. King Ya, kita hanya perlu dua jam lagi sebelum kita berhasil. Masih bisakah kamu melanjutkan? Sumo menyampaikan pikirannya padanya. Istana Master, silakan lanjutkan. Saya bisa mengatasinya. King Ya menjawab dengan pikirannya. Baik, Sumo mengakui di dalam hatinya. Gadis ini tangguh. Segera setelah itu, tanpa henti, dia mengontrol campuran jiwa pertarungan pedang ungu ini. Dua jam segera berlalu. Namun, untuk King Ya, sepertinya satu tahun telah berlalu. Meskipun demikian, semuanya sudah berakhir dan jiwa pertarungan pedang ungu, bersama dengan jiwa spiritual King Ya, akhirnya berhasil dicampur. Sambaran. Sumo Devoring Fighting Soul segera mundur dari pikiran King Ya. Sumo dan King Ya kemudian langsung membuka mata mereka pada saat bersamaan. Sumo tersenyum ketika dia melihat King Ya, yang wajahnya pucat, dan menghela nafas lega. Mereka akhirnya berhasil. King Ya hanyalah permulaan. Mereka bisa berharap untuk memiliki lebih banyak iblis dengan Triplet Fighting Souls di Istana Cakrawala di waktu yang akan datang. Jika Firmamen Palace memiliki banyak demon dengan Triplet Fighting Souls, mereka hanya perlu 10 tahun untuk bangkit di Ancient Spirit Galaxy. Dalam 100 tahun, mereka akan berada di puncak Ancient Spirit Galaxy. Kepala Istana. Wajah King Ya pucat dan tiba-tiba kabut muncul dari air seperti matanya. Dia menggigit bibirnya saat berhenti berbicara. Apa yang salah? Sumo bingung melihat ini. Apakah dia tidak senang karena dia memiliki Triplet Fighting Souls? Sepertinya gadis ini benar-benar ingin menangis. Istana Master, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. King Ya tersedak sedikit. King Ya sangat menghormati, berterima kasih dan mengagumi Sumo. Tentu saja, dia memiliki martabatnya sendiri dan tidak akan menunjukkan kecintaannya pada Sumo. Itu akan terkubur di lubuk hatinya. Gadis bodoh, aku tidak membutuhkanmu untuk membalasku. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda adalah bagian dari Firmament Place dan akan memberikan kontribusi yang pantas untuk Firmament Palace. Sumo berkata sambil tersenyum. Aku akan. Saya akan selalu menjadi bagian dari Istana Cakrawala. King Ya menganggup dengan serius. Baik. Sumo mengakui. Dia kemudian membalik telapak tangannya dan buah hati darah muncul di tangannya. Ini adalah buah hati darah, harta karun bumi dan langit langka. Sumo menyerahkan buah hati darah ke King Ya. Dia telah mencapai total sembilan buah hati darah dan menelan tiga dari mereka. Dia saat ini masih memiliki enam tersisa. Awalnya, dia tidak berencana memberikannya kepada King Ya. Namun, karena King Suan tidak menginginkannya, dia mungkin juga memberi King Ya satu. Istana Master, simpanlah buah hati darah untuk dirimu sendiri. Karena saya berada di Sekte Tiga Dewa, ada banyak sumber daya di sana. King Ya menggelengkan kepalanya dan menolak seperti King Suan. Sumo tidak bisa berkata-kata. Dia telah mengambil harta yang sangat diinginkan lengsia ini namun dia bahkan tidak dapat memberikannya. Baiklah, jangan menolak. Sumo tidak menunggu penjelasan dan meletakkan buah hati darah di tangannya. Tak berdaya, King Ya hanya bisa menahannya. Oh benar, King Ya, apakah kamu tahu kemana Sier dan yang lainnya pergi? Sumo bertanya. Dia sangat khawatir karena belum ada berita tentang Sier. Aku tidak yakin kemana saudari Sier dan yang lainnya pergi. Tapi aku tahu di mana kakak Long Teng dan Xiao Xiao berada. Kata King Ya. Oh, kemana mereka pergi? Sumo bertanya buru-buru. Meskipun tidak ada berita tentang Sier, ada baiknya juga ada berita tentang Long Teng dan Yi Xiao Xiao. Mereka berdua dibawa ke suatu tempat bernama Galaksi Dinosaurus oleh orang tua yang jahat. King Ya berkata. Apa, Galaksi Arkosaurus? Sumo kaget, mulutnya ternganga. Dari apa yang dia ketahui, Galaksi Arkosaurus adalah wilayah dari suku naga dan sangat jauh dari Galaksi Rohanciens. Long Teng dan Yi Xiao Xiao benar-benar pergi ke sana. Sumo segera menyelidiki King Ya tentang situasinya. Ternyata Long Teng dan Yi Xiao Xiao bertemu dengan seorang lelaki tua saat berlatih di luar. Orang tua ini sepertinya telah melihat melalui Long Teng dan Yi Xiao Xiao dan dengan paksa membawa mereka pergi. Namun, menurut King Ya, lelaki tua itu tidak bermaksud menyakiti dan tidak akan menyakiti keduanya. Sumo tiba-tiba mengerti ini. Tampaknya lelaki tua ini berasal dari suku naga dan konstitusi tubuh Long Teng adalah naga emas bercakar lima, sementara Yi Xiao Xiao adalah derek bersayap delapan. Keduanya terkait dengan suku naga dan merupakan keturunan dari suku naga. Saya harap mereka baik-baik saja. Sumo menghela nafas dalam hati. Dia saat ini tidak bisa pergi ke Arkosaur Galaksi untuk melihat mereka dan hanya bisa berharap bahwa mereka berdua aman. Bab 1643, Kembali ke Kam Naga Merah Sumo tinggal satu hari lagi di Firmamen Palace sebelum dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan Istana Cakrawala bersama King Ya. Namun, dia tidak berada di rute yang sama dengan King Ya, karena dia harus kembali ke Akademi Senwu sementara King Ya harus kembali ke Sekte Tiga Dewa. Tidak lama kemudian, Sumo tiba kembali di Akademi. Tidak seperti sebelumnya, Sumo tidak lagi menjadi murid Akademi dan karenanya dia tidak masuk Akademi. Pada saat dia pergi, berita tentang bagaimana dia dikeluarkan dari Akademi telah menyebar. Ini adalah perintah pribadi yang diberikan oleh Master Isted yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Seluruh Akademi gempar setelah berita itu menyebar. Itu adalah hukuman yang paling cocok untuk Sumo sekarang setelah dia membunuh Taisi Jue. Sumo duduk dengan tenang di depan gerbang Akademi sambil menunggu Gutianyi. Seseorang telah memberitahu Putra Suci tentang kedatangan Sumo. Tidak lama kemudian, Gutianyi tiba dengan jubah panjang. Sumo, ayo pergi ke Red Milet Star. Gutianyi tersenyum saat dia berdiri di samping Sumo. Mem, Sumo mengangguk setuju. Bintang Milet Merah adalah tempat fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran berada. Tanpa penundaan lebih lanjut, keduanya langsung menuju Red Milet Star. Dua hari kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Pada rute sibuk di kota kerajaan fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran, keduanya berjalan berdampingan saat mereka berbicara. Sumo, dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti bisa menduduki jabatan di Istana Kekaisaran dengan rekomendasiku. Gutianyi tersenyum. Tidak apa-apa, Kam Naga Merah bagus. Aku akan tetap di sana. Sumo menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik Gutianyi di Istana Kekaisaran. Itu adalah lubang baginya yang semuanya merugikan, tanpa manfaat. Baiklah, karena kamu ingin tetap di Kam Naga Merah, aku tidak akan memaksamu. Gutianyi melihat bahwa Sumo bertekad untuk tinggal di Kam Naga Merah dan karenanya dia menggelengkan kepalanya dan tidak memaksakan keputusan itu kepada Sumo. Tidak lama kemudian, Gutianyi membawa Sumo ke pintu Kam Naga Merah. Kam Naga Merah tidak berubah dari masa lalu. Dinding merah Kam dan patung naga sepanjang seratus kaki berdiri di gerbang Kam, menunjukkan dominasi dan kekuatannya. Sumo, aku tidak akan mengikutimu masuk, kata Gutianyi. Mem, Sumo mengangguk. Setelah beberapa kali pertukaran kalimat, Gutianyi pergi dan kembali ke Istana Kekaisaran. Sumo dengan lancar memasuki Kam Naga Merah. Bagaimanapun, dia adalah anggota di sana dan delapan pangeran Gutianyi secara pribadi telah mengantarnya. Karenanya, tidak ada yang berani menghentikan Sumo. Saat dia tidak ada, avatarnya yang bertanggung jawab atas tempat itu. Avatar itu adalah seorang pemuda berkulit gelap dan dia juga murid dari cabang keluarga Taishi dari Akademi Senwu. Dia telah menghadiri pelelangan dengan Yu Tianhan dan mereka berdua dibunuh oleh Sumo di sana. Karena peringkat kultivasi pemuda itu cocok, Sumo telah menggunakannya sebagai avatar. Sebelumnya, avatar ini hanya kaisar bela diri peringkat delapan. Sekarang, avatar itu adalah martial honorable peringkat satu. Avatar ini tidak memiliki talenta tinggi dan satu-satunya alasan dia berhasil maju ke rilem martial honorable rang satu begitu cepat adalah karena dia telah mengembangkan skill hantu gabungan surga. Sebagai keterampilan kultivasi kelas sage atas, keterampilan hantu gabungan surga kuat tapi misterius. Sumo telah mengolahnya ke tingkat pertama menggunakan avatar Wu Chen dan kekuatannya meningkat tajam. Tapi sekarang, avatar ini telah meningkatkan skill hantu gabungan surga ke peringkat kedua dan karenanya kekuatannya sangat kuat. Sayangnya, meski mengembangkan skill hantu yang sangat kuat, avatar tersebut tidak memiliki banyak bakat dan tidak dapat melahap energi spiritual seperti Sumo. Oleh karena itu, kecepatan menerobos avatar tidak dapat dibandingkan dengan tubuh aslinya. Ketika Sumo tidak ada, avatar tetap rendah. Selain kultivasi harian, avatar tidak melibatkan dirinya dalam urusan dunia luar lainnya. Karena pangeran pertama dan anak buah pangeran ketiga tahu bahwa avatar itu adalah bawahan dari pangeran kedelapan, avatar itu kadang-kadang akan menjadi sasaran orang lain. Jenderal Zhu Ying khususnya, sering memanfaatkan avatar ini. Namun, avatar itu menahan semuanya dengan gigi terkatup. Karena tubuh asli Sumo ada di Ming Su Galaksi, avatar itu tidak bisa mendapat masalah dan harus menanggung segalanya. Dengan sangat cepat, Sumo tiba di Istana Batu Pasukan ke-29 dan saat dia masuk ke istana, avatarnya menunggunya. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Su Yi. Kembali dulu, Sumo tiba di depan avatar dan memanggil dengan ringan. Sejak Sumo kembali, avatar tidak punya alasan lagi untuk tetap di sana dan dia akan kembali ke Istana Cakrawala. Dia akan melindungi Istana Cakrawala seumur hidupnya. Kedua avatar Sumo membantu firma Man Palace. Yu Tianhan keluar mengumpulkan sumber daya dengan kecepatan yang luar biasa. Mem, avatar itu menganggupkan kepalanya dan berbalik untuk segera pergi. Beberapa saat kemudian, Sumo duduk di Istana Batu. Bagian dalam istana kecil dan desainnya sederhana. Namun, ia memiliki semua yang dibutuhkan, aula dan ruang budidaya adalah antara lain di istana. Saat dia duduk di kursi di istana, Sumo santai. Baru-baru ini, situasi demi situasi menumpuk padanya dan dia tidak punya waktu untuk istirahat sama sekali. Dia harus bisa beristirahat sebentar di Istana Leluhur Kekaisaran. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah suku Sorcerer. Kapan mereka datang untuk membunuhnya? Namun, Sumo sudah membahas masalah ini dengan Gutianyi dalam perjalanan ke Pengadilan Leluhur Kekaisaran. Gutianyi tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dia akan mengatur agar orang-orang memeriksa dengan cermat identitas setiap orang yang memasuki Red Millet Star. Arai teleporasi di bintang Millet Merah akan berada di bawah pengawasan, sehingga Gutianyi akan menerima berita pertama begitu ada Sorcerer Tribesman memasuki bintang itu. Ini memungkinkan Sumo untuk sedikit rileks, tetapi dia tidak bisa lengah karena Sorcerer Tribesman bisa memasuki Red Millet Star dari langit berbintang. Sumo bertanya-tanya seberapa besar kemungkinan suku Sorcerer mengirim Marsial Sages untuk membunuhnya. Setelah suku Sorcerer mengirim sekelompok petapa bela diri, kemungkinan dia melarikan diri akan sangat rendah. Namun, Sumo tidak berpikir bahwa Sorcerer Tribesman akan mengirimkan Marsial Sages untuknya. Pertama, Marsial Sages dianggap sebagai ahli peringkat teratas di negara adidaya apapun. The Sorcerer Tribes tidak akan mengirim Marsial Sages hanya untuk peringkat 3 Marsial Honorable seperti dia, kan? Satu-satunya alasan mengapa dia bertemu Grand Prix Swulun sebelumnya adalah karena uji coba rilem Sages sejati. Akan lebih mudah bagi imam besar untuk mengambil tindakan saat itu. Kedua, waktu yang lama telah berlalu. Jika Sorcerer Tribes telah mengirim Marsial Sages untuknya, Marsial Sages pasti sudah tiba sekarang. Meskipun bintang dunia bawah surgawi dari suku bertuah jauh, seorang petapa bela diri akan mampu terbang melewati banyak bintang dengan sangat cepat dengan kekuatannya. Ini memungkinkan Sumo untuk menyimpulkan bahwa suku bertuah belum mengirim Marsial Sages. Paling-paling, mereka hanya akan mengirim sesepuh terhormat perkawinan peringkat tinggi untuknya. Sumo hanya bisa menebak tindakan mereka. Itu adalah situasi terbaik baginya bahwa mereka tidak mengirim seorang Marsial Sages. Bahkan Marsial Honorable peringkat tinggi akan merasa sulit untuk membunuh Sumo di kota kerajaan dari fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran. Kakak sangguan. Saat Sumo tenggelam dalam pikirannya, teriakan ringan muncul dari luar istana saat pintu diketuk. Bab 1644, menentang tatanan militer. Silahkan masuk. Sumo langsung diundang setelah mendengar namanya dipanggil. Pintu-pintu besar istana batu kemudian dibuka saat seorang pria muda, gemuk, berwajah bulat yang mengenakan baju besi merah masuk. Pria ini adalah Hengfei, orang yang telah mengenali identitas asli Sumo sebelumnya dan menuliskan kata, Su, di kursi. Meskipun avatar Sumo telah berada di kamnaga merah begitu lama, dia memiliki sangat sedikit teman dan Hengfei bisa dikatakan sebagai satu-satunya teman. Pemuda ini energi dan dia sering mencari avatar Sumo. Untuk diajak bicara, seiring waktu, hubungan keduanya menjadi lebih dari sekadar kenalan. Hengfei, ada apa? Sumo memandang Hengfei. Biasanya ketika mereka berada di luar, Hengfei akan memanggilnya dengan gelar pemimpin regu resminya, tetapi ketika mereka sendirian, Hengfei akan berbicara dengan istilah yang lebih akrab. Kakak Sangguan, Barusan, pemimpin skuadron. Hengfei terbang ke Aula dan dia segera berkata. Namun, saat dia melihat Sumo, dia kehilangan kata-kata. Menatap kosong di Sumo, Hengfei dengan cepat memindai yang terakhir dengan hati-hati saat matanya berkedip karena terkejut. Sekilas dia mengetahui bahwa Sumo telah berubah. Kultivasinya telah meningkat dan auranya sangat berbeda. Sumo yang asli telah kembali. Dalam sekejap, Hengfei tahu bahwa Sumo yang asli telah kembali. Saat itu, Sumo telah mengubah namanya menjadi Sangguan Hao dan Hengfei telah mengenali identitas Sumo ketika dia tiba di Kam Naga Merah. Namun, kemudian, Hengfei menemukan Sumo telah berubah dan dia tahu bahwa orang baru itu bukanlah Sumo. Namun, Sumo tiba-tiba kembali dengan pangkat kultivasi yang meningkat. Saudara Heng, lama tidak bertemu. Sumo tersenyum. Dia tahu bahwa Hengfei telah mengenali bahwa avatar sebelumnya bukanlah tubuh aslinya. Hei hei, Saudara Sangguan, kamu akhirnya kembali. Hengfei tersenyum ringan saat dia mengambil langkah besar untuk berdiri di samping Sumo. Saudara Heng, Terima kasih. Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Hengfei sebagai rasa terima kasih. Untuk periode waktu avatarnya direndahkan, dia tidak sering pergi keluar dan Hengfei telah banyak membantunya. Bukan berarti mereka penting, tapi Hengfei membantunya dengan tugas-tugas kecil. Haha, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Hengfei melambaikan tangannya dengan acuh. Oh benar, apa yang kamu katakan tentang pemimpin skuadron? Ada apa dengan dia lagi? Sumo bertanya. Skuadron tempat skuad kecil mereka dipimpin oleh pemimpin skuadron, Suying. Ini seperti ini. Hengfei menghela nafas dan berkata, pemimpin skuadron memerintahkanmu untuk pergi ke perbatasan selatan untuk mencari tahu tentang situasi klan murid darah dan negara Tuoluo. Dia menyuruhku pergi. Sumo mengerutkan kening. Pengadilan leluhur kekaisaran telah mengirim pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu orang ke perbatasan. Mengapa dia diperintahkan pergi ke perbatasan untuk mencari tahu tentang situasi di sana? Persis, dia mengatakan bahwa klan murid darah dan negara Tuoluo mungkin merencanakan sesuatu yang aneh. Hengfei menghela nafas dengan putus asa. Beritahu Zuying bahwa saya tidak akan pergi. Sumo menggelengkan kepalanya. Kamnaga Merah adalah pasukan langsung untuk raja dan itu adalah tanggung jawab mereka untuk menjaga di kota Saint Royal. Kecuali jika terjadi sesuatu yang besar, Kamnaga Merah tidak akan bergerak. Namun Zuying sebenarnya telah memerintahkannya untuk mencari tahu tentang situasi di perbatasan. Lelucon apa? Sumo tahu apa yang sedang dipikirkan Zuying? Zuying adalah milik pangeran ketiga sementara Sumo adalah seorang pria yang bekerja untuk pangeran kedelapan. Zuying pasti ingin sering menekannya dengan ide-ide. Masalah semacam ini telah terjadi sebelumnya pada avatar Sumo beberapa kali sebelumnya, tetapi avatarnya selalu menahannya. Namun, sekarang tubuh asli Sumo ada di sana, mengapa dia harus menghadapi perundungan seperti itu? Selain itu, Sumo tidak tahu kapan Sorcerer Tribesman akan datang untuknya dan karenanya, dia tidak bisa meninggalkan Saint Royal City. Ah! Hangfei berseru kaget dan dia memperingatkan Sumo, pemimpin skuadron pasti akan marah dan dia akan menangkapmu dan menghukummu dengan berat nanti. Tidak apa-apa, aku sudah mentolerir dia begitu lama. Jika dia ingin menemukan masalah dengan saya, saya akan bermain dengannya. Sumo dengan santai menepis kekhawatiran Hangfei. Sumo membenci Zuying. Sebelumnya ketika dia dan kelompok murid fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran Akademi Shen Wu pergi ke Benteng Gunung Hitam, Zuying tidak mengizinkan mereka memasuki benteng dan malah mengirim mereka untuk menjaga tambang batu spiritual. Setelah itu, tambang batu spiritual diserang oleh suku murid darah dan meskipun tambang itu dekat dengan benteng, Zuying dengan sengaja menunggu sampai akhir pertempuran sebelum dia mengirim bala bantuan. Setiap orang dapat menyimpulkan bahwa Zuying ingin meminjam tangan blut pupil tribusman untuk menyingkirkan murid Akademi Shen Wu. Ini, baiklah, Hangfei sedikit ragu-ragu tetapi dia akhirnya menganggupkan kepalanya. Hangfei bahkan tidak bisa melihat peringkat sumo sekarang, karena kultifasinya sendiri adalah alam kaisar bela diri peringkat sembilan. Itu berarti bahwa kultifasi sumo setidaknya berada di peringkat tiga marsial honorable realm, tidak lebih rendah dari Zuying. Sumo mungkin bisa bertahan melawan Zuying. Dengan itu, Hangfei berbalik dan terbang keluar dari istana batu untuk melapor kembali ke Zuying. Sumo tanpa daya menggelengkan kepalanya. Zuying melihat bahwa avatar sumo mematuhi dan tidak menentangnya, apakah Zuying berpikir bahwa sumo dapat diintimidasi? Zuying seharusnya tidak menyinggung sumo, atau dia harus mengucapkan selamat tinggal pada posisi pemimpin skuadronnya. Beberapa saat kemudian, sumo menutup kedua matanya dan mulai berkultifasi. Namun, tak lama kemudian, langkah kaki yang berat menghantam tanah di luar istana batunya. Sangguan Hao, keluar sekarang juga. Suara menggelegar bergemuruh dari luar, mengejutkan kedamaian kam naga merah. Sumo membuka matanya saat kilatan dingin bersinar melalui mereka. Dengan pikiran mental yang memindai area di luar kam, Sumo menemukan bahwa istana batunya telah dikepung oleh pasukan. Zuying mengenakan baju besi perak dan berdiri dengan dada setinggi dia memimpin sembilan kelompok kecil lainnya. Senyuman dingin terlihat di wajah Zuying saat dia menunggu. Zuying adalah pemimpin skuadron yang bertanggung jawab atas sepuluh regu yang lebih kecil. Sembilan pemimpin regu lainnya semuanya setia kepada pangeran ketiga. Hanya Sumo bukan pria pangeran ketiga tetapi dia adalah pangeran delapan, pria Gutianyi. Karena itu, Sumo akan selalu diganggu oleh Zuying. Peringkat tiga Marsial Honorable Sumo dengan dingin mencemoh. Beberapa tahun yang lalu, Zuying hanya berada di peringkat satu Marsial Honorable tetapi peringkat kultifasinya telah mencapai rilem Marsial Honorable rang tiga sekarang. Namun, seorang seniman bela diri dengan peringkat ini tidak signifikan bagi Sumo. Sumo bangkit dan membuka pintu Istana Batu saat dia melangkah keluar dengan percaya diri. Sangguan Hao, Anda menentang perintah militer, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Saat Sumo keluar dari Istana Batu, suara lain yang menggelegar terdengar dari seorang pria muda kurus tinggi. Pemuda ini adalah Lai Yu, yang telah dikalahkan Sumo sebelumnya. Lai Yu awalnya adalah pemimpin skuad ke-29. Meskipun dia dikalahkan oleh Sumo dan harus menyerahkan posisi pemimpin pasukannya, peringkat kultifasinya tinggi dan Zhu Ying telah mengatur agar dia mengambil alih posisi pemimpin pasukan lain di pasukan lain. Pemimpin skuadron, kenapa kamu datang ke sini dengan membawa bendera dan aksi seperti itu? Sumo bahkan tidak repot-repot melirik Lai Yu saat dia menatap Zhu Ying dan bertanya dengan serius. Sangguan Hao, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Wajah Lai Yu langsung menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah setelah tersinggung oleh Sumo. Lai Yu benar-benar membenci sangguan Hao di depannya. Bagaimanapun, dia sangat dipermalukan ketika sangguan Hao mengalahkannya. Zhu Ying yang berlapis baja putih dengan dingin memelototi Sumo saat alisnya bersatu. Itu karena dia menyadari bahwa sangguan Hao di depannya memiliki peringkat budidaya yang sama dengannya. Keduanya adalah prajurit kehormatan peringkat tiga. Selanjutnya, aura di sekitar sangguan Hao telah berubah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Bab 1645 dikirim terbang. Hati Zhu Ying memilukan karena shock. Perubahan aura adalah masalah kecil yang bisa dilakukan oleh banyak secret art. Namun, apa yang terjadi dengan peringkat kultivasinya? Pada saat itu, banyak orang juga menyadari bahwa sangguan Hao saat ini adalah martial honorable peringkat tiga. Zhu Ying tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, tidak peduli apa, dia harus menuntut sangguan Hao atas kejahatannya hari ini. Seorang pria dari harga kedelapan mencoba menjadi gulma di Kam Naga Merah, bagaimana mungkin? Sangguan Hao, Kam Naga Merah kita memiliki aturan yang ketat. Anda harus tahu kejahatan apa yang telah Anda lakukan dengan tidak mematuhi perintah saya, kan? Zhu Ying dengan dingin bertanya. Aku tahu, Anda akan menyingkirkan kultivasi saya dan melemparkan saya ke olah tentara leluhur kekaisaran. Sumo dengan ringan berkata. Senyuman dingin melingkari bibir Zhu Ying saat dia melanjutkan, karena kamu tahu, lakukan sendiri. Pada saat itu, sejumlah besar seniman bela diri berkumpul di tempat kejadian. Kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala ke dalam setelah mereka mengerti apa yang terjadi. Banyak orang tahu bahwa Kam Naga Merah sebagian besar adalah milik anak buah pangeran ketiga. Zhu Ying dengan sengaja menindas sangguan Hao karena Zhu Ying adalah pemimpin skuadron dan dia bisa menekan orang lain tanpa konsekuensi. Hang Fei melayang di udara, tidak jauh, saat ekspresi khawatir melintasi wajahnya. Sumo menantang Zhu Ying dan itu adalah keputusan yang paling masuk akal sekarang. Dia sangat menyadari bahwa Sumo adalah bakat luar biasa dengan kemampuan luar biasa, tetapi Hang Fei tidak ingin Sumo menantang Zhu Ying. Mengapa saya harus melakukannya? Sumo mengangkat bahu dan bertanya dengan polos. Huff, kamu melanggar perintah militer. Apakah kamu ingin aku melakukannya untukmu? Zhu Ying dengan dingin mencemoh. Dia bertekad untuk menyingkirkan sangguan Hao sekali dan untuk sepanjang hari itu. Setelah itu terjadi, 10 regu yang dipimpinnya akan dijalankan oleh anak buahnya. Perintah militer apa? Sumo tetap tanpa ekspresi saat dia bertanya dengan ringan. Pemimpin skuadron memberi Anda perintah militer untuk menjalankan misi yang Anda tolak. Apakah itu tidak melanggar perintah saya? Zhu Ying menggelegar ringan, dengan tampang tabah. Maaf tapi kamu bukan pemimpin skuadron di mataku. Anda tentu tidak bisa memberikan perintah militer. Sumo mulai tertawa saat ekspresi mengejek melintas di matanya. Maksud kamu apa? Zhu Ying bertanya sambil alisnya berkerut. Niat membunuh melintas di matanya. Pemimpin skuadron harus berubah dan posisimu seharusnya sudah menjadi milikku. Sumo tertawa. Sumo ingin menantang Zhu Ying dan menjadi pemimpin skuadron. Setelah itu terjadi, dia tidak perlu khawatir akan ditindas lagi. Oh, Anda menantang saya. Mata Zhu Ying menyipit menjadi garis halus saat matanya memelototi Sumo. Pada saat itu, semua orang yang mendengar kata-kata Sumo terkejut. Tidak heran sangguan Hao tidak menyesal atas tindakannya. Dia berpikir bahwa dia sudah bisa menantang Zhu Ying. Namun, menantang Zhu Ying tidaklah mudah karena Zhu Ying berasal dari keluarga Zhu dan telah berpartisipasi dalam kampanye militer sejak muda. Setelah bertahun-tahun berlumuran darah dan keringat, Zhu Ying menjadi sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa meskipun Zhu Ying adalah martial honorable peringkat 3, dia memiliki kekuatan martial honorable peringkat 4. Saya rasa begitu. Sumo mengangguk. Hahaha. Zhu Ying langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar jawaban Sumo saat dia berkata, kamu sangat berani tetapi kamu harus tahu konsekuensi menantangku. Zhu Ying kesal. Pria lemah ini, sangguan Hao, telah mencapai alam hormat bela diri peringkat 3 dengan beberapa metode misterius dan benar-benar berani menantangnya langsung. Anda berbicara terlalu banyak omong kosong. Apakah Anda berani menerima tantangan saya? Sumo dengan dingin bertanya. Memang, tidak ada perbedaan apakah Zhu Ying menerima tantangan itu atau tidak. Aturan Kam Naga Merah mengizinkan siapapun untuk menantang atasan dan mendapatkan posisi atasan jika dia menang. Karena Anda mencari kematian Anda sendiri, saya akan menyetujuinya. Ayo pergi ke langit berbintang. Zhu Ying dengan dingin berkata. Banyak hati penonton yang menggigil. Tampaknya Zhu Ying sudah siap untuk membunuh dan jika sangguan Hao tidak berhasil mengalahkan Zhu Ying, dia akan dibunuh tanpa ampun. Itu tidak diperlukan. Aku bisa menghadapimu dalam satu langkah. Tanpa diduga, Sumo menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk pergi ke langit berbintang. Semua orang kaget. Berurusan dengan Zhu Ying dalam satu langkah. Ya ampun, sangguan Hao ini sangat sombong. Apa? Wajah Zhu Ying menjadi gelap saat amarah di hatinya hendak meledak. Memalukan. Sombong. Dia belum pernah bertemu pria yang sombong dan sombong seperti sangguan Hao. Sangguan Hao benar-benar meremehkannya dengan kata-katanya. Sangat bagus, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Zhu Ying mengertakkan giginya dengan erat saat seberkas cahaya melintas di telapak tangannya untuk mengungkapkan pedang panjang berwarna perak. Bahkan jika dia menyerang di sini dan menghancurkan bangunan kam naga merah, dia akan membunuh Sumo di sini. Hmm, tepat pada saat itu, Zhu Ying melompat kaget ketika dia menemukan bahwa sangguan Hao telah menghilang dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Jantung Zhu Ying mulai berdetak dengan gugup, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, bayangan Sumo tiba-tiba muncul di depannya. Dengan wajah yang benar-benar tenang, Sumo mengangkat telapak tangannya dan menyapukannya langsung ke wajah Zhu Ying. Tamparan ini tampaknya tenang dan tidak berdaya, tanpa tambahan-tambahan energi khusus padanya. Namun, kecepatannya sangat cepat, sehingga para penonton tidak bisa mengikuti kecepatannya dengan mata mereka. Dalam sekejap mata, itu hanya beberapa inci dari wajah Zhu Ying. Apa? Wajah Zhu Ying menjadi pucat seperti sepray. Dia belum sepenuhnya siap dan dia tidak mengira Sumo akan secepat itu. Dalam sekejap mata, Zhu Ying ingin mengangkat pedangnya untuk memblokir tamparan itu tetapi dia sudah terlambat. Detik berikutnya. Menamparkan. Suara tamparan yang keras dan jelas menggema di hati semua orang, menyebabkan mereka semua melompat kaget. Saat mereka mengangkat mata untuk melihat, darah segar menyembur ke langit dan gigi beterbangan dari mulut Zhu Ying. Adegan itu menyedihkan. Ah! Ceritan menyakitkan memenuhi udara saat tubuh Zhu Ying terbang keluar dari tamparan itu seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Kecepatan Zhu Ying terlempar ke belakang dengan cepat dan dia segera diusir dari tepi tentara naga merah. Terbang melewati beberapa bangunan, Zhu Ying dipaksa keluar kota. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar saat mereka menatap dengan mata lebar ke tempat kejadian seolah-olah mereka telah melihat hantu. Layu tercengang dan matanya melebar menjadi bulan purnama saat pikirannya menjadi kosong. Tamparan Sumo telah membuat Zhu Ying terbang. Ini seperti mimpi, Layu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hang Fei juga terkejut. Namun, karena dia tahu bahwa sangguan Hao adalah Sumo, dia tidak terlalu percaya seperti yang lain. Sambil menyeringai lebar, dia berpikir sendiri. Sumo adalah Sumo. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang mematikan. Dia tidak bisa menggunakan logika tipikal untuk memahami kejeniusan ini. Bam! Beberapa saat kemudian, suara ledakan terdengar dari luar kota dan semua orang langsung terkejut. Pemimpin skuadron Layu dan delapan pemimpin skuad lainnya berteriak saat wajah mereka memucat. Kemudian, tubuh mereka tersentak dan mereka buru-buru terbang ke asal suara tersebut. Berdiri di tempatnya, Sumo menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Dia sama sekali tidak terkejut. Zhu Ying hanyalah peringkat 3 Marsial Honorable. Bahkan jika kultivasinya 2 peringkat lebih tinggi, Zhu Ying tidak akan menjadi tandingan Sumo. Bab 1646, Pemimpin Peloton Sumo tidak meninggalkan tempat kejadian. Karena dia telah mengalahkan pemimpin skuadron, dia sekarang akan mengambil posisi itu. Semua orang di tempat itu memperhatikan Sumo saat wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sangguan Hao secara tak terduga kuat, sangat menakutkan baginya untuk mengalahkan Zhu Ying dengan satu serangan. Di kejauhan, seorang pemuda berjubah perak berdiri di atas balok tinggi istana batu saat dia menyaksikan pemandangan itu. Pria muda itu kekar, dengan otot yang tegas dan wajah yang tenang. Meskipun dia hanya berdiri dengan tenang di kejauhan, ada rasa dominasi di sekitarnya. Sumo Pemuda itu menatap Sumo dan perlahan bergumam pelan. Sekilas dia menyadari bahwa Sangguan Hao adalah jenius terkenal dari Akademi Senwu, Sumo. Ada desas-desus bahwa Sumo sangat berbakat dan memiliki kekuatan yang menantang segala rintangan. Sungguh ajaib bagi Sumo untuk mengalahkan Zhu Ying dalam satu pukulan. Beberapa saat kemudian, pemuda itu tidak melanjutkan menunggu di tempatnya tetapi tubuhnya tersentak dan dia terbang ke istana batu. Sumo berdiri di luar gerbang istana batunya dan dia melihat Zhu Ying didukung oleh Lai Yu dan pemimpin pasukan lainnya saat dia kembali. Wajah Zhu Ying sangat pucat dan dia tampak mengerikan. Ada juga bekas darah mengalir di mulutnya. Banyak orang di Saint Royal City menatap tatapan acak-acakan Zhu Ying saat mereka menunjuk ke arahnya dan mereka diam-diam bergosip di antara mereka sendiri. Zhu Ying telah kehilangan seluruh wajahnya. Sebagai murid langsung keluarga Zhu, dia termasuk di antara tiga keluarga besar dari istana leluhur Kekaisaran. Dia tidak pernah begitu terhina. Shosh, shosh, shosh. Lai Yu dan kelompok pemimpin regu mendukung Zhu Ying dan menurunkan diri mereka di hadapan Sumo. Zhu Ying, kamu telah kalah. Posisi pemimpin skuadron sekarang menjadi milik. Sumo melihat ke arah Zhu Ying dan menyatakan. Sumo tidak terlalu mengkhawatirkan posisi pemimpin skuadron dan satu-satunya alasan dia menginginkan posisi itu adalah karena dia tidak ingin Zhu Ying menekannya lebih jauh. Jika tidak, Sumo tidak akan puas di kam naga merah. Sangguan Hao, kamu mencari kematianmu sendiri. Mata Zhu Ying merah padam dan dia berteriak dengan marah. Matanya penuh dengan kegilaan dan dia sangat ingin membunuh Sumo. Namun, dia sudah cedera dan tidak dalam kondisi apapun untuk melawan Sumo. Kekuatan tamparan itu gila, dan itu hampir menyebabkan kepalanya meledak. Saat ini, masih ada rasa sakit yang berdenyut di kepalanya. Baik jiwa spiritual dan jiwa pertarungan dalam pikirannya hampir dihancurkan oleh tamparan itu. Kekuatan mentalnya telah dilemahkan. Apa, Anda tidak puas? Sumo mengerutkan kening saat tatapan mematikan melintas di matanya. Zhu Ying telah menderita kerugian yang sangat besar, tetapi niat membunuh yang melonjak dari tubuhnya masih sangat kuat. Sumo ingin membunuhnya untuk selamanya. Namun, Sumo tidak menyerang. Dia tidak bisa gegabuh di Istana Leluhur Kekaisaran. Sebagai murid keluarga Zhu, Zhu Ying termasuk dalam tiga keluarga besar teratas di Istana Leluhur Kekaisaran. Setiap keluarga besar memiliki banyak kekuatan dan membunuh Zhu Ying akan membawa masalah bagi Sumo. Aku pasti akan menyelesaikan dendam ini denganmu di masa depan. Zhu Ying menatap tajam dengan gigi terkatuk. Meski kemarahan mendidih di hatinya, Zhu Ying tidak bertindak gegabuh. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Sumo. Dengan itu, Zhu Ying melambaikan tangannya dan membubarkan Lai Yu dan yang lainnya di sampingnya sebelum dia berbalik dan keluar dari Istana. Lai Yu dan delapan pemimpin regu lainnya saling bertukar pandangan bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, Lai Yu dan lima orang lainnya segera menyusul setelah Zhu Ying. Di sisi lain, tiga pemimpin regu lainnya berkonflik dan mereka tidak mengejar Zhu Ying. Sumo tetap diam. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zhu Ying. Pada saat itu, matanya tertuju pada tiga pemimpin regu yang tersisa di tempat kejadian. Salam untuk pemimpin skuadron. Seolah-olah mereka merasakan tatapan Sumo pada mereka, tubuh ketiga orang itu tersentak dan mereka dengan cemas memberi hormat pada Sumo. Ketiga orang ini sebenarnya bukan orang dari pangeran ketiga dan hanya di bawah perintah Zhu Ying mereka dengan enggan bertindak untuk pangeran ketiga. Sekarang Zhu Ying telah dikalahkan, mereka tidak bisa pergi dan harus setia kepada pemimpin skuadron yang baru. Mem, Sumo mengakui salam mereka sebelum matanya mengamati kerumunan dan dia melihat sejumlah besar seniman bela diri. Salam untuk pemimpin skuadron. Selusin seniman bela diri kam naga merah menangkupkan tinju mereka ke arah Sumo. Ini semua adalah pria di pasukan Sumo. Skuadron yang sekarang dimiliki Sumo adalah skuadron ke-15. Sekarang, Sumo bertanggung jawab atas total seratus orang. Seniman bela diri di skuadron tidak menolak Sumo karena peraturannya selalu seperti itu, di mana yang terkuat adalah pemimpin dan pemenangnya akan memimpin mereka semua. Jika mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Zhu Ying, mereka tidak akan ragu untuk menantangnya. Baik sekali, Sumo tertawa. Dia senang skuadron telah menerima posisinya. Adapun Lai Yu dan enam pemimpin regu lainnya, sebenarnya lebih baik mereka pergi. Itu berarti mereka tidak akan kembali. Pemimpin skuadron, sekarang setelah kamu mengalahkan Zhu Ying, kamu harus melapor kepada pemimpin peleton dari peleton kedua kami. Hang Fei berjalan menuju Sumo dan memberi tahunya. Mem, Sumo mengangguk. Pemimpin skuadron berbeda dari pemimpin regu karena posisinya lebih tinggi. Dia harus melapor kepada pemimpin peleton. Semuanya, bubar. Sumo melambaikan tangannya ke arah kerumunan sebelum dia berkata kepada Hang Fei, bawalah aku untuk melihat pemimpin peleton. Dengan itu, Sumo berjalan bersama Hang Fei menuju istana batu pemimpin peleton. Hang Fei, apa identitas pemimpin peleton? Saat mereka berjalan, Sumo bertanya pada Hang Fei dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu banyak tentang pemimpin peleton karena dia belum pernah melihatnya. Kam Naga Merah tidak sering berpartisipasi di garis depan pertempuran dan malah menghabiskan sebagian besar waktu untuk berkultivasi. Karenanya, pemimpin peleton jarang menunjukkan dirinya di depan mereka. Namun, avatarnya sudah lama berada di Kam Naga Merah dan dia tahu nama pemimpin peleton itu. Pemimpin peleton dari peleton kedua disebut rentianya. Kakak Sangguan, ada tiga pemimpin peleton dari Kam Naga Merah, masing-masing dari mereka semua adalah prajurit kehormatan peringkat sembilan dan belum ada dari mereka yang berusia seratus tahun. Mereka luar biasa kuat, Hang Fei memberitahunya dengan serius. Oh, mata Sumo bersinar terang. Bagi seseorang untuk menjadi marsial honorable peringkat sembilan sebelum mencapai usia seratus tahun adalah prestasi yang luar biasa. Peringkat sembilan marsial honorable yang berusia delapan puluh atau sembilan puluh tahun dianggap bakat luar biasa. Tentu saja, ada banyak orang muda yang berada di peringkat sembilan marsial honorable tetapi di bawah usia seratus. Namun, mereka yang bisa menjadi marsial sages dalam waktu seratus tahun adalah bakat yang sangat langka. Kemungkinan ini sekitar satu dari seribu dan mungkin bahkan satu dari sepuluh ribu. Ancien spirit galaksi sangat luas, tapi tidak ada orang yang berhasil menjadi marsial sages dalam sepuluh tahun terakhir. Kesulitan untuk mencapai prestasi itu tinggi. Ada desas-desus bahwa banyak negara adidaya memiliki sages tetapi hampir tidak ada marsial sages yang nyata. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak jenius top muncul di galaksi dan segera, mungkin ada jenius luar biasa yang berhasil menjadi marsial sages dalam seratus tahun. Paling tidak, Jiang Senya akan memiliki kemampuan ini. Selanjutnya, Jiang Senya dapat dengan mudah mencapai prestasi itu. Adapun pemimpin peleton Ren dari peleton kedua kami, dia tidak bertindak untuk pangeran manapun. Tapi ketiga pangeran, pangeran pertama, ketiga dan kedelapan semuanya berusaha mati-matian untuk membawanya ke pihak mereka. Heng Fei melanjutkan. Bagaimana dengan dua pemimpin peleton lainnya? Sumo bertanya lagi. Pemimpin peleton dari peleton pertama setia kepada pangeran pertama sedangkan pemimpin peleton dari peleton ketiga setia kepada pangeran ketiga. Heng Fei menjawab. Sumo mengangguk. Pemimpin peleton dari peleton pertama dan ketiga masing-masing dimiliki oleh pangeran pertama dan ketiga. Namun, pangeran kedelapan, Gutianyi tidak mendapat dukungan dari pemimpin peleton manapun dan dia mungkin akan mati-matian berusaha untuk mendapatkan dukungan dari pemimpin peleton kedua. Tentu saja, dua pangeran lainnya juga akan mencoba mendapatkan dukungan rentianya. Bagaimanapun, siapapun yang bisa memenangkan dukungan dari dua pemimpin peleton akan mampu mengendalikan sebagian besar kekuatan kam naga merah. Itu karena kam naga merah berada di bawah calon sage yang ditugaskan oleh raja untuk posisinya. Itu adalah negarawan senior yang ditugaskan di kam dan dia biasanya tidak sering mengunjungi kam naga merah atau melibatkan dirinya dalam urusan kam. Tegasnya, tiga pemimpin peleton kam adalah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Sumo sedikit terperangah oleh perebutan kekuasaan antara ketiga pangeran. Itu hanya posisi putra mahkota, apa yang harus diperebutkan. Jika kekuatan Anda bisa mencapai tahap di mana tidak ada orang lain yang bisa menyaingi Anda, seluruh dunia akan menundukkan kepala kepada Anda. Apakah Anda perlu mengkhawatirkan posisi putra mahkota yang sederhana? Selanjutnya, Raja Fraksi Leluhur Kekaisaran adalah sage bela diri yang akan hidup untuk waktu yang sangat lama. Siapa yang tahu kapan dia akan turun tahta? Tentu saja itu hanya pendapat Sumo. Dia telah membuat keputusan untuk jangka panjang dan tidak banyak orang lain yang akan berpikir seperti dia. Mungkin ketiga pangeran memiliki impian hidup untuk menjadi marsial sage dan menjadi pewaris tahta. Tempat tinggal pemimpin peleton tidak jauh. Itu karena di setiap peleton, istana batu tempat semua orang tinggal berada di distrik yang sama. Tidak lama kemudian, Sumo dan Hengfei tiba di istana batu terbesar di kota. Bab 1647 dipersiapkan untuk berpisah. Saudara sangguan, ini tempat tinggal pemimpin peleton. Hengfei berkata pada Sumo. Mem. Sumo mengangguk setelah mendengar kata-kata Hengfei. Kemudian, dia melangkah maju ke gerbang besar dan mengetuk pintu. Hengfei tidak mengikuti Sumo dan menunggu di kejauhan. Bang, bang, bang. Pintu terbanting saat Sumo mengetuknya. Silahkan masuk. Suara seorang pria serak datang dari dalam istana. Sumo membuka pintu istana dan masuk ke istana batu. Di istana, seorang pria kekar dan tampan yang mengenakan baju besi perak duduk di kursi tengah istana batu. Salam untuk pemimpin peleton. Sumo berkata di istana dan menangkupkan tinjunya ke arah pemuda itu sementara dia diam-diam mengamati pria itu. Dalam dan misterius. Pemimpin peleton ini, rentianya, memberi Sumo perasaan yang dalam dan misterius. Selain itu, tidak ada aura di sekitar pria itu, hanya sedikit rasa dominasi dan kekuasaan. Mem. Pria lapis baju perak dengan santai mengakuinya sebelum dia berkata, Sangguan Hao, mulai hari ini dan seterusnya Anda adalah pemimpin skuadron-skuadron ke-15. Sumo kaget tapi dia segera menyadari bahwa pemimpin peleton sudah tahu apa yang terjadi. Karena itu masalahnya, sangat bagus Sumo tidak perlu menjelaskan masalahnya. Dimengerti, Sumo memberi hormat. Mem, pimpin skuadronmu dengan baik, Anda diberhentikan. Rentianya tidak repot-repot berbicara lebih jauh dengan Sumo dan memecat Sumo setelah dua kalimat dipertukarkan. Sumo menganggup dan pergi dengan cepat. Karena pemimpin peleton tidak peduli padanya, Sumo tidak perlu repot-repot berbicara. Dengan itu, Sumo berbalik dan meninggalkan istana batu. Ayo pergi. Sumo berjalan menuju Hangfei dan menyuruhnya pergi. Hangfei segera mengerti bahwa Sumo telah menyelesaikan masalah dengan pemimpin peleton dan telah secara resmi diakui sebagai pemimpin skuadron. Saudara sangguan, kamu harus pindah ke istana batu Zuying. Tubuh Hangfei tersentak dan segera mengejar Sumo. Pemimpin skuadron akan tinggal di istana batu terbesar di kota dan karenanya, Sumo secara alami akan tinggal di istana batu Zuying. Tidak buruk. Sumo tiba di istana batu Zuying dan berkomentar. Ukuran istana batu ini jauh lebih besar, mungkin 1,5 kali lipat dari istana batu sebelumnya. Selain itu, Zuying telah mendesain istana dengan gaya yang sangat bagus. Kain kulit binatang yang dingin terhampar di atas satu set kursi dan meja kayu berwarna ungu, memberikan kesan megah. Saat itu, Sumo sedang duduk di kursi utama di tengah istana. Empat pemuda berdiri di depannya. Di antara empat pria ini, selain Hengfei, ada tiga pemimpin regu. Nama ketiganya adalah Geli, Guo Yun dan Wang Xi. Pemimpin skuadron, Lai Su dan enam pemimpin regu lainnya mengikuti Zuying. Saya khawatir mereka tidak akan kembali. Geli yang tinggi dan kokoh menangkupkan tinjunya ke arah Sumo. Apakah mereka berani meninggalkan kamnaga merah atas kemauan mereka sendiri? Sumo bertanya. Jika itu masalahnya, mereka melakukan kejahatan serius. Menurutku tidak. Namun, keluarga Zudari Zuying kuat dan mereka akan memikirkan cara untuk mentransfer pasukan dari skuadron kelima belas dan skuadron lainnya. Mereka bahkan mungkin melakukannya untuk peleton lainnya. Geli memperingatkan. Tidak apa-apa, selama mereka tidak kembali. Sumo melambaikan tangannya dengan acuh. Dia senang mereka tidak kembali. Perhatikan pesanan saya. Untuk enam regu tanpa pemimpin regu dan regu ke-29 saya, pilih pemimpin regu baru. Aku akan serahkan masalah ini kepada kalian bertiga. Sumo menginstruksikan. Dia tidak mempercayai atau tidak mempercayai tiga orang ini, tetapi dia tidak akan memecat mereka. Tidak peduli apakah ketiganya setiap adanya atau tidak. Dimengerti. Geli dan dua pemimpin regu lainnya segera setuju. Mereka sebelumnya khawatir apakah mereka akan dihukum oleh pemimpin skuadron baru, Sang Gaun Hao. Bagaimanapun, mereka sebelumnya telah bertindak atas perintah Zuying. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Sumo tidak hanya tidak akan menekan mereka, dia juga menugaskan mereka untuk misi penting. Mem, kalian bisa pergi sekarang. Sumo melambaikan tangannya dan ketiga pria itu meninggalkan Istana Batu kemudian, meninggalkan Heng Fei bersama Sumo. Heng Fei, itu terserah pada kemampuanmu apakah posisi pemimpin regu ke-29 akan menjadi milikmu. Tatapan Sumo tertuju pada Heng Fei saat dia berkata. Dia tidak secara langsung menugaskan Heng Fei menjadi pemimpin regu baru, karena itu tidak mungkin. Jika Heng Fei tidak cukup kuat, bahkan jika Sumo langsung mendorongnya ke posisi pemimpin regu, Heng Fei akan disusul oleh orang-orang kuat lainnya. Hei hei, yakinlah bro ter sangguan. Saya pasti akan mendapatkan posisi pemimpin regu dari skuad ke-29. Heng Fei percaya diri dan matanya mengerut menjadi garis halus di wajahnya yang gemuk. Senang sekali Anda memiliki kepercayaan diri. Saya akan menunggu kabar baik Anda. Sumo tertawa dengan ramah. Beberapa saat kemudian, Heng Fei meninggalkan Istana. Sumo tidak ada hubungannya dan karenanya dia memasuki ruang kultivasi dan duduk bersila. Saat dia menyempurnakan kekuatan gelapnya, dia mulai merenungkan beberapa hal. Meskipun menjadi lebih sulit untuk meningkatkan peringkat kultivasinya, Sumo memiliki keyakinan bahwa dia dapat meningkatkan peringkat kultivasinya ke alam hormat bela diri peringkat 6 atau bahkan alam hormat bela diri peringkat 7 dalam 2 tahun ke depan. Pada saat itu, Sumo berpikir bahwa dia mungkin mendapatkan posisi peringkat pertama dalam kontes naga langit dengan kekuatannya. Karena itu, dia tidak terlalu khawatir tentang peringkat kultivasinya. Sumo frustrasi atas 2 hal saat ini. Yang pertama adalah gerbang reinkarnasi, sedangkan yang kedua adalah penggabungan dari 5 elemen. Adapun gerbang reinkarnasi, Sumo tidak dapat berbuat apa-apa saat itu karena dia tidak memiliki petunjuk di atasnya. Dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini di masa depan. Di sisi lain, Sumo telah menunda penggabungan 5 elemen terlalu lama. Bahkan tidak menyebutkan penggabungan kelima elemen yang berhasil, alangkah baiknya jika dia bisa menggabungkan 3 elemen, air, kayu, dan api. Saya harus membayar harga untuk mencapai tujuan. Mungkin aku harus membagi energi kekacauan itu dulu. Setelah lama merenung, Sumo diam-diam mengucapkan dengan gigi terkatuk. Dia telah menyimpan benang tipis energi kacau yang dia ekstrak dari batu fajar caotik di Ming Su Galaksi. Tidak banyak gunanya energi kekacauan jika dia membiarkannya dan karenanya, Sumo memutuskan untuk membaginya. Mungkin akhirnya berguna untuk pencerahannya. Bahkan jika dia tidak dapat mencapai pencerahan dengan itu, tidak masalah jika itu disiasiakan. Sorcerer Tribesman akan segera datang untuknya. Jika Sumo tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam jangka pendek, dia akan berada dalam bahaya. Meskipun dia berada di kota Saint Royal sekarang, dia mungkin masih menghadapi percobaan pembunuhan rahasia oleh ahli suku Sorcerer. Menggabungkan elemen adalah cara terbaik bagi Sumo untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dengan peningkatan peringkat kultivasinya, jumlah peringkat yang bisa dikuasai Sumo pada peringkatnya saat ini menurun. Selama dia bisa menggabungkan sifat air, kayu dan api, kekuatannya pasti akan melonjak. Memang, Sumo sendiri tidak yakin seberapa kuat dia akan berakhir. Ketika dia berada di alam Kaisar Beladiri, mudah bagi Sumo untuk mengalahkan kekuatan seniman Beladiri rata-rata yang peringkat 7 hingga 8 lebih tinggi darinya. Namun sekarang dia adalah Marsial Honorable Peringkat 3, tidak ada cara baginya untuk menampilkan kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya, begitu dia berhasil menggabungkan tiga properti, kekuatannya bisa berlipat ganda secara instan. Saat dia memikirkan hal ini, Sumo memutuskan untuk melakukannya. Dia segera menutup kedua matanya dan membasuh semua pikiran yang tidak relevan di kepalanya. Setelah itu, dia membiarkan pikirannya meresap ke dalam bidang ramuannya dan mencari benang tipis energi kekacauan di dalamnya. Bab 1648, Apakah Ini Sukses? Benang Cao Tiki ini tipis tapi juga halus. Menjadi sangat kecil, tidak terduga bahwa bagian dalamnya kacau dan itu benar-benar berbeda dari energi Cao Tiki yang dibicarakan legenda. Namun, Ki pasti Ki Cao Tiki dan jika jumlahnya cukup, Sumo dapat memperbaikinya dan mengubahnya menjadi Cao Tiki energi. Saya harap itu tidak mengecewakan saya. Sumo menghela nafas dalam-dalam sebelum dia mulai memanipulasi kekuatan kegelapan menjadi bola yang mengelilingi Cao Tiki. Kemudian, Sumo dengan hati-hati mengendalikan kekuatan gelapnya sendiri dan mencoba memisahkan Cao Tiki. Namun, dia tiba-tiba menghentikan tindakannya sebelum dia mulai memisahkan Cao Tiki. Jika saya melakukannya dengan cara ini, efeknya mungkin tidak optimal. Lebih baik menggunakan kekuatan melahap dari kekuatan Devoring untuk memperbaikinya. Itu akan lebih cocok dan akan ada peluang yang lebih tinggi untuk sukses ajaib yang terjadi. The Devoring Fighting Soul bisa memperbaiki semua yang masuk ke dalamnya. Dalam proses kultivasi, akan ada ketenangan pemurnian yang menyertainya. Itu akan lebih cocok baginya untuk menyelesaikan Cao Tiki. Dengan pikiran itu, Sumo mengaktifkan Devoring Fighting Soul dan perlahan menyerap benang tipis Cao Tiki ke dalamnya. Kemudian, Sumo mulai perlahan-lahan memperbaiki Cao Tiki. Proses ini sangat lambat, Sumo belum menyempurnakan apapun dengan kecepatan yang begitu lambat sebelumnya. Sumo sangat berhati-hati dengan Cao Tiki. Seolah-olah dia berada di depan boneka porselen, Sumo takut dia akan mematahkannya dengan gerakannya. Setelah pemurnian bagian dalam jiwa pertarungan yang melahap, benang kecil Cao Tiki secara bertahap mulai berubah. Awalnya, Cao Tiki berwarna putih ke abu-abuan, tetapi saat disempurnakan, warna Cao Tiki perlahan-lahan diarahkan menjadi tidak berwarna. Sumo sangat memfokuskan kekuatan mentalnya dan dengan cermat mengamati serta membimbing proses ini. Jantungnya enggan mulai berdetak lebih cepat, dan sekarang secepat saat dia berada di lembah jantung tengkorak. Apakah dia akan berhasil menggabungkan lima elemen tergantung pada kesuksesannya hari ini? Ini adalah proses kontra-revisi. Untuk menggabungkan lima elemen, Sumo harus menyempurnakan lima elemen Ki bersama-sama untuk membentuk Cao Tiki. Di sisi lain, dia akan membagi Ki Cao Tiki menjadi lima elemen Ki. Dua proses berlawanan yang akan membentuk siklus. Selama Sumo menemukan aturan kerja mekanisme dalam proses tersebut, atau menemukan keajaiban di dalamnya, dia dapat menggunakan proses sebaliknya untuk menggabungkan lima elemen. Sumo sangat gugup dan dia dengan hati-hati menjelajahi setiap sudut dan celah proses pemisahan. Dia menemukan bahwa itu juga merupakan proses sebab akibat. Setiap elemen membutuhkan elemen lain untuk ditautkan ke sana dan kemudian itu akan membentuk elemen ketiga. Dengan kata lain, kurangnya elemen apapun akan menyebabkan Cao Tiki segera dihancurkan. Kekurangan salah satu elemen akan mengakibatkan kehancuran dari empat elemen lainnya. Waktu berlalu dengan lambat dan satu tarikan napas waktu tampaknya menjadi durasi yang sangat lama. Roda di benak Sumo berputar dengan cepat. Hanya dalam rentang nafas, beberapa juta pikiran dan ide telah melewati otaknya. Sekitar lima napas waktu kemudian, lima warna elemen perlahan bisa dilihat pada Cao Tiki putih ke abu-abuan. Kemudian, lima warna elemen perlahan mulai membelah dan dari entitas yang terpisah. Tubuh asli Cao Tiki akhirnya terbagi menjadi lima utas kecil spiritual ki. Logam, kayu, air, api dan tanah, lima elemen spiritual ki melayang di udara dalam kelompok yang terpisah. Shosh! Sumo tiba-tiba membuka matanya, seberkas cahaya terang melintasinya. Tapi di saat berikutnya, dia perlahan menutup matanya lagi. Sebab dan akibat, ciptaan, tautan, melawan, hidup berdampingan, harmoni, satu hancur, kehancuran. Sumo bergumam pada dirinya sendiri, saat matanya dipenuhi kesadaran. Namun, dengan sangat cepat, realisasi di matanya ditutupi oleh keraguan. Beberapa saat kemudian, matanya kembali bersinar cerah. Dalam beberapa saat berikutnya, emosi di mata Sumo menyala dan berubah terus-menerus seperti cahaya zebra cross. Sumo lebih memahami prosesnya saat dia menemukan beberapa keajaiban hubungan antara lima elemen. Namun, ia juga menemukan beberapa potensi jebakan. Namun, Sumo tidak yakin apa sebenarnya jebakan itu. Beberapa saat kemudian, Sumo menghela nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Pada titik itu, utas caotiki sudah menghilang dan dipecah menjadi lima elemen spiritual ki yang diserap oleh Sumo untuk budidaya. Sepertinya saya mungkin memiliki kesalahpahaman sebelumnya. Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa ketiga elemen tersebut tidak dapat digabungkan. Hanya jika dia menggabungkan kelima elemen bersama-sama barulah ada kemungkinan sukses. Penggabungan lima elemen tersebut mengharuskan Sumo untuk mencatat sebab dan akibat antara setiap elemen serta kreasi dan hubungan di antara mereka. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana elemen-elemen tersebut dapat menghancurkan satu sama lain dan Sumo harus mencapai keseimbangan yang tepat di antara mereka agar mereka berhasil hidup berdampingan dan menciptakan kekacauan. Di antara elemen kayu, api, dan air, tidak mungkin ada koeksistensi antara tiga elemen saja dan karenanya dia tidak berhasil menggabungkan keduanya. Karena itu masalahnya, maka aku akan mencoba menggabungkan semuanya sekaligus. Wajah Sumo berubah serius. Pengamatan dan pemahamannya tentang proses itu luar biasa dan dia telah merasionalisasi semua idenya sesuai dengan proses pemisahan Chao Tiki. Namun, meskipun dia secara logis mempertimbangkan segalanya, sangat sulit baginya untuk berhasil. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor yang harus dia pertimbangkan. Sumo harus memiliki kendali yang baik atas lima elemen dan harus mengatur waktu prosesnya dengan hati-hati sebelum akhirnya dia bisa berhasil. Setelah menarik napas dalam-dalam lagi, Sumo mengangkat telapak tangannya dan merentangkan kelima jarinya. Cahaya terang keluar dari kelima jarinya saat masing-masing elemental dark force beredar secara terpisah di setiap jarinya. Dark forces logam, kayu, air, api, dan tanah bersinar dengan lima warna berbeda. Sumo menenangkan jiwanya dan melengkungkan jari-jarinya untuk membentuk lingkaran sebelum dia perlahan-lahan menggabungkan kekuatan kegelapan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, lima elemental dark forces memiliki banyak hukum perilaku yang menjadi subjeknya. Ini adalah hukum yang dibuat berdasarkan koeksistensi lima elemen. Sangat cepat, dalam proses penggabungan, pasangan dalam lima elemen akan bertabrakan dan bergabung satu sama lain. Logam dan air bergabung sementara air dan kayu akan bergabung setelahnya. Elemen kayu kemudian akan bergabung dengan elemen api sebelum produk digabungkan dengan elemen dasar. Terakhir, elemen ground akan bergabung kembali dengan elemen metal. Sumo dengan hati-hati menyempurnakan elemen ki setiap kali dua elemen bergabung. Proses ini sederhana, bagaimanapun, dan dia memiliki kendali yang baik atas penggabungan dua elemen menjadi satu. Itu adalah ujian kemampuannya untuk mengontrol ki karena itu bukan masalah sederhana menggabungkan dua elemen tetapi penggabungan lima secara simultan. Karenanya, Sumo tidak berani kehilangan fokus dan memberikan perhatian khusus untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan gelap. Dia tidak bisa membiarkan elemen apapun goyah. Segala sesuatu di sini telah berjalan dengan lancar dan hanya dalam rentang beberapa nafas, lima elemen bergabung dalam pasangan mereka dan telapak tangan Sumo bersinar terang dengan lima lampu berwarna. Jari-jari Sumo perlahan menutup satu sama lain sebelum akhirnya bersentuhan, dengan demikian memulai penggabungan terakhir. Saya harap saya tidak salah menganalisis ini. Sumo sangat gugup, dibuktikan dengan banyak butir keringat di dahinya. Dia bahkan lebih gugup daripada saat dia bertarung melawan para ahli di masa lalu. Ini karena dia tahu kekuatan bertarungnya akan meningkat secara eksponensial jika dia berhasil menggabungkan lima elemen. Bes-bes-bes. Beberapa saat kemudian, lima jari Sumo bersentuhan dan lima elemen kekuatan kegelapan segera mulai bergabung bersama. Kontrol Sumo atas kekuatan mentalnya telah didorong hingga batasnya saat lima kekuatan kegelapan terhubung dan selaras satu sama lain. Apakah itu sukses? Mata Sumo membelalak. Warna kekuatan gelap di jari-jarinya mulai berubah dan bergerak menuju warna putih. Meskipun proses ini lambat, itu nyata dan terjadi tepat di depan mata Sumo. Bab 1649 datang untuk membunuh seseorang. Elemental Dark Force di jari Sumo mulai berubah ke warna putih ke abu-abuan dan Sumo sangat bersemangat. Cahaya kesuksesan muncul tepat di depan matanya. Saat warna dari lima elemental Dark Force perlahan berubah, energi internal di dalamnya mulai merembes keluar, menyebabkan prosesnya menjadi lebih cepat. Akhirnya, satu nafas kemudian, lima elemental Dark Forces benar-benar berubah menjadi caotiki berwarna putih ke abu-abuan. Suatu kekuatan yang luar biasa dan menakjubkan memenuhi udara. Ini benar-benar sukses. Mata Sumo membelalak gembira. Dia tidak menyangka itu akan sangat mudah sehingga dia bisa mencapai kesuksesan dalam satu percobaan. Ini tampak mudah. Namun, gelombang aura tiba-tiba keluar dari caotiki di dalam jari Sumo, menghasilkan gelombang kekuatan destruktif. Tidak baik, hati Sumo melonjak kaget dan dia segera mengaktifkan kekuatan gelap di tubuhnya, menyebabkan lapisan tebal kekuatan gelap segera mengelilinginya. Bam! Detik berikutnya, caotiki meledak hebat dengan pukulan keras, menyebabkan ruang budidaya sedikit bergetar. Untungnya caotiki kecil dan telah diselimuti oleh lapisan tebal kekuatan gelap Sumo. Karena itu, tidak ada keributan besar yang disebabkan oleh ledakan tersebut. Kekuatan caotiki tampaknya tidak sebesar yang saya harapkan. Sumo sedikit mengernyit. Dia tidak peduli tentang mengapa caotiki tiba-tiba meledak tetapi mulai meragukan kekuatan caotiki. Meskipun caotiki yang telah digabungkan Sumo kecil, hanya setingkat lebih dari caotiki dari downstone, kekuatan ledakan mengecewakan Sumo. Itu karena dia merasa kekuatan caotiki tidak memenuhi harapannya. Memang, ini tidak berarti bahwa caotiki lemah, kekuatannya sudah sangat kuat dan sekitar 5 hingga 6 kali lebih kuat dari jumlah yang sama dari kekuatan gelap 3 warna, 5 elemen. Kekuatan caotiki sangat menakutkan. Kekuatan gelap 3 warna Sumo sudah jauh lebih kuat daripada kekuatan gelap seniman bela diri di peringkat yang sama dengannya. Namun, kekuatan caotiki saat ini jauh lebih lemah dari ekspektasi Sumo. Dia mengharapkan caotiki menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat dari kekuatan gelap 3 warna miliknya. Mungkinkah itu terkait dengan keterampilan bela diri dan peringkat saya? Sumo bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Energi 5 elemen masih merupakan penyusun Ki yang kacau dan jika 5 energi elemen lemah, Ki caotik secara alami juga akan melemah. Kekuatan 5 energi elemen bergantung pada tingkat keterampilan bela diri serta peringkat kultivasi pengguna. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat keterampilan bela diri, dan semakin tinggi peringkat budidaya seniman bela diri, Ki 5 elemen juga akan lebih halus dan lebih kuat. Saya melihat seru Sumo dalam realisasi. Namun, dia tidak terlalu kecewa. Lagi pula, jika kekuatan Dark Force bisa meningkat 5 hingga 6 kali lipat, kekuatan Sumo juga akan melonjak. Lalu mengapa begitu tidak stabil? Sumo menghela nafas lagi. Hasil penggabungan sebelumnya sama sekali tidak cocok untuk pertempuran. Sebelum caotiki dapat digunakan untuk serangan setelah digabungkan, caotiki akan meledak di tubuh Sumo. Namun, satu poin perayaan adalah Sumo telah menganalisis prosesnya dengan benar. Dia telah mengadopsi metode yang tepat untuk menggabungkan caotiki. Meskipun meledak seketika, dia berhasil menggabungkannya. Selama dia mencurahkan waktu dan tenaga untuk itu, Sumo percaya dia bisa menggabungkannya dengan keinginannya sendiri secara bebas di masa depan. Begitu bisa bergabung dengan sendirinya, kekuatan bertarung Sumo yang luar biasa akan meningkat pesat lagi. Selanjutnya, setelah penggabungan diri dari caotiki, Sumo perlu memperbaiki caotik divine elixir agar kekuatannya bisa naik lagi. Beberapa saat kemudian, Sumo menenangkan diri dan mencoba menggabungkan kelima elemen itu lagi. Masalah ini adalah tugas yang paling penting baginya dan lebih mendesak daripada berkultivasi. Sumo telah memasuki bengkel spes dan dengan tenang menggabungkan caotiki. Bam! 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 Uji coba kembali menghasilkan ledakan satu demi satu. Suara booming terus meletus di bengkel spes. Beberapa saat kemudian, Sumo sudah mencoba beberapa ribu percobaan di mana dia berhasil menggabungkan caotiki hanya untuk segera meledak nanti. Durasi caotiki berlangsung sepertinya tidak meningkat sama sekali. Sepertinya tidak ada yang salah dengan metode saya. Ekspresi ragu melintas di mata Sumo. Karena caotiki dapat digabungkan, mengapa itu sangat tidak stabil? Setelah banyak pengamatan dan analisis, Sumo menyadari bahwa begitu caotiki bergabung, energi internalnya akan mulai tidak stabil dan ritme koneksi di dalamnya akan mulai berubah menjadi kacau. Karenanya, ini telah menyebabkan energi lima elemen kehilangan keseimbangan di antara mereka secara instan. Apakah kendali saya atas energi terlalu lemah? Atau energi lima elemen tidak stabil karena ada perbedaan dalam kekuatan masing-masing? Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Akan menjadi berita yang lebih baik untuk Sumo jika itu adalah kemungkinan kedua. Dengan menganalisis lima energi elemen, dia bisa mencapai keseimbangan yang tepat di antara mereka. Namun, jika itu yang pertama, Sumo berada dalam masalah besar. Meningkatkan kekuatan kontrolnya akan membutuhkan peningkatan kekuatan mentalnya. Tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan mental seseorang. Selain meningkatkan peringkat kultifasinya, dia hanya bisa mengandalkan beberapa harta khusus untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Tepat pada saat itu, mata Sumo beralih ke Demon Head Mountain yang besar tidak jauh dan kilatan cahaya bersinar di matanya. Medula Iblis kuno, hati Sumo melonjak kegirangan. Bukankah itu harta karun yang bisa meningkatkan kekuatan mentalnya? Bagaimana dia bisa melupakannya? The Ancient Demon Madela adalah harta yang dapat meningkatkan kekuatan mentalnya. Meskipun ada serangga yang melindunginya, kekuatan Sumo telah meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Begitu dia memikirkan hal ini, Sumo segera berhenti menggabungkan energi kekacauan dan menuju ke Gunung Kepala Iblis. Tepat pada saat Sumo berjalan ke Gunung Kepala Iblis, Klan Murid Darah sedang mengantar tiga tamu ke tempat mereka beberapa kilometer dari fraksi pengadilan Leluhur Kekaisaran di Bintang Milet Merah. Klan Murid Darah adalah suku dari Bintang Milet Merah yang kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Istana Leluhur Kekaisaran. Itu memiliki wilayah yang berukuran sepersepuluh dari ukuran Bintang Milet Merah. Kota Pupil Darah adalah kota kuno Klan Murid Darah yang terletak di bawah gunung. Dengan ukuran lebar beberapa lusin kilometer, sedikit di bawah sepuluh juta anggota Klan Murid Darah tinggal di sana. Di sebuah istana kuno, seorang tetua pendek dari Klan Murid Darah menatap kedua tamu di istananya saat dia memasang senyuman di wajahnya. Di antara dua tamu ini adalah seorang pria parubaya dengan juba abu-abu dan seorang pria muda dengan kemeja hitam. Pria parubaya itu tinggi dan kekar dengan wajah panjang. Dia memberikan getaran yang ganas dan gelap karena peringkat kultifasinya adalah puncak dari alam hormat bela diri peringkat sembilan. Tamu lainnya adalah seorang pemuda tampan. Dia menatap tanpa emosi ke arah elder blood pupil dan memiliki wajah sekeras papan. Pria muda itu tampak seperti pria yang tidak canggih, tetapi dia adalah prajurit terhormat peringkat tujuh. Wuhan yang terhormat, mengapa Anda datang ke Redmi Let's Star? Penatua tersenyum ke arah pria parubaya itu. Penatua Swecheng, saya hanya lewat. Pria parubaya yang tinggi menghela nafas. Dia telah menggunakan formasi teleportasi luar angkasa dan telah tiba di wilayah Klan Murid Darah. Dia segera ditemukan oleh beberapa anggota Klan dan telah diundang sebagai tamu Klan. Wuhan yang terhormat, cabang suku penyihir bintang dunia bawah surga selalu berhubungan baik dengan Klan Murid Darah. Kami juga berhubungan baik. Bukankah kau tidak menghormatiku dengan mencoba pergi tanpa menyapaku? Penatua memasang ekspresi tegas tetapi mempertahankan senyum di wajahnya. Karena itu, dia tidak benar-benar menegur Wuhan. Meskipun Klan Murid Darah kuat, mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan suku Sorcerer. He he, ada hal penting yang harus aku urus. Aku akan menemanimu minum setelah itu. Wuhan yang terhormat tertawa. Oh, masalah apa yang begitu penting? Penatua Swecheng bertanya. Bintang dunia bawah surga jauh dari bintang milet merah. Mengapa Wuhan datang ke sini? Aku datang untuk membunuh seseorang. Wuhan yang terhormat berkata dengan suara rendah. Dia tidak takut untuk mengungkapkan fakta ini kepada sesepuh karena mereka berdua telah akrab selama hampir seribu tahun. Oleh karena itu, dia tidak takut bahwa sesepuh akan menyebarkan berita itu. Selanjutnya, Klan Murid Darah adalah musuh dengan pengadilan leluhur Kekaisaran. Kedua belah pihak terlibat dalam konflik dan oleh karena itu tetua tidak akan menyebarkan berita tersebut. Bab 1650, Wu Feng Tian. Bunuh seseorang. Penatua Swecheng terkejut tetapi dia segera tersenyum dan bertanya, siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk merepotkan yang mulia Wu Han untuk membunuhnya secara pribadi. Swecheng, aku tidak akan bersembunyi darimu. Orang yang akan kubunuh adalah Sumo. Wu Han yang terhormat menjawab. Saya melihat, Penatua Swecheng mengangguk saat menyadari. Dia tahu sedikit tentang Sumo. Dia telah mendengar bahwa Sumo adalah murid Akademisen Wu yang memiliki dendam yang dalam dengan suku Sorcerer. Sumo telah dibunuh oleh Grand Priest Wu Lun saat itu. Namun belum lama ini, tersiar kabar bahwa Sumo belum meninggal dan sudah muncul kembali. Jadi Sumo ada di Istana Leluhur Kekaisaran. Penatua Swecheng bertanya. Dia tahu bahwa Pengadilan Leluhur Kekaisaran adalah salah satu kekuatan Super Akademi. Karena yang terhormat Wu Han berada di Bintang Milet Merah, maka Sumo pasti berada di Fraksi Pengadilan Leluhur Kekaisaran. Itu benar, Sumo meninggalkan Akademi Sen Wu dan secara resmi bergabung dengan Fraksi Pengadilan Leluhur Kekaisaran. Karena kami tidak tahu keputusan keluarga Kerajaan Fraksi Pengadilan Leluhur Kekaisaran tentang masalah ini, kami bertindak diam-diam. Kata Wu Han, ini juga mengapa dia memilih untuk dipindahkan ke wilayah klan murid darah. Jika dia langsung ditransfer melalui arai formasi teleportasi Bintang ke wilayah Fraksi Pengadilan Leluhur Kekaisaran, dia mungkin telah menarik perhatian para ahli dari Pengadilan Leluhur Kekaisaran. Sumo adalah seorang jenius. Seorang jenius yang luar biasa. Pengadilan Leluhur Kekaisaran akan menghormatinya dan melindunginya. Makanya, Wu Han harus ekstra hati-hati. Imam Besar Wulun berada di pengasingan berkultivasi dan suku telah mendiskusikan pengirimannya untuk membunuh Sumo. Tidak peduli apa, Wu Han harus berhasil dalam misi ini. Penatua Sue Cheng terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, Wu Han, menurut apa yang saya tahu, Anda akan ditemukan saat Anda memasuki Fraksi Istana Leluhur Kekaisaran. Apakah begitu? Wu Han yang terhormat bertanya dengan ragu sambil mengangkat bahu dan berkata, Sue Cheng, mungkin kamu meremehkan kemampuanku. Wu Han tidak mempercayai kata-kata Penatua Sue Cheng. Pada peringkat kultivasinya, selama dia tidak bertemu dengan seorang ahli yang lebih tinggi dari peringkat Sage To Be, siapa yang dapat menemukannya? Petik 2. Penatua Sue Cheng menggelengkan kepalanya dan memperingatkan, Wu Han, kamu mungkin tidak tahu, tetapi bintang milet merah berbeda dari bintang lainnya. Apa bedanya? Wu Han bertanya. Ada banyak konflik di Red Milet Star. Berbagai mata-mata negara adidaya tidak terhitung banyaknya, dan mereka telah menyusup ke Istana Leluhur Kekaisaran untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang aktivitas mereka. Inspeksi dari Istana Leluhur Kekaisaran sangat teliti dan tidak ada cara bagi orang luar untuk memasuki vaksi. Kata Penatua Sue Cheng. Apakah begitu? Wu Han sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bahwa klan murid darah dan kekuatan lain di bintang milet merah sering terlibat dalam konflik dengan Istana Leluhur Kekaisaran. Memang, masuk akal bagi pengadilan Leluhur Kekaisaran untuk memeriksa dengan hati-hati semua orang luar dan menghukum mata-mata negara adidaya lainnya. Wu Han, kenapa kita tidak bisa langsung pergi dan menjemput sumo? Mengapa harus melalui semua masalah ini? Petik 2 Pada saat itu, pemuda berwajah batu di samping Wu Han tiba-tiba menyarankan. Suaranya tenang dan bergema di seluruh ruangan. Mata pemuda itu tanpa ekspresi dan dia tampak seperti patung. Siapa ini? Penatua Sui Cheng memandang pemuda itu dan bertanya pada Wu Han. Dia tidak pernah melihat pemuda itu sebelumnya dan menganggapnya hanya bawahan lain. Namun, bawahan ini sebenarnya memanggil Wu Han dengan namanya dan karenanya, dia menunjukkan bahwa dia tidak biasa. Sui Cheng, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Wu Feng Tian, jenius luar biasa dari suku kami. Wu Han memperkenalkan pemuda itu kepada Penatua Sui Cheng. Oh, Anda Wu Feng Tian, Penatua Sui Cheng terkejut, karena klannya sering berinteraksi dengan cabang suku penyihir bintang dunia bawah surga, dia telah mendengar nama Wu Feng Tian. Dia tahu dengan jelas bahwa ada seorang jenius yang saleh dari suku sorcerer yang memiliki harapan tertinggi untuk menjadi sage bela diri sebelum dia mencapai usia 100 tahun. Pemuda ini adalah Wu Feng Tian, putra dari pemimpin suku penyihir bintang dunia bawah surga. Elder Sui Cheng, tidak apa-apa. Pemuda berwajah batu itu sedikit menganggukkan kepalanya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi dan dingin. Jika anak muda lain begitu kasar, Penatua Sui Cheng akan segera mengamuk. Namun, di depan Wu Feng Tian, Penatua Sui Cheng tidak hanya menahan amarahnya, dia juga tersenyum hangat. He he, seperti yang diharapkan dari seorang jenius, aku melihat sekilas betapa luar biasanya dirimu. Penatua Sui Cheng tertawa ringan. Faktanya, dia tidak bisa melihat betapa berbedanya Wu Feng Tian dibandingkan dengan orang lain. Namun, Wu Feng Tian adalah bakat saleh yang terkenal dari suku Sorcerer dan dia luar biasa. Feng Tian, kita bisa langsung pergi dan memintanya, tapi aku takut fraksi pengadilan leluhur kekaisaran melindungi Sumo. Pada saat itu, Wu Han menghela nafas. Sebelum dia datang ke sini, Wu Han tidak menyangka bahwa Sumo akan meninggalkan Akademi Shen Wu dan bergabung dengan Istana Leluhur Kekaisaran. Mereka tidak akan berani. Wu Feng Tian tetap tanpa ekspresi, tetapi kata-katanya menyeramkan. Hanya pengadilan leluhur kekaisaran yang berani menentang suku Sorcerer. Feng Tian, Istana Leluhur Kekaisaran tidak sederhana. Meskipun mereka tidak memiliki banyak marsial sage, Raja memiliki peringkat kultivasi yang merupakan puncak dari alam marsial sage dan paling dekat dengan Dewa Kosong. Selain itu, mereka berhubungan baik dengan Gua Cixia, keluarga Taishi, dan negara adidaya lainnya. Kita tidak bisa meremehkan mereka, kata Wu Han. Tanpa Dewa yang Kosong, mereka tidak berharga apapun. Wu Feng Tian menggelengkan kepalanya. Wu Han menghela nafas. Pemimpin klan muda terlalu sombong. Di Ancien Spirit Galaxy, itu tidak berarti bahwa memiliki Dewa Kosong menjamin kekuatan penuh. Meskipun Sorcerer Tribe menghasilkan banyak Dewa Kosong setiap beberapa seratus ribu tahun, mereka semua telah menghilang. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya pemimpin suku utama yang sesekali muncul. Dewa Kosong maha kuasa lainnya tidak terlihat. Apa maksudmu kita harus pergi langsung ke Istana Kekaisaran dan memintanya? Wu Han bertanya. Dia harus menghormati pendapat Wu Feng Tian. Bagaimanapun, Wu Feng Tian adalah pemimpin klan muda dan jenius yang luar biasa. Awalnya, hanya Wu Han yang dikirim untuk membunuh Sumo, tetapi ketika Wu Feng Tian mendengar tentang masalah itu, dia mengajukan diri untuk ikut dan Wu Han tidak bisa menolaknya. Tepat sekali, Wu Feng Tian menganggupkan kepalanya. Ini mungkin tidak benar. Sebelumnya Grand Priest secara pribadi pergi ke Akademi Shen Wu dan bahkan tidak berhasil mendapatkan Sumo dari mereka. Wu Han menggelengkan kepalanya tanpa daya. Grand Priest terlalu lembut hati. Wu Feng Tian dengan santai berkata, jika Grand Priest cukup keras, dia akan bisa mendapatkan Sumo dari Akademi Shen Wu. Wu Han mengerutkan kening dan suaranya semakin dalam sebelum dia menganggupkan kepalanya dan mengalah. Baiklah, ayo langsung pergi. Kami akan melihat apakah kami dapat membunuhnya secara diam-diam. Jika kita tidak bisa, kita akan pergi ke Istana Kekaisaran dan memintanya. Petik 2 Itu hebat. Wu Feng Tian menganggupkan kepalanya. Sumo telah membunuh begitu banyak Sorcerer Tribesman, sehingga mempermalukan sukunya. Sumo harus dibunuh. Wu Feng Tian secara khusus mengikuti Wu Han kali ini untuk membunuh Sumo sendirian. Seorang jenius yang luar biasa. Dia ingin melihat betapa luar biasanya jenius yang luar biasa ini. Penatua Sue Cheng mengamati bahwa keduanya telah sepakat tentang apa yang harus dilakukan. Setelah itu, dia menawarkan dengan suara rendah, klan saya memiliki beberapa mata-mata di kota Saint Royal. Kalian mungkin menunggu beberapa hari dan saya akan mendapatkan informasi di mana Sumo. Ini akan memudahkan kalian berdua menyelesaikan tugas. Petik 2. He he, itu bagus sekali. Wu Han tertawa. Jika dia bisa mengetahui keberadaan Sumo, dia tidak perlu menyelidiki dirinya sendiri dan dia akan memiliki waktu yang lebih mudah dengan misinya. Mem, tinggedewa di tempat tinggalku sekarang. Aku akan mengaturnya untuk kalian berdua. Kata Penatua Sue Cheng. Dengan itu, dia segera mengirim orang untuk mengatur kedua tamu itu. Dia juga mengirim pesan ke mata-mata di kota Saint Royal untuk mengumpulkan informasi tentang Sumo. Terima kasih telah menonton!